Hari ini Anda mendengarkan novel di dalam tirai yang ditulis oleh Ganga Prasad Betwal. Pada awalnya novel ini diterbitkan dalam bahasa Nepal, sekarang Anda mendengarkan dalam bahasa Indonesia. Tetap ikuti perkembangannya dan nikmatilah. Hari ini Basante sangat sibuk. Semua anak muda yang dia kenal telah meninggalkan desa. Para pemuda dari seluruh desa telah pergi ke kota dan luar negeri untuk menentukan masa depan mereka. Terkadang ide pergi ke luar negeri juga muncul di benak Basante. Basante mengamati lingkungan di sekitarnya. Bukit-bukit sepertinya menyayanginya. Seolah-olah air yang mengalir di sungai di bawahnya menyanyikan lagu hatinya. Daun-daun di pepohonan bergetar. Sepertinya Basante tidak akan kemana-mana dan tetap dekat dengan kita. Alam tidak bisa mengatakan apa yang dia pikirkan tetapi hal itu terjadi hanya dalam pemahaman Basante. Basante adalah anak laki-laki dari keluarga miskin. Ibunya meninggal ketika dia masih muda. Ayahnya tidak membawa ibu lagi untuk kedua putranya. Kakek, nenek, paman, bibi dan sepupu juga hadir di rumah Basante selama beberapa tahun. Namun, kini setelah kakek, nenek, dan ibunya meninggal dunia, paman dan bibinya mulai hidup terpisah. Saat ini, hanya ada tiga orang di rumah Basante, ayah Basante, Basante sendiri dan satu saudara laki-laki Basante. Basante memahami kesedihan rumah itu dengan sangat baik. Merasakan kondisi ayahnya, ia membantu pekerjaan ayahnya semaksimal mungkin. Dia akan mencintai saudaranya secara setara. Keluarga kecil dalam satu hal baik-baik saja, tetapi mereka terdesak oleh kurangnya keuangan bahkan di lingkungan desa. Basante mulai memahami bahwa tanggung jawab keluarga kini berada di pundak saya. Dia ingin mengambil tanggung jawab, suatu malam, setelah makan malam, keluarga Basante akan tidur. Hampir setiap malam, ayah Basante punya kebiasaan menceritakan ilmu baru kepada putranya. Malam itu, Basante mulai memberitahu ayah dan saudara laki-lakinya bagaimana kami bisa maju dari awal. Ayahnya pun menjadi senang setelah mendengar perkataan dan konsep Basante. Kini ayah Basante sangat bahagia karena putranya tidak hanya besar tetapi juga bijaksana dan dewasa. Ya, Basante sudah lulus kelas 12 dari SMA desa. Banyak temannya yang membuat paspor dan pergi bekerja ke luar negeri untuk mendapatkan uang, namun keinginan terdalam Basante adalah memperoleh pendidikan tinggi. Karena tidak ada lembaga pendidikan di desa yang belajar di atas standar 12, hati Basante mulai sedih. Banyak hal mulai bermain di benaknya dan banyak kemungkinan muncul. Namun, kemungkinan yang dapat diandalkan seperti itu tidak terjadi. Basante sampai pada kesimpulan bahwa jika dia bisa pergi ke Katmandu dan melakukan suatu pekerjaan, dia pasti bisa mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Sekarang, bagaimana saya bisa pergi ke Katmandu? Siapa yang akan membantu saya pada awalnya? Del, pertanyaan mulai bermain di benak Basante. Pertanyaan akan muncul di benak Basante dan menghilang. Dia tidak dapat menemukan perlindungan yang dapat diandalkan untuk Katmandu. Ayahnya menebak bahwa keinginan terdalam putranya. Keinginan dan rencana tegas untuk pergi ke Katmandu ada di sana dan suatu hari dia berkata kepada Basante, Nah, ketika saya masih sangat muda, saya berteman dengan putra Pandit Baje dari Gairi Gaon di bawah. Usia kami juga sama. Kami selalu rukun setiap kali kami bertemu. Pandit Baje juga sangat mencintaiku. Terkadang pakaian juga dibeli. Pandit Baje telah mengirim temanku, Miceo, untuk belajar di Fanara saat itu. Beberapa saat kemudian Pandit Baje pun merantau ke Terai bersama seluruh keluarganya. Beberapa tahun setelah migrasi, Ayah teman saya, Pandit Baje, meninggal dunia. Nama teman saya adalah Harina Rayyan. Dia sekarang menjadi peramal besar di Katmandu, di Gaurighat di Katmandu. Semua orang mengenalnya setelah peramal Harina Rayyan. Nak, kamu harus mengingat namanya di hatimu. Jika Anda mempunyai masalah di suatu tempat di Katmandu, ingatkan dia tentang hal-hal lama. Itu terjadi lebih dari tiga dekade lalu. Apa yang akan dia ingat? Setelah mendengarkan cerita ayahnya, Basante menjadi yakin karena sebelumnya dia bahkan tidak mengetahui keberadaan mitbah dan dia belum pernah mendengar tentangnya dari ayahnya sebelumnya. Bagi Basante, tembok tebal tumbuh di hatinya. Ia merasa mimpinya pergi ke Katmandu akan menjadi kenyataan. Seperti kata pepatah, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan dan di mana harus tinggal di Katmandu tidak lagi mengganggu pikiran. Dia akan pergi ke Katmandu dari pantar Tampaknya sang ayah menghemat sejumlah biaya dengan menjual kambingnya dan berkata, Putra, untuk menuju Katmandu dari sini harus melalui Japa. Saya punya teman masa kecil bernama Sundar Lafati di Birtamod, Japa. Dia mengendarai kendaraan dari kakak Vita Kedaran. Jika Anda bertemu, Anda mungkin bisa mendapatkan bantuan. Mengingat restu ayahnya, Basante kini memulai perjalanannya ke Katmandu melalui Japa. Basante, yang sedang berjalan menuju Katmandu dari desa distrik pantar, datang ke Birtamod dan mulai mencari Sundar Lafati, mengingat perkataan ayahnya. Ia tidak bisa bertemu dengan orang bernama Sundar Lafati di lingkungan seluas itu. Ia mengetahui bahwa ada empat atau lima orang bernama Sundar Lafati. Namun ia tidak dapat bertemu satupun Sundar Lafati. Merasa pertemuan dengan Sundar Lafati tidak penting, ia memesan tiket bas malam dari Firtamod dan berangkat ke Katmandu. Ayo pergi, Bas Katmandu hendak berangkat. Setelah co-driver berteriak dari pintu, Basante naik bas dan duduk di kursi B6, kursi di sebelahnya kosong. Bas sangat ramai. Sepertinya semua orang meninggalkan desa dan memasuki kota. Setelah bas mulai bergerak, Basante berkata kepada kondektur, Hei kawan, apakah kamu kehilangan orang di sini? Katanya kursi ini sudah dipesan, konon mendaki dari Dhamak. Basante bertanya lagi, di mana saudara Dhamak? Konduktor sedikit tertawa. Para penumpang juga tertawa. Pada satu titik, Basante terkejut dan menutup diri. Bas bergerak maju. Pada malam hari, Bas melaju dengan kecepatan tinggi dan mencapai Dhamak melalui jalan tersebut. Beberapa penumpang naik dari Dhamak. Seorang pria paruh baya juga datang dan duduk di sebelah kursi Basante. Mengangkat kepalanya seperti ini, dia cukup untuk melihat ke arah orang itu. Terkadang dia menebak usia orang itu seperti ayahnya dan berpikir dalam hatinya pria seperti apa yang lebih baik jika dia menjadi anggota pantar. Bas terus bergerak maju. Setelah hening beberapa saat, Basante bertanya kepada pria itu, apakah Anda tinggal di Katmandu? Dan siapa namamu? Bahkan pria paruh baya itu lambat berbicara. Meski duduk di kursi yang sama. Jika ada banyak kebisingan, maka dia mulai membicarakannya sebagai paman. Dia memperkenalkan Basante dan berkata, Nama saya Sundar Lafati. Rumahku di Dhamak berada di Dukur Pani. Dukur Pani terletak tepat di atas alun-alun utama Dhamak. Saya telah pindah ke Katmandu. Tinggal selama seminggu di Katmandu mungkin dimungkinkan. Tiba-tiba Basante kembali terdiam. Pikirannya terganggu. Mencari batu menemukan Tuhan, Basante memikirkan banyak hal. Berjalan mencari Sundar Lafati di Birtamode. Pada akhirnya, dia datang ke tempat saya berada. Memecah keheningan sejenak, Basante berkata, Paman, kapan kamu datang dari pantar? Sundar bilang, Kenapa kakak? Saya belum pernah ke pantar. Basante bertanya lagi, Bukankah pantar adalah rumah lamamu? Sundar berkata, Bukan saudaraku. Rumahku milik Damak Dukur Pani. Dan aku berkata sebelumnya, Dan? Basante bertanya sekali lagi, Maksudmu rumah pegunungan tua, Paman? Sundar memberitahu, Oh, kamu bertanya tentang rumah bukit ayah kami. Itu adalah distrik teratum. Basante berkata, Di pantar ada saudaramu, Bukan? Sundar berkata, Tidak ada saudara dan saudari kita yang ada di sini di pantar. Setelah berbincang singkat dengan Sundar Lafati, Basante sedikit kecewa. Melihat gaya bicara Basante yang penuh rasa ingin tahu telah meredah beberapa waktu lalu, Sundar Lafati mulai mengobrol sendiri. Perjalanan Bas Malam Japakat Mandu adalah perjalanan semalam. Ada banyak hal. Selama perjalanan, Keduanya ditanyai tentang kebiasaan mereka, Orang tua mereka, Dan segalanya. Bas berhenti untuk makan malam di pasar bernama Lagar. Sundar Lafati pergi ke hotel untuk makan malam, Tapi Basante duduk di bas sambil makan dalmot, nasi, dan air. Usai makan. Perbincangan Sundar dan Basante berlangsung beberapa saat. Saat itu, seluruh penumpang Bas sudah tertidur. Melihat penumpang lain tertidur, Mereka pun mengantuk dan tertidur karena suara Bas yang bergetar. Stasiun kecil dan besar datang dan pergi. Bas biasanya berhenti di suatu tempat. Penumpang juga duduk di jalur tertutup. Di pagi hari, pesanan dikeluarkan di Bas yang mengatakan sarapan teh di Muglin. Bas juga berhenti di sana sebentar. Semua penumpang menjadi segar dalam satu atau lain cara. Saat melakukan perjalanan dari Muglin ke Katmandu, Basante juga merasa akan segera mencapai Katmandu. Kini Basante ingin sekali menanyakan banyak hal pada Sundar. Dan berapa kali Paman pergi ke Katmandu? Sundar berkata, Saudaraku, biasanya tetapi sekarang. Saya akan tinggal di tempat bernama Nahipot di Lalitpur daripada di Katmandu selama beberapa hari. Rumah saudara saya ada di sana. Dan di mana kamu akan tinggal? Basante berkata, Paman, saya akan ke Katmandu untuk pertama kalinya. Namun, Firtamot dan Damak juga yang pertama dan baru bagi saya. Saya berkeliling Firtamot sebentar dengan alasan membeli tiket bas di malam hari. Tetapi saya hanya melihat Damak sebanyak yang Anda lihat di dalam bas. Bagaimana keadaan di Katmandu? Sundar berpikir dalam pikiran, Entah kenapa orang ini tidak mengejarku. Melakukan tindakan pencegahan. Dia bertanya lagi pada Basante, Di mana kamu tinggal di Katmandu? Kemana kamu pergi di siapa kamu tinggal? Dan bagaimana kamu akan belajar di masa depan? Basante berkata, Paman, ini jelas tidak mudah bagiku. Saya tidak kenal siapapun dari sini, Tapi Katmandu adalah kota besar. Semua orang mengatakan bahwa hal itu akan disesuaikan secara bertahap. Ini mungkin sulit pada awalnya. Sekarang mari kita lihat apa yang terjadi. Namun, teman ayahku juga ada di sini. Sebaliknya, tahukah Anda? Namanya adalah Peramal Harinarayan. Dia tinggal di Gaurighat. Sundar berkata, Saudaraku, Saya tidak kenal Peramal Harinarayan. Tempat bernama Gaurighat itu dekat kandang sapi. Saya dapat membantu Anda sedikit. Anda harus melakukan sisanya. Lihat, Katmandu adalah tempat yang besar. Saya akan turun dari kendaraan ini di Kalanki dan menuju Nahipot Lalitpur. Anda naik bas ini dan turun di tempat parkir bas dan naik bas menuju Pasupati Gausala dan turun di Gausala. Kemudian kunjungi Pasupatinat dan Gaurighat temui teman ayah di sana. Dan memulai hidup baru. Tapi lihat, dia mungkin teman seperti yang Anda pikirkan. Dia mungkin berbeda dari pemikiran Anda. Anda mungkin tidak menyadarinya. Jika Anda tidak bisa bertemu teman ayah Mitbuba, ada juga daram syala di Gausala. Anda dapat tinggal selama beberapa hari dengan sedikit uang. Meskipun aku bukan teman ayahmu, kata Sundar Lafati. Kamu boleh mengingatku sebagai teman ayahmu. Saya akan memberi Anda RS. 500 akan membantu dan juga memberi uang. Basante merasa sulit untuk menerimanya. Dia menyerahkannya padamu sambil berkata simpan uangnya. Sambil ngobrol seperti ini, Bas hampir sampai di Kalanki. Pada akhirnya, Sundar berkata, lihat, saudara, jika kamu tidak menemukan teman ayah. Maka sahabatku adalah Hanal. Saya akan memberi Anda nomor teleponnya. Anda menelpon dia, dia kenal banyak orang. Meskipun dia tidak mengenal orang. Dia memiliki kemampuan untuk menemukan orang adalah dia memberikan nomor telepon Hanal kepada Basante sehingga Anda dapat yakin dan akhirnya mengatakan, meskipun telepon Hanal G dimatikan. Pertimbangkan panggilan itu, orang itu sangat membantu. Tetapi jangan repot-repot tentang banyak hal. Dan ucapkan kenangan manis dari sisiku padanya. Saya datang untuk pekerjaan lain. Basante, tertawa dan menggelengkan kepalanya. Bas berhenti di Kalanki Chow. Sundar Lafati naik bas lain dan menuju Nahipot. Basante mencapai tempat parkir bas dengan bas yang sama dan turun. Naik bas lokal lain, Basante berangkat dari tempat parkir bas dan turun di Gausala. Dia mengunjungi Pasupati dengan kebingungan. Dia bertanya kepada banyak orang tentang teman ayah, Mitbubah. Beberapa orang tidak mendengarkannya. Bahkan mereka yang mendengar mengatakan mereka tidak tahu. Dia mencoba banyak hal, tidak ada yang berhasil. Seperti yang Sundar katakan padanya. Dia mencapai Gausala dan tinggal di Daramsala. Situasi keesokan paginya menyambut Basante. Meskipun dia tidak bisa tidur seperti tadi malam di kamar, dia bangun pagi-pagi. Meskipun tempat tidur Anan lebih baik daripada Bas pada malam hari di Daramsala, penyebab ketidakmampuannya untuk tidur dapat diasumsikan karena situasi saat ini dan ketidakpastian masa depan. Lagi pula Basante tidak kehilangan keberanian. Tentu tidak mudah baginya menjalani hari-hari di Katmandu karena ia bahkan tidak memiliki telepon genggam, ponsel. Begitu gerbang Daramsala terbuka, dia pergi mengunjungi kuil Pasupatinat. Pengalaman Darshan Pasupatinat yang dilakukannya hari ini nampaknya berbeda dan lebih hebat dibandingkan Darshan Pasupatinat yang kemarin. Dia tidak hanya melihat Lord Sankar di wilayah Pasupatinat dengan gembira, tapi dia juga menyadari pengalaman yang lebih besar. Berkunjung ke wilayah Pasupati memberinya rasa bahagia. Kegembiraan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Saat dia berkeliaran di wilayah Pasupati, dia bisa berkeliaran di berbagai tempat. Lama-kelamaan perut terasa keroncongan. Perut keroncongan menandakan waktunya sarapan. Dia bahkan tidak membawa jam tangan. Dia bertanya kepada pria yang dia temui di sana jam berapa sekarang. Pria itu memandang Basante sejenak dan berkata, ini hampir jam 12, saudara. Basante berkata, saudaraku, di mana Anda dapat menemukan hotel yang memiliki makanan bersih, murni. Dan sederhana di sini, setidaknya demi uang. Tuan-tuan berkata, lihat lagi katanya, saudara. Mengapa Anda membutuhkan hotel? Dia sedang menyajikan makanan di sana. Pergi ke sana. Nikmati puding nasi dan sayur gratis. Menunjuk ke tempat ini dengan jarinya, pria itu bergerak maju. Basante sekali lagi bingung. Menurut yang lain, Katmandu tidak mudah baginya. Perjalanan Pasupati adalah urusan sidra. Ia sudah sering mendengar pepatah ini di desa. Hari ini tiba-tiba pepatah ini masih segar dalam ingatannya. Pokoknya diam-diam bergerak menuju ruang makan. Beberapa orang mengantri untuk makan puding dan sayuran. Dia juga duduk dalam antrean dengan mudahnya makan puding panas dan sayuran lebih banyak lagi. Sambil menambahkan puding nasi, dia tidak menyangka akan meminta uang nanti. Namun dia yakin dengan perkataan Bapak yang ditemuinya tadi. Jadi dia ceroboh. Usai makan puding nasi, semua pemakan puding nasi berpindah-pindah. Tidak ada yang peduli dengan mereka. Lalu dia yakin, makanan gratis. Apakah dia selalu memikirkan makanan gratis di sini? Pertanyaan muncul. Jawabannya tidak dapat ditemukan dalam pikirannya dan dia bertanya kepada pria lain yang dia temui di sana. Gan, di sini makanan selalu gratis ya. Dia mengajukan pertanyaan kepada pria itu tentang tempat dia makan sebelumnya. Tuan-tuan berkata, saudaraku, tidak hanya di tempat ini, di sana-sini, selalu ada makan siang di siang hari. Itu sebabnya pria itu pergi ke tujuannya. Kini Basante mendapat jaminan bahwa dia tidak akan mati kelaparan di Katmandu. Namun, dia ingin bertanya apakah dia bisa tinggal di dalam syala selamanya atau tidak, dia ingin memastikan. Yang perlu dikhawatirkan saat perut sudah kenyang. Basante mengamati situasi dari sana-sini. Di sana dia melihat gedung kiria putri, di suatu tempat ada aliran air pemandian, di suatu tempat ada senandung pandit. Di suatu tempat lalu lintas orang yang padat dan bahkan asap mengepul dari belakang gedung. Untuk hari ini, masalah aslinya telah terpecahkan. Tapi dia mulai memikirkan hari-hari yang akan datang. Dia ingin bertemu orang yang mengenal teman ayah Harinarayan dan ingin bertanya apakah ada yang ditemukan di sana. Namun dari orang-orang yang datang ke sana, tidak ditemukan ada yang mengenal ahli nujum Harinarayan. Saat itu, dia teringat perkataan Sundar Lafati, dia mengenal Hanal Damak di Katmandu. Bahkan jika mereka tidak mengetahuinya, dia bisa mengetahuinya. Ia melihat nomor ponsel yang dicatat oleh Sundar Lafati namun tidak ada ponsel yang bisa dihubungi. Dia menemukan solusi dan menghubungi nomor ponsel seseorang. Sebuah suara datang dari sana, saat ini ponsel yang anda hubungi telah dimatikan. Begitu pula keesokan harinya Basante juga diawali dengan Darshan Pasupatina. Dia menjadi agak berpengalaman. Dia telah mencapai keadaan seolah-olah dia akrab dengan beberapa orang. Saat itu sekitar jam 12 siang, orang yang menyajikan makanan di sana pada hari sebelumnya menelponnya dan bertanya. Apakah saudaranya akan makan? Ya, Basante sempat setuju dengan jawabannya. Pria itu bertanya lagi, ada berapa orang di sana? Basante segera menjawab, saya sendirian. Pria itu berkata, makanan sudah disiapkan. Jika Anda punya waktu luang, ikutlah dengan saya. Pria itu bergerak maju. Ketika pemberi yang mengelola makanan mengatakan bahwa ada sesuatu yang harus diterima, Basante mengikutinya. Mereka pergi ke tepi sungai. Seseorang yang terlihat seperti biksu ditemukan di sana. Penyedia makanan Basante memberitahu orang itu, Baba Ji harus menerima makanan itu. Baba Ji mengatakan dia tidak bisa memakannya, lalu dia pergi ke orang lain dan meminta makanan suci. Dia bilang dia tidak bisa makan. Kemudian orang lain yang mirip Baba diminta pergi dan makan. Dia juga mengatakan bahwa dia juga tidak bisa makan. Tak hanya Basante, penyedia makanan Basante pun kaget. Penyedia makanan bertanya kepada Baba Ji apa alasannya menolak makan. Seorang anak kecil yang cerdas menunjukkan kepada Baba bahwa dia boleh mendapatkan makanan. Tetapi dia memerlukan izin bosnya. Penyedia makanan Basante menemui Bosababa yang ditunjuk oleh Baba dan memohon, Tolong, apakah kamu harus makan Baba? Boba Baba berkata, berapa banyak orang yang harus makan? Setelah mendengar pertanyaan Bosababa, penyedia makanan berkata, Makanan untuk 20 orang sudah siap. Anda harus makan. Bosababa mengatakan, anak laki-laki boleh disantap makanannya. Tapi anak laki-laki mengenakan biaya 100 rupi per orang yang menyediakannya. Jika Anda setuju, mereka akan memakannya. Jika tidak, cobalah untuk yang lain. Basante terkejut mendengar jawaban Bosababa, Tapi bahkan penyedia makanan pun merasa terkejut dan berkata Baba Ji menyarankan sekali lagi untuk tidak ambil pusing. Namun di kalangan itu tidak ada tradisi makan tanpa mengambil uang. Akhirnya, pihak catering memohon kepada Bosababa. Baba Ji dengan jumlah 50, 20 orang harus makan. Setelah itu, Bosababa memberikan syarat. Jika Anda harus makan seharga 50 rupi, Anda tidak akan memaksakan makan lebih banyak. Kesepakatan dibuat untuk mendapatkan makanan hingga Basante dan pemberi makanan kembali ke tempat makanan disajikan, Ditemani oleh 20 orang yang mirip Baba. Makanan sudah siap. Semua orang buru-buru makan dan mengambil uang dan pergi ke tujuan mereka. Tapi Basante menemukan kejadian aneh ini. Dia terus menonton. Basante sedang mengamati di sana. Hari ini adalah hari terakhir kiria, kerabat penjual makanan. Antrian orang yang datang dan pergi bertemu terus bertambah. Kalaupun sanak saudara disuruh makan. Mereka hanya makan satu buah saja sambil berdali. Pengemis Pak Supati tidak mati kelaparan, begitulah pepatah yang didengar Basante di desanya. Pepatah ini menghantui pikirannya hari ini. Basante menghabiskan hari itu dengan cara yang sama. Di malam hari dia pergi ke daram syala dan tidur. Dia tidurnya nyak karena tidur hari sebelumnya. Dia bermimpi ketika dia tertidur. Hanal datang dalam mimpinya. Kenalan Hanal dengan temannya sang peramal Harinarayan juga sudah lama. Karena Hanal mempertemukannya dengan mitu buba, mimpi malam itu membuatnya bahagia dan aman. Basante bangun pagi-pagi sekali. Basante mandi di daram syala dan mengunjungi Pasu Patinat dan segera kembali. Kebanyakan orang tidak tinggal lama di daram syala. Mereka datang. Tinggal beberapa hari lalu pergi. Basante khawatir dia akan tinggal lama di daram syala. Dia berpikir untuk menelpon Hanal dan menemuinya. Dia memilih sistem makanan gratis daripada mengambil makanan berbayar. Puding nasi dan sayur makannya banyak. Dan dia menelpon Hanal dari ponsel seorang pria. Saat telepon Hanal berdering. Hati Basante bahagia. Basante berkata, Halo, Hanal Paman Namaste Hanal bertanya. Halo, dengan siapa kamu ingin berbicara? Basante berkata, Saya Basante dari Pantar. Lagi pula aku harus menemuimu. Saya tinggal di daram syala di Gausala. Hanal bertanya. Mengapa di daram syala? Jawaban Basante. Paman saya datang ke Katmandu untuk pertama kalinya. Saya diberi nomor telepon Anda oleh Sundar Lafati dari Damak. Hanal bertanya dan Sundar itu hilang. Balasan Basante, dia pergi dari Kalanki dan menuju Lalitpur. Apa pekerjaannya? Hanal, dan mengapa dia memberikan nomor saya? Basante, itu sebabnya kamu mengenal teman ayahku. Hanal, siapa nama teman ayahmu? Apa yang mereka lakukan? Basante, peramalnya adalah Harinarayan. Bukankah Harinarayan Dai, seorang astrolog yang tinggal di Gaurighat? Basante berkata, Ya, ya, dia tinggal di Gaurighat. Hanal, ah, nak. Lakukan ini dan sekarang kamu harus meninggalkan daram syala. Datang ke sini dengan bas. Babar mahal didahulukan dengan barang bawaan. Datang dengan bas. Setelah sampai di babar mahal cowok. Turun dan berada di belakang Departemen Perdagangan. Hanal dikenal oleh semua pemilik toko. Datanglah sebentar lagi. Mari kita atur uangnya. Saya khawatir. Basante berkata, Oke, Paman. Setelah percakapan dengan Hanal, Semua kebingungan Basante berakhir. Mengapa gelombang seperti itu datang kepadanya? Dia sendiri tidak tahu apa-apa. Mengakhiri kunjungan lima hari di daram salah. Basante naik bas ke babar mahal. Dia berpikir bagaimana keadaan Paman Hanal ketika dia berada di dalam bas. Bas berhenti di setiap stasiun dan mencapai babar mahal dalam satu jam. Turun dari bas di Basante bersama dengan barang bawaannya. Setelah masuk ke kiri dari babar mahal, Ada beberapa orang yang duduk di bangku panjang depan sebuah hotel sambil ngobrol. Basante pergi ke samping dan bertanya, Di mana Paman Hanal tinggal di sini? Salah satu orang yang duduk di kursi panjang itu menanyakan pertanyaan sebaliknya apakah itu Hanal dari Damak? Basante menggelengkan kepalanya dan menunjukkan ya. Kemudian salah satu orang yang duduk di sana bangkit dan berjalan sedikit ke arah jalan dan menunjukkan jalan kepada Basante. Dari sini lurus saja dan belok sedikit ke kiri lalu maju dengan mengambil jalan di sisi kanan dan tanyakan di mana Anda berbelok. Maka Hanal diketahui oleh setiap penjaga toko. Anda akan tiba dengan tepat. Tanyakan saja. Jika harus bertanya, jangan tanya pada pejalan kaki. Tanyakan pada penjaga toko yang mungkin tidak tahu. Basante menjadi bahagia. Popularitas Paman Hanal bagus. Setelah berjalan beberapa lama, dia bertanya di sebuah toko. Dia mengatakan sedikit lebih jauh dan kemudian bertanya lebih jauh dan dari sana dia berkata lebih jauh lagi. Dia terus bertanya, Paman, Hanal sedang duduk di sisi lain. Popularitas Paman Hanal di kalangan pemilik toko juga bisa menjadi alasan khusus. Apapun yang terjadi, dia tetap pergi ke Hanal, Paman. Hanal, Paman sedang duduk di kamar. Ruang dapur dan kamar tidur lainnya. Ada dua tempat tidur di kamar tidur dan satu tempat tidur di dapur. Hanal, keluarga Paman beranggotakan empat orang termasuk dua putra. Hanal yang memiliki sifat menawan, cerdas namun suka menolong. Basante diterima dengan baik. Paman Hanal menyuruh putranya pergi dan membuat teh dengan susu dan gula. Anak bungsunya adalah siswa kelas 12, tapi dia takut untuk pergi mengambil sesuatu. Ayah, mengatakan bahwa hanya ada yang membayar di mana-mana. Saya merasa malu untuk pergi, kata putranya. Hanal berkata, pergilah ke toko sedikit lebih jauh, katakan bahwa baba akan memberikannya kepadamu. Anaknya datang lama sekali dan datang membawa susu dan gula. Basante sangat senang di apartemen Hanal. Padahal, asal-muasal keluarga Hanal juga pantar. Itu sebabnya mereka dekat secara emosional. Hanal mengenal baik Harinarayan, teman ayah Basante, dan bertemu mereka dari waktu ke waktu. Hanal mengetahui dengan baik horoskop astrolog Harinarayan yang melihat banyak bagan kelahiran. Obrolan Hanal dan Basante berjalan dengan baik. Hanal berkata, Ya, tinggallah bersamaku selama beberapa hari. Setelah itu aku akan mengantarmu ke rumah teman ayahmu. Basante, baiklah, paman. Hanal, aku akan mengajakmu berkeliling Katmandu besok. Anda juga harus mengunjungi Katmandu. Basante, bisakah kamu mengunjungi kota sebesar itu dalam satu hari, paman? Hanal mengatakan, kamu harus tahu cara berpergian, itu menyenangkan. Jangan khawatir, nak. Basante berkata, Oke, Basante mengenal semua anggota keluarga Hanal. Menurutnya semua orang lucu. Rasanya seperti keluarga kerabat dekat. Keesokan harinya cerah. Di pagi hari di apartemen Hanal, wartawan melempar koran. Hanal bisa membaca semua koran itu di pagi hari sambil minum teh dan sarapan. Kerumunan orang yang datang menemui Hanal di pagi hari juga bagus. Menurut Basante, kenalan Hanal mulai dari raja hingga rakyat, dari Nepal hingga Amerika. Setelah minum teh dan sarapan, Hanal menyiapkan Basante dengan mengatakan bahwa dia harus pergi berkunjung ke Katmandu. Setelah menendang sepeda dua kali, sepeda dimulai. Setelah sarapan, mereka naik sepeda dan pergi ke Hanal sambil berkata bahwa mereka harus kembali setelah mengunjungi Katmandu. Mereka mencapai Hanal Ratna Park langsung dengan sepeda. Dalam dua menit, dia menggambarkan Ratna Park dan menggerakkan sepedanya ke depan. Kemudian kantor polisi Hanuman Doka. Dan kemudian mereka menunjukkan penjara Sundara. Kemudian mereka mengelilingi Singha Darbar dan terakhir mereka mengambil Pasupati dan mengelilingi Brahmanal yang berada di bawah Gati Faidiyah dan kembali ke Babar Mahal dengan sepeda. Makanan disiapkan di dalam kamar. Mereka makan makanan. Setelah makan, Basante bertanya pada Paman. Paman, Katmandu adalah segalanya jalan-jalan Hanal, itu dia nak Katmandu. Mudah bagi yang memahami dan tidak mudah bagi yang belum memahami, Basante, mudah dimengerti, Paman. Hanal berkata, wah, kamu akan mengerti perlahan. Siapa peduli? Dasar, ya. Hanal, saya ada rapat penting besok. Lusa paginya aku akan mengantarmu ke rumah teman ayahmu. Untuk bersiap berjalan-jalanlah hari ini. Anjing yang dibesarkan tidak membunuh Kijang. Memikirkan tentang Basante juga sulit memahami hal-hal dari Paman Hanal. Disadari atau tidak, Anda merasa orang-orang itu baik. Sore itu dan keesokan harinya dia berkeliling bawa Ramahal sendirian. Basante membayangkan dia akan segera bertemu dengan teman ayahnya dan masa depannya akan indah. Dia menulis surat hari ini ketika dia memiliki waktu luang dan mengirimkannya kepada ayahnya. Kantor cabang kantor pos berada di Babar Mahal. Mengirim surat kepadanya juga mudah. Keesokan paginya, Hanal membawa Basante ke peramal Harinarayan, menaruhnya di sepedanya. Saat Hanal menjaga rumah Harinarayan, mereka segera sampai. Banyak hal yang terlintas di benak Basante di jalan dengan kecepatan tinggi. Sementara itu, mereka sampai di rumah peramal Harinarayan. Rumah peramal Harinarayan memiliki kompleks yang lebih besar dari perkiraan Basante, yang dapat menampung 8 atau 10 mobil. Mobil peramal Harinarayan juga mahal. Di lantai dasar terdapat kamar pengemudi astrolog Harinarayan. Secara keseluruhan, masyarakat dengan akses sosial, ekonomi dan politik yang tinggi di Nepal, serta keluarga dan pengusaha asal India. Datang mencari jasa peramal Harinarayan. Gaya hidup peramal Harinarayan adalah aristokrat. Begitu dia melihat Hanal, peramal Harinarayan memeluknya. Kedekatan mereka nampaknya sangat kuat. Hanal dan Basante mendapat sambutan megah di ruang pertemuan di lantai 3. Teh datang ke ruang tamu di sana. Semua orang mengenal satu sama lain secara terbuka. Istri Harinarayan juga datang ke ruang tamu. Perkenalan Hanal dengan keluarga astrolog sudah ada sejak lama. Meskipun para astrolog ahli dalam hal-hal ritual, para Hanal sangat ahli dalam hal-hal praktis. Hanal mengungkap fakta baru tentang hubungan astrolog Harinarayan dan Basante. Hanal berkata, Dengar saudaraku, saya setuju bahwa Anda adalah seorang sarjana, tetapi ada rahasia hidup, yang rahasianya mungkin belum Anda ketahui sampai hari ini. Peramal, ada apa? Saudara Hanal, Hanal, hari ini saya menceritakan peristiwa penting dalam hidup di sini. Kebetulan hari ini juga sedemikian rupa sehingga perlu diungkapkan. Karena ada saudara ipar perempuan di sini hari ini, Anda dan saya. Aku ingin memberitahumu hanya jika kamu ingin mendengarnya. Jika tidak, jangan katakan itu, hari saudaraku. Peramal, harus diberitahukan hari ini, saudara Hanal. Hanal, kisahnya menarik, penting dan pantas untuk diceritakan saat ini. Peramal, dengarkan sekarang tanpa penundaan. Hanal, lalu dengarkan, kakak Harinarayan dan ayah Basanta tidak bergabung dalam persahabatan ketika mereka masih muda. Saya menganggap ayah saudara Hari sebagai ayah yang hebat. Ayah dulu sangat menyayangi kakak Hari. Kakak Hari sakit parah sejak lahir. Berapapun obat yang dicobanya di gunung, tidak berhasil. Setelah itu, sang ayah menemui seorang ahli nujum dan kuta. Untuk menunjukkan identitas saudara Hari, kecil kemungkinan anak laki-laki ini akan selamat setelah sang peramal melihat sistem ritual. Mereka mengatakan bahwa kondisi planet ini sangat ketat. Ayah saudara Hari sangat khawatir dengan apa yang akan terjadi dan meminta solusi. Peramal itu berkata untuk berteman dengannya dengan seorang anak laki-laki yang seumuran. Posisi planet anak laki-laki terbalik. Jika sesuatu terjadi, hal itu akan terjadi pada anak itu. Mereka bilang, kalaupun aku mati, anak laki-laki yang sama akan mati. Kakak Hari saat itu berusia 3 tahun. Saat mencari anak laki-laki seumuran untuk berteman, ayah Basante ditemukan dan berteman. Kakak Hari sudah berhenti sakit sejak hari kematiannya. Ayah khawatir. Tulabubah artinya ayah saudara laki-laki Hari ketika dia pergi mencari tahu bagaimana keadaan putranya, dia juga harus membawa beberapa pakaian. Ayah Basante sakit dari waktu ke waktu. Dan lagi setelah saudara Hari berumur 5 tahun, ayah saudara Hari pergi ke Dankuta untuk menemui ahli nujum yang sama. Sudah waktunya anakku belajar. Saya ingin mengajarkan astrologi kepada anak saya. Sudah ditanyakan apakah bisa atau tidak. Mengatakan bahwa segala sesuatunya sangat baik. Sang Peramal telah memberikan nasihat yang tepat kepada ayah saudara laki-laki Hari. Peramal yang sama memberikan alamat seorang guru ashram di Fanaras dan memintanya untuk mengirimnya untuk membaca. Di ashram yang sama, ayah mengantar kakak hari belajar. Dan Anda telah menjadi seorang peramal dan sarjana. Hari saudaraku, rahasia kecil untuk menjadi seorang astrolog atau pakar telah diberitahukan kepadaku sejak lama oleh ayahmu. Dia mengatakan untuk tidak memberitahu siapapun. Namun saat ini Basante datang ke Katmandu dari pantar dengan keberanian karena ingin mengenyam pendidikan tinggi. Peramal Harinarayan teman ayah saya tahu, di jalan dan bertanya, harinya kuat. Dari mana saya datang, saya bawa ke sini. Sekarang saudara Harinarayan, Basante bertanggung jawab atas Anda. Ini pasti akan bermanfaat bagi Anda setelah Anda mengajarinya sebanyak yang ia ingin baca. Hanal mengakhiri masalah ini di sini. Telinga semua yang hadir telah dipasang dengan benar. Semua orang mendengarkan cerita itu dengan penuh minat. Istri peramal Harinarayan memegang tangan Basante dan berkata, Ayo pergi nak, harus dimandikan. Maka kamu harus makan, saya akan menunjukkan tempatnya di bawah. Basante mengikutinya. Hanal juga pergi dari sana meminta izin. Peramal Harinarayan juga memulai pekerjaannya. Kini Basante telah menjadi seperti anggota rumah astrolog Harinarayan. Tulisan takdirnya juga luar biasa. Seseorang yang kemarin tidak dikenal adalah orang yang nyata hari ini, seperti dirinya. Basante menemukan rumah teman ayah dengan cara sederhana menurut pemikirannya. Dia yakin, dia tidak mengalami stres apapun. Dia berpikir dalam hatinya bahwa saya akan melayani ayah dan ibu saya dengan jujur, saya akan melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada saya. Dia sekali lagi mengingat ayah dan saudara laki-lakinya saat dia mencapai tujuan amannya. Ia teringat uang yang dikumpulkan ayahnya setelah berjualan kambing. Dia ingat apa yang diucapkan sambil berjalan, dia ingat saran Sundar Lafati dan dia ingat tinggalnya dalam Shaladipasupati Gausala. Terima kasih semuanya. Dan dia ingat bahwa Tuhan memegang jarinya dan meninggalkannya bersama teman-temannya. Dia merasa diberkati karena membantu Paman Hanal membawanya ke sini. Dia pikir dia adalah orang yang hebat dan berterima kasih padanya dari lubuk hatinya. Sekarang Basante memanggil satu-satunya teman ayahnya sebagai ayah dan mulai memanggil ibunya untuk memanggil istrinya. Nasihat dan peran utama istri astrolog Harinarayan adalah Basante menyikapi dengan cara ini. Ketika astrolog Harinarayan belajar di Vanaras, dia juga memiliki pengaruh terhadap orang India. Demikian pula, mereka yang mempunyai jangkauan ekonomi, sosial dan politik di Nepal telah menjadi kliennya. Harinarayan telah menghasilkan banyak uang. Kedua putranya sedang belajar di Australia. Mereka sebenarnya tidak ingin datang ke Nepal. Ada seorang wanita berusia lima puluhan yang bekerja di dapur dan membersihkan rumah. Ada seorang sopir pribadi yang menginap bersama keluarganya di kamar di lantai dasar. Ada penjaga keamanan yang berdiri di pintu gerbang, yang direkrut dari grup empat. Dapur berada di lantai paling atas rumah. Masak, ban sebilang bibi kamarnya ada di atas. Dan berbagai perlengkapan ibadah ada di ruangan sebelah dapur. Ruang tamu di lantai tiga rumah ada kamar lain di lantai yang sama. Di kamar di lantai tiga terdapat kamar tidur peramal Harinarayan dan istrinya. Ada kamar yang besar. Mereka tidur di kamar kapanpun mereka mau. Di lantai dua rumah disediakan ruangan untuk basante. Ada juga aula besar yang digunakan sebagai perpustakaan. Dua kamar digunakan untuk menampung tamu. Ahli Nujum Harinarayan telah menyimpan penghargaan dan sertifikat yang diperolehnya di semua ruangan di lantai dasar. Basante mengambil semua informasi tentang status rumah. Salah satu kamar tamu sangat panjang dan yang lainnya sedikit lebih kecil. Peramal Harinarayan biasa melayani klien dengan duduk di ruangan panjang itu. Ruang luar digunakan sebagai ruang tunggu. Basante juga memiliki jadwal kerja yang teratur. Begitu dia masuk ke sana, dia juga mendapat ponsel. Dia pergi belajar di kampus pada pagi hari. Pekerjaan basante ditetapkan di rumah peramal Harinarayan mulai jam 10 sekarang. Basante mulai bekerja sebagai sekretaris pribadi peramal Harinarayan. Ia bertanggung jawab mengatur jadwal kerja peramal Harinarayan, mengatur jadwal klien dan melakukan tugas-tugas lain yang muncul. Dengan kedatangan Basante, beban kerja istri sang peramal berkurang drastis. Dia terlihat santai dan bahagia seperti pensiunan karyawan. Peramal Harinarayan bangun di pagi hari, memperbarui berita setelah rutinitasnya. Dan belajar mandiri. Dari jam 9 sampai jam 10 mereka makan dan melayani pelanggan. Ketika dia menemukan situasi menyenangkan seperti yang Anda pikirkan, saya akan atasi. Dia menjadi sangat bahagia. Kini Basante telah mencapai situasi ini. Dia merasa memiliki kemampuan untuk memahami masyarakat Katmandu secara realistis dan mendefinisikan situasi sosial. Setelah Basante memulai pekerjaannya, peramal Harinarayan juga harus mendengarkan orang-orang yang datang. Untuk mendapatkan ide, pengaturan dibuat agar Basante duduk diam-diam di kabin kecil di sebelah klien yang duduk di dalam. Hal ini dilakukan agar pelanggan tidak mengetahuinya. Dari sini terlihat jelas bahwa Basante dapat mendengarkan permasalahan dan persoalan setiap pelanggan. Di antaranya, pusat peramal Harinarayan juga didirikan karena rahasia dan dapat diandalkan. Suatu hari, seorang pelanggan datang dengan mobil mahal. Dia sangat takut dan khawatir terlihat mereka terlihat seperti cendikiawan jangkung berambut pirang yang berusia sekitar 65 tahun. Setelah menyelesaikan semua prosedur, orang baru tersebut duduk di kursi yang telah diatur di depan Harinarayan untuk menceritakan masalahnya dan menemukan solusinya. Orang itu berprofesi sebagai pengacara senior. Peramal berkata, halo, ayo duduk. Setelah datang ke pusat ini, semua permasalahan hidup terhapuskan dan masyarakat mendapatkan kedamaian. Setelah itu, masyarakat bisa hidup bahagia seumur hidupnya. Sama, katakan padaku apa yang kamu bicarakan. Pengacara senior guru yang datang mengatakan hal yang sama. Pikiranku juga sangat terganggu. Mungkin itu adalah buah dari tindakan hidup. Ahli Nujum berkata benar, orang mungkin melakukan tindakan salah secara sadar atau tidak sadar. Dari situlah benih-benih kerusuhan ditanam. Kadang-kadang, bahkan ketika melakukan perbuatan baik, karena keadaan ada gangguan dalam pikiran. Pengacara senior, ya guru. Ahli peramal, sama seperti ketika Anda pergi ke dokter, Anda harus menceritakan semua penyakit, Anda harus menunjukkannya. Kita juga harus bercerita tentang penyakit pada organ yang sulit. Organ rahasia. Demikian pula, Anda harus menceritakan kepada saya tentang masalah hidup Anda. Anda harus menceritakan daftarnya dari awal. Itu harus menceritakan kisah hidup Anda dengan cara tertentu. Setelah itu, solusinya akan keluar dengan mudah. Pengacara senior mengatakan, seperti tindakan itu seperti buah. Mungkin aku banyak melakukan kesalahan. Jadi aku geli sehari ini. Peramal, ceritakan kisah kehidupan sebelum saya. Pengacara senior memulai kisah hidup dengan mengatakan, guru maafkan saya. Guru, sebagai anak dari keluarga kelas menengah. Pendidikan saya dimulai dengan normal. Setelah belajar, saya menjadi pengacara. Sektor bisnis legal diperkirakan akan kuat dan menghasilkan banyak pendapatan, namun di sektor bisnis legal. Pada awalnya, pengacara bahkan tidak punya uang untuk minum teh. Klien tidak percaya, kurangnya pengetahuan luas tentang segala macam masalah. Asosiasi pengacara juga tidak terlalu mementingkan hal ini. Sulit untuk tidak peduli bahkan di pangkalan. Saya mencapai situasi seperti pengangguran. Setelah itu, sepertinya akan sulit untuk hidup. Apa yang harus dilakukan selanjutnya mulai terlintas di benak saya. Suatu hari, sebuah ide muncul. Buka firma hukum Anda sendiri dan berikan layanan gratis tentang masalah dan isu-isu perempuan dan sebarkan beritanya. Setelah itu, beberapa perempuan mulai datang untuk menceritakan permasalahan mereka, menulis petisi dan menulis beberapa keluhan. Firma hukumku mulai terlihat berjalan sedikit. Sekarang perlahan-lahan beberapa orang mulai berdatangan. Secara bertahap, pekerjaan yang menghasilkan pendapatan juga dimulai. Sejak hari itu saya menyadari bahwa saya adalah seorang pengacara dan saya tidak pernah mencari uang ke belakang. Atas biaya pengacara, ketenaranku meningkat. Saya mulai suka menggoda ketika klien perempuan yang baik datang. Meski saat itu saya sudah menikah, saya mulai menggoda dan menyentuh gadis-gadis cantik yang datang ke kantor. Lambat lahun kebiasaan itu semakin buruk. Beberapa hari setelah itu, saya mulai memberikan layanan kepada perempuan yang tidak mampu membayar biaya layanan dengan melakukan hubungan fisik. Saat bergabung dengan lingkaran pengacara, teman-teman yang iri padanya sebagai pengacara berpenghasilan juga mulai bermunculan. Hari-hari terus berjalan, sepertinya waktunya tepat bagi saya. Perkembangan ekonomi terjadi hari demi hari. Meskipun istrinya kadang-kadang ragu, dia senang karena suaminya adalah suami yang berpenghasilan. Ibu, ayah, ibu mertua, ayah mertua semuanya bahagia. Dulu saya jalan kaki naik sepeda, sekarang saya jalan kaki naik mobil saya memulai masyarakat juga mengubah pandangannya terhadap saya. Saya menjadi orang terkemuka di masyarakat. Ada partai politik di negara ini. Berbagai pihak terus menarik saya ke arah mereka. Saya juga sering berpindah-pindah partai untuk mencari kecocokan. Secara profesional, firma hukum saya juga sangat mapan. Belakangan ini, saya juga bertransformasi dari pengacara umum menjadi pengacara senior. Saya juga mengalami bagaimana menjadi pengacara senior. Pengacara pendatang baru ingin datang ke firma hukum saya untuk belajar. Saya dulu lebih memilih pengacara perempuan daripada pengacara magang laki-laki. Mereka juga bergaul dengan saya. Pengacara perempuan yang baru masuk perlahan-lahan jatuh ke dalam cengkeraman saya. Sedikit demi sedikit, saya biasa membawa mereka ke pengadilan luar negeri dan juga ke pertemuan-pertemuan. Banyak gadis yang usianya lebih muda dariku menjadi pacarku. Saya biasa membangun hubungan dengan mereka dari waktu ke waktu. Saya terlibat dalam budaya itu sedemikian rupa sehingga pengacara magang seringkali hamil. Saya tidak bisa menghentikan mereka untuk menjadi ibu. Saya biasa memanfaatkan rasa hormat sosial saya dan menikahkan mereka. Saya biasa membayar sejumlah biaya. Banyak gadis berada di tempat yang baik. Dia menjalankan rumah tangga dan bisnisnya dengan penuh hormat. Bahkan ada yang rusak. Banyak orang telah saya membeli real estate. Dalam 40 tahun karir hukum saya, saya telah melayani lebih dari 500 wanita. Namun, tidak ada kedamaian di hati. Kini, di usia tua, saya harus menghadapi ancaman dari banyak perempuan. Saya juga harus terlibat dalam pemerasan. Saya sangat terganggu. Karena penghasilan saya, saya dapat memberikan dukungan finansial kepada banyak orang. Anda harus mendapatkan trik untuk menghasilkan. Ada banyak trik dalam perjalanan profesional hukum saya. Begitu Menteri Perindustrian menelpon saya, saya berangkat. Katanya, Anda telah dipekerjakan sebagai konsultan di banyak industri. Anda mendapat 10 crores dari mana saja, tapi hanya 40% milik Anda, 60% milik saya. Buatlah file dan serahkan tanpa ada bedanya pajak penghasilan dengan pihak yang berwenang. Namun, saya juga terbiasa berkeliling di sekitar para pemimpin sepanjang hari dan pergi ke industrialis di malam hari untuk bergosip. Setelah menjadikan namanya sebagai sebuah merek, ia biasa membebankan biaya ratusan kali lebih banyak untuk berdebat di luar pengadilan daripada biaya untuk berdebat di pengadilan. Berbagai upaya pun dilakukan dengan mengaitkan permasalahan yang datang dari pemerintah. Saat ini, saya telah menjadi korban para profesional hukum yang belajar di firma hukum saya. Saya menderita pemerasan dan penyiksaan melalui telepon. Aku bahkan tidak bisa melapor ke polisi yang dihormati di masyarakat. Saya tidak ingin kehilangan itu. Pikiranku sangat tertekan. Guru harus memberitahuku jalan menuju perdamaian. Peramal, saya sudah memberitahu Anda semua daftarnya. Tidak apa-apa, jangan panik. Kesalahannya akan dihapuskan. Senin depan, mantra perdamaian planet harus dilantunkan. Rp150.000 biayanya haruskah saya menulis bahan ibadah yang akan dibeli pengacara senior berkata, jangan salah, oke guru. Peramal Harinarayan juga keluar setelah pengacara senior keluar. Basante keluar dari kabin yang dibangun di belakang sana. Pelanggan utama hari itu adalah pengacara senior. Setelah itu, Basante tidak perlu lagi membahas tentang pelanggan umum. Basante lahir di desa perbukitan pantar dan tumbuh di iklim tempat itu. Dia merasakan masyarakat konspirasi di Katmandu akhir-akhir ini. Dari lingkungan inilah ia menjadi sadar akan berbagai hal. Bahkan saat astrolog Harinarayan tidak ada, dia bekerja dengan setia. Baik ayah maupun ibu senang dengan kegigihan dan kerja kerasnya. Sejak Basante datang, pusat astrologi bersinar lebih terang. Pagi harinya, saat berangkat belajar di kampus, tidak hanya teman-temannya tetapi juga guru-gurunya pun terkesan dengan pengalaman Basante. Dia unggul dalam studi. Rasa hormat terhadap baba astrologer Harinarayan tetap tinggi di hati saya. Dia menunjukkan rasa hormat yang sama kepada ibunya. Dan dia menunjukkan rasa hormat yang sama terhadap pelanggan. Saat Basante datang dari kampus sekitar jam 9, Peramal bertanya pada Basante kenapa kamu selalu datang lebih awal dari kampus. Basante, tidak, ayah. Saya akan menutupi studi kampus saya dan tidak membiarkan pekerjaan saya dirusak. Ahli Peramal, setelah kamu datang, ayahku berkata kepadaku, apa yang kamu cari? Dan dengar, seorang VIP telah mengambil waktu besok. Apakah Anda mendengarkan hal yang sama seperti hari ini? Basante, ya, usai bekerja seharian, saat hendak tidur malam, Basante membayangkan. Akankah pengacara seperti sebelumnya, datang atau siapa yang akan datang? Pada akhirnya, dia berpikir, ah, kamu akan tahu kenapa kamu sakit kepala besok. Basante datang lebih awal dari kampus keesokan harinya dan mengingat betul apa yang diingatkan Sang Peramal pada Baba pada hari sebelumnya. Sekitar pukul 10 pagi, sebuah mobil mahal berwarna hitam memasuki halaman pusat Peramal. Petugas keamanan di bawah membantu menjaga mobil tetap di satu sisi. Pengemudi mobil itu duduk memandangi majalah di ruangan bawah. Sedangkan pelanggan VIP yang masuk ke dalamnya mencapai pusat layanan Peramal Harinarayan. Para VIP itu dibawa ke tempat duduk mereka sesuai aturan. VIP masa kini juga terlihat seperti berusia 64 dan 65. Dalam percakapan awal dengan Sang Peramal, Basante mengetahui bahwa orang tersebut adalah seorang hakim yang baru saja pensiun. Basante bahkan belum pernah melihat pengacara yang baik sampai dia menemui ahli nujum itu. Bagaimana dengan hakimnya? Hari ini dia mendapat kesempatan untuk mewawancarai pengacara tersebut. Hari ini dengan hakim. Sebelum dialog antara ahli nujum dan klien mulai bergerak, gambaran seimbang tentang hakim muncul di benaknya. Segera dialog dimulai, mantan hakim berkata Guru Darshan. Balasan ahli nujum Darshan. Mantan hakim mengatakan, di mana pikiran seseorang menemukan kedamaian dan guru, mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan, bagaimana mendapatkan pekerjaan. Setelah itu, ketegangan promosi. Dan lagi-lagi ketegangan kemajuan keluarga. Banyak ketegangan pekerjaan. Saat ini ada ketegangan bahkan setelah pensiun. Guru pikiran saya sangat terganggu. Pikiran harus tenang. Ahli nujum berkata, semuanya akan baik-baik saja sekarang, jangan anggap remeh. Mantan hakim berkata, itu saja, guru. Ahli nujum mengatakan, menemukan solusi suatu masalah memerlukan informasi dari masa lalu. Masa kehidupan selanjutnya ini tidak dimaksudkan untuk membuat hidup tetap dalam kekacauan. Jika Anda tetap terbuka tentang bagaimana Anda bertindak selama masa pengabdian dalam hidup Anda, itu akan membantu membawa kedamaian di dalam diri Anda. Mantan hakim bertanya, jangan membicarakan masa lalu dan masalah. Ahli nujum mengatakan, masa lalu yang sama telah menyebabkan keresahan sekarang. Usia tua ini adalah hasil dari tindakan masa lalu. Mantan hakim berkata, apapun yang terjadi sekarang, guru harus memberikan ketenangan pada pikiran. Berapa kali saya ke dokter? Dokter bilang aku tidak bisa. Banyak teman saya mengatakan bahwa mereka menemukan kedamaian di hati mereka setelah datang ke sini. Ahli nujum berkata, tentu saja kamu juga akan mendapatkan kedamaian. Sekarang, simpanlah riwayat singkat kelahiran, pendidikan, pekerjaan, dan pensiun Anda. Mantan hakim berkata, saya dilahirkan di keluarga normal di distrik Kavre. Keluarga kami adalah keluarga petani, meskipun lahan pertanian adalah tanah. Ada situasi di mana makanan tidak cukup meskipun kami bekerja keras. Saya menyelesaikan pendidikan menengah saya dari desa. Kemudian saya datang ke Katmandu dan mulai belajar seperti saudara-saudara saya di desa. Saat belajar di perguruan tinggi, kami berempat atau berlima tinggal bersama dalam satu kamar. Saya belajar hukum, juga mendapat lisensi pengacara mengambil saat itu, pekerjaan terbuka di sektor peradilan. Saya memasuki pekerjaan itu. Kemudian, saya menjadi hakim distrik dan pensiun sebagai hakim mahkamah agung pada tahap akhir karir saya. Ini adalah kehidupan singkat saya, guru. Ahli Nujum mengatakan, dengan cara ini, siklus pekerjaan anak petani biasa di desa telah selesai. Tetapi bagaimana pekerjaan yang dilakukan dalam hal memberikan keadilan? Itulah akar keresahanmu hari ini. Juga tetap membuka prosedur dan gangguan selama penyelenggaraan peradilan. Dengan kata lain, jelaskan apa yang Anda lakukan dengan tujuan menegakkan keadilan mantan hakim berkata, guru. Saya akan menceritakan semuanya padamu. Namun, ini terbatas pada guru dan saya saja ya. Seharusnya begitu ahli Nujum berkata, tidak perlu khawatir tentang itu. Itu akan terjadi. Mantan hakim berkata, guru, saya berada dalam kondisi lupa betapa banyak hal baik yang telah saya lakukan dalam hidup saya. Namun, melihat hidupku sendiri, aku juga merasa menyesal. Ada juga beberapa kebencian. Tampaknya banyak hal yang salah. Aku merasa sangat terganggu dengan apa yang aku lakukan hari ini. Ahli Nujum berkata, katakan saja. Mantan hakim berbicara, Saya memasuki pekerjaan itu pada awalnya. Sebelum memasuki pekerjaan ini, saya memiliki rasa patriotisme yang tinggi. Pada awalnya harus mengambil uang sambil melakukan pekerjaan keadilan, bahkan tidak terpikirkan bahwa uang akan datang. Namun, hal ini akan terus terjadi pada pekerjaan di Nepal. Entah bagaimana uangnya datang, kadang-kadang uang berada di bawah pengelolaan pegadaian, kadang-kadang di bawah pengelolaan pengacara, dan kadang-kadang di bawah pengelolaan perantara. Dengan cara ini, banyak uang mulai berdatangan di hampir setiap pekerjaan yang dilakukan. Ahli Astrologi ingin tahu lebih banyak dan berkata dan lainnya. Mantan hakim berkata, Saya beritahu Anda, guru. Awalnya, dia tidak terlalu peduli. Namun kemudian dia menjadi kecanduan uang. Dalam beberapa kasus pidana, putusan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum juga disepakati. Ada pengaturan mulai dari polisi, kejaksaan, hingga pengadilan. Dalam hal menjadi hakim di distrik, telah ditambahkan harta benda yang mencapai tujuh generasi. Tanah yang cukup dibeli atas nama pasangannya. Ahli Nujum berkata, penghasilannya bagus. Dan kemudian lanjutkan dengan mengatakan, Kata mantan hakim, pengadilan negeri. Karena uang didapat dengan cara bersenang-senang, hobi saya pun coba disajikan dengan cara yang berbeda. Saat itu, ketika suatu perkara hendak diputus, Seorang mediator mengusulkan agar ia tidak dapat mengeluarkan uangnya, namun ia boleh datang dan bermalam di tempat yang diinginkannya. Kasus ini diputuskan menguntungkan wanita tersebut. Setelah itu, Saya mulai bergaul dengan wanita itu saat liburan, tapi di mana mudahnya menghibur orang yang duduk dalam posisi? Anda akan menemukan orang-orang yang Anda kenal di mana-mana. Sekali lagi, saya terkejut karena menghindari jurnalis dan pengacara. Untuk bersenang-senang, saya harus pergi dari satu distrik ke distrik lain. Betapa mudahnya hidup ini terjadi pada kita dan guru seperti orang biasa. Peramal berkata, Terus katakan, Mantan hakim mengatakan, Pada awalnya, hati saya tidak tertuju pada wanita. Namun lambat lahun keinginan itu tumbuh lalu sedikit demi sedikit menjadi sebuah kebiasaan. Saya memiliki hubungan rahasia dengan wanita pertama selama setahun. Saya harus memberikan waktu kepada teman serumah saya juga. Istri orang yang bekerja secara psikologis terkesan bahwa suaminya harus menjaganya di sana-sini. Dulu mudah untuk mengatur waktu. Tetapi jika jumlah perempuan di luar bertambah, akan sulit untuk mengatur waktu. Awalnya, saya menjalin hubungan dengan seorang wanita. Ketika distrik berubah, situasinya pun ikut berubah. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan, di satu sisi. Kesenangan dalam dunia kerja memang berbeda. Ketika pekerjaan saya dipromosikan di pengadilan banding dari distrik. Tapi kebiasaannya tetap sama. Tetap ada. Pihak yang kalah di distrik tersebut mulai semakin fokus. Tidak ada kekurangan pada fasilitas pelayanan. Masyarakat akan takut di depan hakim. Pengacara, karyawan. Semuanya terbiasa memahami segala sesuatunya sendiri ketika hakim datang. Jika ada insiden yang terungkap, kepala polisi distrik dan kantor distrik menjadi penolong dalam kasus tersebut. Saya juga memperluas akses ke semua sektor. Saya memiliki hubungan yang sangat kuat dengan orang-orang yang menjalankan pemerintahan, dengan hampir semua pemimpin berbagai partai politik. Dan dengan orang-orang diplomat di negara-negara tetangga. Dulu saya berpikir saya adalah orang yang sangat berkuasa. Waktu dan kualifikasi saya menjadikan saya seorang hakim mahkamah agung. Saya bahkan datang untuk melihat mimpi ketua hakim. Waktu tidak memberiku hadiah itu. Semacam dunia terlihat hingga pengadilan distrik dan banding. Namun setelah sampai ke mahkamah agung, cakupan dunianya berbeda. Hadiah yang saya dapatkan saat menjalankan keadilan sungguh luar biasa. Saat itu, jaringan keluarga saya juga sudah terbentuk di Eropa dan Amerika. Di sisi lain, keadilan ditegakkan di Nepal. Para pedagang biasa mengatur sejumlah hadiah gemuk untuk keluarga saya di Eropa dan Amerika. Manfaatnya akan bagus. Sebagian besar anggota keluarga saya telah menjadi pengusaha besar di Eropa dan Amerika. Beberapa harus berinvestasi pada nama orang-orang dengan hubungan palsu. Ada juga risiko di dalamnya. Kami para karyawan juga mempunyai kewajiban yang buruk. Sekalipun pekerjaan manajemen sulit, hal itu harus dilakukan. Namun, hari ini perbuatannya sendiri mulai menyakiti hati saya. Rupanya banyak kesalahan yang dilakukan. Bahkan lebih dari itu, setelah datang ke Mahkamah Agung, badan saya mulai terasa seperti menua. Kasus-kasus yang masuk ke Mahkamah Agung meninggalkan kesan yang baik bagi para pengacara dan hakim. Saya sudah mulai menyerah pada godaan finansial. Saat itu, terdengar melalui pengacara bahwa klien juga akan memberikan fasilitas untuk kesenangan seorang gadis perawan berusia 24 tahun dalam kasus ini. Dia bukan seorang pengacara dan lebih sebagai perantara. Namun, di belakangnya ada asosiasi pengacara. Pada terbitan berikutnya yang saya edit, ada fasilitas gadis perawan selain jumlahnya. Ini adalah hal yang sama tentang pengalaman kerja dan keadilan. Kesempatanku sudah berakhir. Saya juga berasal dari posisi tinggi. Ada juga banyak orang yang memeras dan mengancam saya sehubungan dengan hubungan dan kinerja saya di masa lalu. Saya senang melihatnya, namun, di dalam hati saya sangat terganggu karena diri saya sendiri dan orang lain. Saya ingin sisa hidup saya dihabiskan dengan damai. Itulah sebabnya saya datang kepada Anda, guru. Ahli Nujum tertawa menyebabkan semua keadaan ini. Sekarang setelah itu, keduanya bangkit dari tempat duduknya. Sopirnya sedang menunggu di bawah. Mantan hakim keluar dari tengah. Setelah itu, peramal Harinarayan juga melakukan tugas tambahan lainnya pada hari itu. Basante juga meninggalkan pusat rahasia. Ketika ia meninggalkan tempat ia menahan nafas melahirkan. Ia merasa seolah-olah sedang terbang di udara terbuka. Dalam benak Basante, masyarakat desa, lingkungan desa, dan lingkungan kota serta gambaran dan sifat masyarakat kota mulai bermunculan. Dia merasakan situasinya dan bergerak maju. Para astrolog yang dipanggil Basante sebagai ayah dan ibu karena ibunya tidak kekurangan kasih sayang terhadapnya. Basante juga mengirimkan tagihan pengeluaran dari waktu ke waktu kepada ayah dan saudara laki-lakinya yang ada di pantar. Basante sudah matang. Dia memahami gambaran masyarakat dengan lebih baik. Perasaan bahwa dia harus belajar dan mengabdi pada negara dengan jujur muncul dalam dirinya beberapa pemikiran yang tumbuh dalam hatinya. Saya akan bekerja dengan jujur meskipun saya seorang. Pengacara atau hakim. Langkahnya tidak akan longgar. Membuat pemikirannya sendiri. Ketika pelanggan biasa datang, Sang Peramal mengatakan kepadanya bahwa tidak perlu mendengarkannya. Basante disuruh duduk di ruang rahasia dan mendengarkan kejadian hanya ketika pelanggan khusus datang. Basante yang jujur hanya melakukan hal berikut. Sekali lagi, keesokan harinya. Peramal Baba memberi tahu Basante, VIP lain akan datang besok, Anda harus membuat pengaturan dan mendengarkan. Keesokan harinya, Basante segera datang dari kampus. Mempersiapkan pusat astrologi. Demikian pula, sekitar jam 10 pagi, sebuah mobil mahal datang ke halaman pusat astrologi. Petugas keamanan di bawah membantu menjaga kendaraan tetap di satu sisi. Pengemudi duduk di ruang baca koran di lantai dasar dan mulai membaca koran, sementara VIP mencapai pusat astrologi di atas. Dia duduk sesuai aturan. Saat itu Basante telah mencapai ruang rahasia. Untuk sementara, ada diskusi awal antara Peramal dan VIP. Basante, mendengarkan obrolan awal dengan penuh perhatian, menyadari bahwa VIP telah menjadi pengusaha dan politisi besar. Berhati-hatilah dengan kemungkinan masalah seperti batuk dan bersin, Basante duduk di ruang rahasia di sana. Bisa dibilang, hidup seperti ini lebih sulit daripada berada di penjara. Basante harus duduk di sana dan mendengarkan semuanya. Sebelum menjadi pemimpin VIP, dia adalah seorang pengusaha dan kemudian bergabung dengan politik untuk menutupi pengusaha tersebut. Peramal berkata kepadanya pebisnis, Basante di ruang rahasia adalah mulai saat ini, dialog antara Peramal dan pebisnis terus berlanjut. Ahli Nujum berkata, pebisnis, ada apa? Pebisnis mengatakan, sekalipun kita mengatakan itu tidak benar, ada situasi di mana hal itu tidak berhasil, dan bahkan jika kita mengatakan itu baik-baik saja, itu tidak terjadi. Karena itulah dia datang ke pusat tersebut untuk terbebas dari kekhawatiran akan masa kini dan masa depan. Peramal, ya, tuan-tuan, dimanakah Anda tanpa datang ke sini? Itu harus datang. Pebisnis berkata, semua teman datang ke sini ketika pikiran mereka bermasalah dan masa depan mereka tidak pasti. Itu sebabnya saya datang ke sini, guru. Ahli Peramal, konteks eksternal di lain waktu juga, ayolah para pebisnis, seharusnya kamu sudah membuka pintu kebutuhan masa kini. Pebisnis berkata, oke guru, di mana kita mulai? Ahli Nujum mengatakan, dimanapun ada simpul dalam pikiran, lubangnya harus dibuka. Pebisnis berkata, guru, apa yang terbaik untukku, bisnis atau politik? Peramal, melihat wajahnya sekali. Bisnis itu baik bagi Anda, tetapi Anda tidak bisa meninggalkan politik. Pebisnis berkata, ahli Nujum berkata, bagaimana Anda terjun ke dunia bisnis? Ceritakan secara singkat. Pebisnis berkata, saya datang bukan untuk urusan bisnis, guru. Saya lahir di keluarga bisnis. Ayah saya adalah seorang pengusaha. Kakek adalah seorang pengusaha dan keluarga kami telah lama berkecimpung dalam bisnis. Peramal berkata, sekarang seluruh keluargamu sedang berbisnis. Masalahnya mungkin datang dalam bisnis. Beritahu saya apa yang Anda harapkan dari saya. Pebisnis berkata, pertama, izinkan saya memberitahu Anda latar belakangnya, guru. Mulai menceritakan cerpennya. Bisnis utama keluarga kami adalah bisnis. Pada masyarakat awal, kebutuhan hanya sedikit dan barang juga sedikit. Bahkan jika ada perdagangan berdasarkan itu, akan ada keuntungan. Bisnis yang biasa dilakukan pada masa kakek saya, sedikit digeliat oleh ayah saya. Pada masa ayah saya, saya biasa membawa perhiasan dan barang lainnya dari lasa ke Katmandu dan menjualnya. Dan mereka biasa membawa dan menjual sari, garlens, tikas, kurta, salwar dan barang-barang lainnya dari Banaras. Keluarga Rana, keluarga Sah, keluarga Tapa, keluarga Pandey, keluarga elit komunitas newari harus menjual barang-barang tersebut dari pintu ke pintu. Anggota keluarga kaya tidak datang ke toko karena mereka sudah maju dan kaya. Saat itu, keluarga kami juga memiliki toko bernama Jewelry & Sari Center di IndraCo untuk masyarakat awam. Ada penghasilan yang lumayan dari bisnis door-to-door dan dari toko di IndraCo. Saya mempunyai kesempatan untuk belajar bisnis sejak usia muda. Ayah saya juga membuka berbagai industri menjelang akhir hayatnya dan mulai memajukan usahanya. Perusahaan mulai dibuka atas nama seluruh kerabat. Pemerintah juga mengedepankan strategi pemberian konsesi kepada industri. Fasilitas pinjaman juga diberikan dengan tingkat bunga yang lunak. Karena perusahaan terdaftar dan dioperasikan atas nama semua kerabat, maka diperlukan suatu organisasi payung. Setelah itu, grup perusahaan Sukhilal dibuka untuk berinvestasi dan mengatur perusahaan kerabat dan teman kita. Atas inisiatif ayah saya, grup perusahaan Sukhilal didaftarkan. Sukhilal adalah nama kakekku. Saya Bansidar. Saya saat ini menjabat sebagai Chief Executive Officer di grup perusahaan Sukhilal. Di bawah grup perusahaan Sukhilal terdapat investasi di bidang manufaktur mulai dari daun seng. Biskuit, beras, palawija, sabun, salai, gula pasir, mie, garpu, semen hingga pembangkit listrik tenaga air. Demikian pula, grup perusahaan Sukhilal juga berinvestasi di sektor jasa. Ada investasi besar di bank, asuransi, rumah sakit, hotel, lembaga pendidikan dan sektor lainnya. Selain itu, terdapat investasi yang signifikan di sektor media dan sektor teknologi informasi. Secara umum, grup perusahaan Sukhilal mendominasi perekonomian Nepal. Pemerintah Nepal, partai oposisi, semuanya mengetahui kelompok kami. Semua partai politik juga telah menerima dukungan donasi dari kami. Ada perusahaan lain yang bergerak di sektor korporasi di Nepal, namun di hadapan kami semua kelompok tersebut dianggap normal. Dalam beberapa hari terakhir, ada cerita lain tentang kekuasaan kami di dunia ekonomi Nepal. Kisah itu menghantui kita. Berikut ringkasan cerita tersebut. Ketika ayah saya mendaftarkan grup perusahaan Sukhilal untuk mengelola sektor investasi di Nepal, saya baru saja menyelesaikan studi dan memasuki bisnis tersebut. Keluarga saya dan perusahaan kami memiliki kepercayaan penuh pada saya. Reputasi perusahaan kami langsung tumbuh. Hal itu sampai ke Raja Nepal. Pemahaman saat itu adalah tidak baik bagi Raja berbisnis di Nepal. Namun, keinginan batin Raja Nepal adalah berdagang. Suatu hari Raja memanggilku ke istana. Saya pergi ke istana. Saya diterima dengan baik. Sebelumnya, saya belum pernah mempunyai kesempatan menghadap Raja. Saya menjadi bahagia. Raja meminta kabar, kabar bisnis. Aku sudah menceritakannya semampuku. Akhirnya, Raja berkata kepada saya, jika saya memberi Anda 10 miliar, bagaimana Anda akan berinvestasi? Dan seberapa besar manfaat yang Anda berikan kepada saya? Awalnya, aku tidak percaya. Tapi Raja berkata, dia menginginkan jawaban. Setelah itu, barulah aku sadar bahwa Raja benar-benar bertanya. Saya menjawab, banyak perusahaan yang dekat dengan kami. Kami juga memiliki organisasi payung untuk memantau mereka. Kami menginvestasikan jumlah tersebut pada industri di seluruh negeri. Sekalipun investasinya atas nama kami, modalnya akan tetap menjadi milik Anda. Kami akan mengembalikan dana bila diminta. Kami akan menyimpan 25% dari pendapatan setelah dikurangi biaya. 75% keuntungan akan menjadi milik pemilik sebenarnya. Dana itu akan kami investasikan sesuai keinginan Anda. Setelah itu, keesokan harinya, Raja memanggil saya dan perwakilan grup perusahaan Sukhilal kami ke istana. Kami pergi pada waktu yang disebut. Raja telah bersiap untuk menginvestasikan 10 miliar rupi dalam bisnis. Kami harus membuat syarat, Jika Anda tidak melakukan apa yang saya katakan di sini, saya akan membunuh Anda dan menyita semua aset perusahaan. Selama ini seluruh komando tentara berada di tangan Raja. Tidak ada yang bisa membatalkan instruksi Raja. Saat itu, Raja memberi kami 10 miliar rupi tanpa dokumen apapun. Kami mengelola investasi semua perusahaan kami dengan jumlah tersebut dan semua perusahaan kami mulai menghasilkan keuntungan. Semua perusahaan kami mendapat untung. Buku rekening telah disiapkan. Kami sedang bersiap untuk menyerahkan keuntungannya kepada Raja. Tiba-tiba terjadi pembantaian yang mengerikan seperti pembantaian darbar. Seluruh anggota keluarga kerajaan tewas dalam pembantaian istana. Kami sangat sedih, namun kesedihan kami tidak berlangsung lama. Sebab, kita sudah tidak punya tempat lagi untuk membayar jumlah 10 miliar itu. Ketika semua uang itu tiba-tiba menjadi milik kami, sulit bagi kami untuk menanganinya. Pemerintahan yang dibentuk setelah pembantaian darbar mencoba memaksa kita untuk memahami beberapa fakta. Secara tidak langsung, tekanan kuat juga datang dari berbagai pihak. Namun tidak ada bukti bahwa kami telah mengambil uang tersebut dan tidak ada pihak terkait yang dapat menjelaskan. Dalam hal ini, tidak ada hukum di dunia yang dapat menahan kita. Namun rasa takut di antara kami masih ada. Secara keseluruhan, secara hukum, kami baik-baik saja. Setelah beberapa waktu, Departemen Pendapatan Dalam Negeri melanjutkan untuk menyelidiki pajak semua perusahaan kami. Kami mulai mendiversifikasi investasi kami karena ini adalah politik dan bisa mengarah kemana saja. Selain Nepal, kami berinvestasi di India, Singapura, Dubai, Afrika, Bhutan, Del. Pada hari-hari berikutnya, namun, kami terus menerima ancaman dari geng terorganisir internasional dari berbagai tempat. Bahkan seringkali anggota keluarga diculik. Setelah membayar uang tebusan, kami membuangnya. Guru, bagaimana hari-hari mendatang akan aman bagi kita? Kata ahli Nujum, menceritakan kisah yang panjang. Namun, saat yang tepat akan tiba sekarang. Kedamaian planet diperlukan untuk itu. Pebisnis berkata, Guru, apa yang harus dilakukan? Ahli Nujum mengatakan, lakukan ini, datanglah pada hari Senin pada hari ini dan itu. Harus ada perdamaian di planet ini. Menulis sesuatu di selembar kertas, datanglah bersama barang-barang ini. Dan biayanya Rp150.000. Bahwa itu juga. Pebisnis bangkit dari tempat duduknya sambil berkata, Oke, dan pergi setelah meminta izin. Setelah itu, Sang Peramal pun berpindah ke pekerjaan lain. Basante juga keluar dari ruang rahasia. Mengambil nafas panjang. Dia merasa telah mendengar bagian baru dalam hidup. Basante sudah berbulan-bulan sejak ke Katmandu. Di tangan warga desa Pantar, ia memberikan sebuah telepon genggam untuk ayahnya. Setelah itu, dia tetap berhubungan dengan ayah dan saudara laki-lakinya jika diperlukan dan memahami situasinya. Menjalin kontak antara ayahnya dan ayah Peramal setelah bertahun-tahun. Ahli Nujum ingat untuk berteman dan membuat mereka ingat ketika mereka masih anak-anak. Ada lingkungan yang bahagia bagi mereka berdua. Dengan kedatangan Basante, tekanan pada pekerjaannya Nyonya Peramal berkurang. Saat ini dia telah lama berpartisipasi dalam program keagama Andal. Basante mengetahui bahwa orang-orang terlibat dalam berbagai aktivitas di Katmandu. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa ada yang melakukan perbuatan baik dan ada pula yang melakukan perbuatan buruk. Ia mengulas aktivitas masyarakat dengan mengatakan apapun tindakannya. Hasilnya akan sama, pusat astrologi sangat ramai. Biaya layanan normal untuk pelanggan normal. Biaya khusus dikenakan untuk pelanggan VIP khusus. Di waktu luangnya, Basante mengunjungi semua biara di Katmandu. Ketika dia memiliki ponsel, dia juga menelpon Sundar Lafati dan Paman Hanal. Semua pertanyaan tentang kesehatan dan situasi terus berlanjut. Sundar Lafati dan Paman Hanal sama-sama senang melihat kemajuan Basante. Basante mengembalikan uang 500 rupiah kepada Sundar Lafati. Perjalanannya harus dimulai. Tujuannya akan ditemukan dengan sendirinya. Basante pernah mendengar pepatah tersebut dari para guru di sekolah. Merasa lebih baik hari ini. Saat ada waktu luang, Basante juga pergi ke Daramshala di Gausala. Ia pun pergi ke tempat ia biasa makan bebas tanpa uang di pasupati, namun kini ia merasa malu untuk makan. Sekali lagi Peramal Baba mengindikasikan bahwa VIP lain akan datang besok. Basante mengerti, ini mulai bersiap untuk besok. Saat itu hari Senin di Katmandu. Ada kerumunan orang di jalan yang datang untuk melihat pura pasupatinat. Langit sangat terbuka. Basante juga segera kembali dari kuliah. Jarak kampusnya dari Gaurikhat dekat. Mungkin dia memiliki pandangan jauh ke depan bahwa dia bisa belajar dan bekerja di kampus terdekat. Dia pulang tepat waktu dan makan, dan dia sepenuhnya siap untuk mendengarkan orang-orang spesial. Sekitar jam 10, salah satu mobil bagus tiba di pusat astrologi. Sebelumnya dia pernah melihat pelanggan VIP pria. Saat ini, seseorang melihat seorang wanita berusia 50 tahun yang serupa di sana. Saat Peramal Baba mengindikasikan bahwa dia harus mendengarkan VIP, dia mencapai ruang rahasia. Wanita itu juga mencapai kursi pusat astrologi sesuai aturan. Ada beberapa diskusi awal antara Peramal dan wanita tersebut. Dari diskusi awal, Basante mengetahui bahwa perempuan tersebut adalah seorang pemimpin politik. Dialog dimulai seperti ini. Ahli Nujum bertanya, Apa kabarnya saudari? Balasan wanita, oke guru. Ahli Nujum bertanya, Bagaimana perkembangan politik negara ini? Wanita apa yang harus dikatakan guru? Orang-orang dari partai oposisi dulunya adalah lawan kami. Namun kini lebih banyak ketegangan dari rakyat kami sendiri. Ketegangan adalah ketegangan. Semua orang bergegas ke guru untuk menghilangkan ketegangan. Guru, keteganganku harus segera dilepaskan. Kata Ahli Nujum, Orang seringkali stres karena perbuatannya di masa lalu. Sajikan daftar kehidupan Anda di sini agar perbuatan Anda terlihat jelas. Setelah itu saya akan memberi tahu Anda cara penyelesaiannya. Wanita berkata, Saya sudah lama menderita stres. Dari titik mana aku harus mengatakannya? Ahli Nujum mengatakan, Untuk menjaga perdamaian dan stabilitas dalam beberapa hari mendatang. Anda harus menceritakan perbuatan Anda sejak kecil. Wanita menjawab, Oke, guru. Wanita itu menangis dan mulai menceritakan masalahnya. Saya seorang wanita dari keluarga normal. Saya lahir di distrik Jajarkot. Tempat saya dilahirkan dihuni oleh orang-orang dari beberapa keluarga politik. Hubungan mereka dengan pimpinan TNI dan Polri juga baik. Para pengusaha di distrik itu juga merupakan teman mereka dan kesejahteraan finansial mereka juga baik. Saya melihat bahwa ketika saya masih di sekolah, saya tidak tertarik pada hal lain. Jajarkot adalah tempat yang sangat terpencil. Kami harus berjalan berjam-jam untuk belajar. Meskipun banyak kesulitan, saya menyelesaikan pendidikan sekolah saya. Itu pun aku sangat ingin membaca secara kebetulan, seorang politisi dari kabupaten membantu saya pergi ke kota Kailali. Di mana ada perguruan tinggi untuk belajar. Sejak hari pertama di Kailali, Saya menghadapi masalah keuangan. Saya berada dalam situasi di mana sulit untuk membaca dan menjalani hidup. Suatu hari, saya sedang duduk. Seorang politisi dari Jajarkot tiba. Dia mengungkapkan cintanya dengan mengungkapkan kata-kata penghiburan kepadaku. Aku pun menceritakan masalahku padanya. Lalu dia memberitahuku bahwa aku bisa mendapatkan pekerjaan di Nepal Gunji. Dia akan berbicara dengan seseorang yang dia kenal. Saya tidak bisa orang yang membantu situasi tersebut. Dia membawaku ke Nepal Gunji. Saya juga harus menginap di hotel bersama orang-orang seperti kakek saya. Saya berumur 19 tahun saat itu. Dia terus melakukan kontak fisik dengan saya di malam hari mencari aku protes tapi tidak bisa. Seorang pria seusia kakek saya mengganggu saya. Saya baru saja memasuki masa muda dan berkembang setelah melihat banyak mimpi indah dalam hidup. Tetapi segala sesuatu memperlakukan saya sepanjang malam. Sepertinya satu pikiran akan memberitahu semua orang tentang hal itu keesokan harinya. Aku melihat ke seluruh dunia. Aku tidak melihat kemungkinan ada orang yang memihakku. Saya seperti ikan yang diambil dari sungai dan ditinggalkan di pasir. Manusia adalah budak dari keadaan. Saya merasakannya dari situasi saya. Kakek itu tidak bisa memberi saya pekerjaan di Nepal Gunji. Tapi dia menahanku di Nepal Gunji selama beberapa hari. Saya menuruti apa yang dia katakan dan memaksakan diri untuk mengikutinya. Pada akhirnya, dia mengirim saya ke Kailali dengan sejumlah uang dan pergi ke Katmandu. Kadang-kadang dia datang ke Kailali dan menginap di rumahku. Menerima semua perkataannya. Dia memberi saya sejumlah uang untuk belajar di Kailali. Saya juga bekerja sebagai tutor di sana. Saat itu, belum ada sekolah pukul 11 sampai 12 seperti sekarang. Saya mendapat ia dari Kailali. Saya lewati dibesarkan di pelosok pegunungan. Bahkan setelah datang ke Terai, saya sudah akrab dengan lingkungan di sini. Kakek itu menderita pada saya. Saya juga menderita pada petugas polisi Kailali. Saya kehilangan keperawanan dan privasi saya berulang kali. Dulu aku merasa bosan ketika melihat hidupku. Pemikiran bahwa lebih baik hidup daripada mati membantu untuk hidup. Saya mencoba bunuh diri berkali-kali tetapi tidak bisa dan saya menganggap diri saya seperti air terjun yang jatuh dari gunung. Kemanapun aku mengalir, kemanapun aku berpapasan, aku terus mengalir. Aku hanya terjebak dalam arus waktu, pikirku. Ada kemungkinan perjalanan saya dialihkan ke arah Katmandu. Karena menurutku Katmandu akan lebih aman bagi wanita dibandingkan Kailali. Saya datang ke Katmandu untuk mencari pekerjaan dan keinginan untuk belajar. Di Katmandu, terdapat lingkaran besar politisi dari Jajarkot. Semenjak aku meninggalkan Kailali, secara tidak langsung mereka mengikutiku. Kailali adalah tempat yang kecil. Beberapa orang memiliki rasa belas kasih, namun Katmandu lebih keras. Saya juga terjebak secara emosional oleh kelompok yang sama karena berhubungan dengan Jajarkot. Berjuang dengan situasi ini, saya mengikuti wisuda di sebuah perguruan tinggi wanita di Katmandu. Saya mulai membaca, saya percaya bahwa perempuan juga harus belajar dan menjadi orang hebat dan itu bisa dilakukan. Namun jalan di depan saya sangat sulit. Jalan yang dipenuhi duri itu terkulai lemas di hadapanku. Tanpa sadar saat kuliah, saya terlibat dalam politik mahasiswa. Mungkin karena hidupku berbeda dari gadis-gadis lain, aku menonjol. Siswa yang datang dari desa mempunyai banyak permasalahan. Saya biasa membantu semua teman saya dalam masalah mereka semaksimal mungkin. Di sisi lain, saya terlibat dalam politik kelompok mahasiswa di perguruan tinggi. Ada partai ibu dari kelompok itu di seluruh negeri. Orang-orang lanjut usia yang saya lihat di Jajarkot dulunya adalah para pemimpin dan pekerja partai tersebut. Sekali lagi saya harus mendekati mereka. Dulu ada banyak siswa yang datang dari berbagai distrik untuk belajar di Katmandu. Teman-teman dulu berpikir bahwa mereka harus belajar sambil mendapatkan pekerjaan. Gadis-gadis biasa meminta saya untuk mengatur pekerjaan. Saya berada dalam posisi di mana kita mendapatkan pekerjaan. Meski begitu, aku punya sederet harapan. Katmandu adalah kota yang sangat aneh. Di sana sini juga ada golongan yang menumpuk kekayaan demi kekayaan. Dan di kota ini juga terdapat golongan yang tidak bisa makan dan tidur meski di jalanan. Yang kaya sangat kaya. Yang miskin sangat miskin. Berita bahwa saya seorang pemimpin mahasiswa sampai ke seluruh perwira militer, polisi, pegawai senior pemerintah, pengusaha dan pemimpin partai. Dulu saya mendapat usulan-usulan aneh melalui mekanisme administrasi yang datang dari Kailali. Geng itu biasa memintaku mengelola perempuan, mereka biasa memikatku dengan uang. Saya seorang pemimpin mahasiswa, pernah ada seorang menteri yang meminta saya datang ke kementerian untuk berdiskusi. Namun dia menyuruh saya datang sendiri. Dia adalah menteri di partai kami. Saya pergi untuk berdiskusi. Menteri itu berperilaku buruk terhadap saya di kantornya. Di luar polisi memberikan keamanan, di dalam dia melakukan kejahatan keji tanpa persetujuan saya. Meski begitu, saya tidak bisa mengungkap kejadian tersebut. Ketika saya kembali dari sana, banyak hal mulai bermain di pikiran saya. Saya tidak bisa membedakan antara benar dan salah. Sedikit demi sedikit, aku terikat oleh rantai keadaan. Kalangan kaya di kota itu menyembunyikan para pelajar di banyak tempat dengan kedok partai. Kami para pemimpin mahasiswa menjadi fasilitator. Banyak gadis desa yang berasal dari masalah keuangan siap menjadi selir bahkan menjadi selir. Para pemimpin di banyak kantor, kelas kaya. Membayar pengeluaran bulanan dan menyimpannya selama bertahun-tahun. Bahkan setelah belajar seperti itu, beberapa gadis kini telah menjadi petugas di dinas pemerintah. Beberapa dari mereka juga berhasil bekerja dalam layanan pengajaran. Saya melampaui batas-batas perguruan tinggi. Saya menghubungi pimpinan nasional organisasi mahasiswa. Dengan menyamar sebagai organisasi mahasiswa, saya mulai memasok anak-anak perempuan Nepal ke tingkat nasional dan internasional. Saya mulai mengenali uang dan menghasilkan banyak uang. Hingga saat ini saya telah menghubungkan banyak rumah di Kathmandu. Pada saat aku sudah mendapatkan banyak uang dan melewati satu tahap, usiaku hampir 33 dan 34 tahun. Saya juga menginginkan kehidupan pernikahan. Saya menikah dengan seorang pegawai negeri sipil. Suami saya juga pernah kebingungan saat mengikuti ujian kerja. Di usianya yang 35 tahun. Tiba-tiba ia merasakan kegembiraan yang luar biasa saat mendapat pekerjaan di level perwira. Usia kami cocok. Suami saya, seorang pegawai negeri sipil, harus dipindahkan ke distrik lain. Ketika saya beranjak dari kepemimpinan mahasiswa, saya ditekan untuk menjaga hubungan fisik dengan anggota keluarga dan sebagian besar pemimpin partai bahkan setelah menikah. Kebanyakan pimpinan partai mengatur waktu dan melakukan hubungan fisik dengan saya. Beberapa saat setelah pernikahan, kedua putra saya juga lahir. Saya melakukan tes DNA terhadap putra dan suami saya tanpa sepengetahuan suami saya, namun hasilnya tidak cocok dengan suami saya. Kemudian saya menjadi sangat khawatir. Tes DNA berbagai pimpinan partai pun terpaksa dilakukan. Saya mendapat banyak bantuan dari berbagai dokter dalam hal ini. Akhirnya DNA kedua anak saya cocok dengan kedua pimpinan partai tersebut. Saya menjelaskan kejadian tersebut kepada para pemimpin tersebut. Para pemimpin memberi tahu saya dua cara. Salah satunya adalah menjadi anggota parlemen dengan bantuan partai. Dan yang lainnya adalah membunuh kedua putranya. Saya jatuh dari tebing. Saya memilih jalur menjadi anggota parlemen. Para pemimpin itu adalah menteri. Saya pikir tidak mungkin ada perbedaan pendapat. Saya pergi ke gedung parlemen sebagai anggota parlemen. Saya juga menyampaikan banyak pidato. Ada juga perempuan lain yang menjadi anggota parlemen. Supaya kita bisa mendengar kisah hidup seluruh anggota parlemen perempuan. Namun, saya tidak bertanya kepada siapapun tentang hal itu. Hari ini masa jabatan saya di parlemen juga telah berakhir. Usia berangsur-angsur bertambah menuju usia tua. Tekanan pekerjaan tambahan juga semakin berkurang. Keluarga saya mempunyai banyak harta. Aku takut melihat kejujuran suamiku. Saya khawatir tentang masa depan anak-anak saya. Kenapa, kenapa aku bahkan tidak bisa tidur di malam hari akhir-akhir ini. Gangguan dalam pikiran adalah gangguan. Guru, tolong berikan kedamaian dalam hidupku. Setelah menceritakan cerita yang begitu panjang, dia membersihkan matanya yang berair dengan sapu tangan. Ahli Nujum berkata, tentu saja kedamaian akan datang dalam hidup Anda. Aku akan mengatur semua itu. Yakin. Wanita berkata, Saya percaya sepenuhnya pada Anda, guru. Ahli Nujum ikat karangan bunga yang satu ini dan datanglah untuk melakukan perdamaian planet pada hari Senin. Memberikan daftar bahan-bahan yang dibutuhkan pada hari itu. Dan dengar, biaya untuk perdamaian planet adalah RS. Kalau Rp150.000, tolong bawa. Wanita berkata, biaya bisa dikurangi sedikit, guru. Ahli Nujum berkata, kedamaian lebih penting daripada uang. Jangan berani-berani tertawa. Wanita berkata, ya, guru, sekarang saya berangkat. Wanita itu keluar dari pusat astrologi. Semua orang menjalankan pekerjaan mereka. Basante juga menggigit lidahnya dan keluar dari ruang rahasia. Basante terus menjadi berpengalaman. Dia berhasil menggunakan uang dengan baik. Uang juga sudah mulai terkirim dengan baik untuk ayah dan saudara laki-lakinya. Karena penghasilan peramal yang tinggi sangat tinggi, dia memberikan kebebasan kepada Basante untuk membelanjakan uangnya. Dia juga telah melakukan perawatan yang baik terhadap rumah pantar. Jumlah orang yang mengapresiasi Basante di pegunungan juga mulai meningkat. Di sisi lain, di Katmandu, Basante juga telah melanjutkan studi kampusnya. Dia sudah mulai menjadi yang pertama di kelas. Ibarat daun halus tanaman yang sedang tumbuh, tanda-tanda kemajuan Basante terlihat. Karena pusat astrolog juga merupakan hari libur pada hari Sabtu. Basante memanfaatkan hari itu untuk memperoleh tambahan ilmu lainnya. Ia mengambil ilmu dengan mengunjungi berbagai tempat keagamaan dan sejarah di Katmandu. Terkadang dia mencapai Kirtipur Bagbairaf, terkadang dia mencapai Bukit Chandragiri, dan terkadang dia mengumpulkan fakta tentang biara-biara di desa bagian dalam wilayah Daksinkali. Dia mengunjungi semua tempat bersejarah dan keagamaan di sekitar Katmandu. Dapatkan pengetahuan, menjadikan dirinya lebih dewasa. Pusat astrologi Baba di Gaurighat adalah tempat kerja utama Basante. Dia sangat rajin. Ia telah menerima kasih sayang orang tuanya dengan baik. Basante, yang kehilangan ibunya di usia muda, menganggap dirinya orang paling beruntung di dunia yang memiliki ibu yang penuh kasih sayang di sini. Ketika orang VIP khusus datang, dia duduk di ruang rahasia dan mendengarkan semuanya. Para ahli astrologi secara khusus menggunakan metode ini untuk membuat Basante menjadi dewasa. Demikian pula, VIP lainnya mengambil waktu keesokan harinya. Dia mendapat nasihat sang astrolog untuk mendengarkannya baik-baik. Dengan cara ini, dia diberitahu sehari sebelumnya dan disuruh bersiap. Keesokan harinya, Basante datang dari kampus dan bersiap-siap. Seorang wanita keluar dari gedung pusat astrologi dan membunyikan bel gerbang. Satpam yang ada di bawah membukakan pintu gerbang. Wanita itu masuk. Petugas keamanan juga telah diberitahu bahwa akan ada orang khusus yang datang hari ini. Petugas keamanan bertanya kepada ahli nujum di atas apakah wanita itu adalah wanita istimewa saat ini atau bukan. Ya, kalau dikirim nanti akan dikirim. Basante sudah duduk di ruang rahasia. Wanita itu duduk sesuai aturan. Ada diskusi awal antara peramal dan wanita tersebut. Dari pembahasan awal diketahui bahwa perempuan menjadi korban dalam berbagai hal. Nama wanita itu adalah Sarla. Setelah beberapa waktu, dialog dimulai antara peramal dan Sarla. Peramal berkata, Kakak, apa beritanya? Sarla menjawab, ada kegelapan di sekelilingnya, guru. Ahli nujum mengatakan harus optimis. Anda telah datang ke sini. Semuanya baik-baik saja. Setelah datang ke sini, pikiran semua orang menjadi tenang. Katakan padaku, apa masalahmu? Sarla mengatakan, masalah datang kemana-mana, guru. Hidup menjadi gelap. Semua landasan untuk bertahan hidup telah hancur. Pikiranku terganggu, hatiku penuh. Itu sebabnya datang ke sini. Peramal berkata, semuanya akan baik-baik saja. Jangan mengambil pekerjaan. Mantra harus disucikan untuk perdamaian planet. Untuk itu, Anda harus tahu di mana masalah Anda. Ceritakan secara singkat kisah hidup pekerjaan Anda. Sarla mengatakan, harus dikatakan bahwa pikiran juga akan menjadi ringan. Kata ahli nujum, ceritakan lebih banyak. Sarla berkata, baiklah. Guru, mulai menceritakan kisah hidupnya. Sudah bertahun-tahun sejak kami datang ke Katmandu dari Nuwakot. Saya ingin mengatakan dari awal. Peramal berkata, ya. Sarla mengatakan ketika saya menikah. Saya berusia sekitar 20 tahun. Di rumah tersebut terdapat keluarga orang tua, suami dan saudara ipar suami. Setelah saya menikah, keluarga kakak ipar saya mulai mengolok-olok kami. Semua urusan rumah dikerjakan oleh kakak iparnya. Dia pergi tiba-tiba, karena kami tidak bisa tinggal di desa Nuwakot. Kami datang ke Katmandu sedikit lebih jauh dari Toka dan mulai tinggal di rumah kontrakan. Suami saya dulu melakukan jurnalisme umum. Penghasilannya tidak banyak. Saat sulit membayar kamar, saya mulai berjualan sayur di gerobak. Uang dari berjualan sayuran dan sebagian penghasilan suami saya hampir tidak bisa menutupi biaya kamar kami. Awalnya, kami berempat bergelut dalam satu ruangan. Kemudian, setelah saya melahirkan, kami mulai tinggal di dua kamar. Pada saat yang sama, ketika gaji suami rendah, ia tidak mampu membayar gaji tersebut. Mata pencaharian kami bergantung pada gerobak. Kami mulai menjalankan toko sayur dengan perasaan bahwa pekerjaan itu tidak besar atau kecil. Suatu saat, ketika penghasilan kami sedikit lebih banyak, kami juga mulai menabung untuk masa depan putra kami. Lambat lahun, putranya tumbuh besar dan mulai belajar. Betapa cepatnya waktu berlalu, putranya lulus kelas 12 dengan nilai bagus. Dulu sekolah memberikan beasiswa karena anak laki-lakinya yang pertama bersekolah. Kami merasa lega ketika putranya lulus kelas 12 dengan nilai bagus. Kemudian, dia mulai mengatakan bahwa dia akan pergi belajar ke Australia. Semua teman-temannya yang belajar bersamanya sedang bersiap untuk belajar di luar negeri. Situasi di negara ini juga sama. Kami bahkan tidak bisa meminta putra kami untuk belajar di Nepal. Atas nama anak-anak, kami hanya mempunyai satu anak laki-laki. Kami berpikir untuk memenuhi keinginannya. Pada awalnya, biaya pendidikan di Australia adalah 25 lah. Pergi ke desa dan menjual tanah pertaniannya. Sebanyak 12 lah datang. Kami tidak punya aset lain untuk dijual. Menjual perhiasan saya. Saya mendapat 2 lah. Karena jumlah 11 lah tidak cukup, makanya kami mengambil uang dari 2 orang. Kami tidak bisa mengambil pilihan untuk masa depan anak kami meskipun rentenir akan memberikan uang tetapi tingkat bunganya sangat tinggi. 2 orang rentenir siap memberi kami 11 lah uang. Telah ditetapkan bahwa kami harus memberikan 20 lah untuk 11 lah setelah 1 tahun. Mereka mengambil cek kami sebesar 20 lah bertanggal 1 tahun setelahnya. Ini adalah masalah yang mendesak. Putranya juga pergi ke Australia. Tak lama setelah itu, wabah demam berdarah menyebar di Katmandu. Demam berdarah menyerang keempat anggota keluarga kami. Kami secara finansial sangat lemah dan dengan serangan demam berdarah, kami mendapat lebih banyak masalah. Suami saya juga kehilangan pekerjaannya. Tidak ada lagi nasi untuk kami makan. Ayah mertuanya saat itu meninggal karena demam berdarah. Situasi menjadi sangat sulit. Orang-orang membantu mengeluarkan jenazah ayah mertua dari kamar. Setelah itu, kami menjadi murid ibu mertuanya. Kami mengambil pinjaman dari orang lain yang kami kenal. Saat itu, kami mempunyai utang lagi sebesar 3 lah. Namun kami tidak dapat menyelamatkan ibu mertua kami. Suami saya berada di ambang kematian. Namun hari-harinya kuat dan diberkati, dia pulih. Setelah itu, kami berdua kembali mencari nafkah dengan berjualan sayur-mayur di gerobak. Kreditor yang berhutang uang kepada kami terus berdatangan dan meminta uang. Keluarkan cek jika Anda tidak punya uang. Mereka biasa mengatakan untuk mengeluarkan cek dalam jumlah yang sedikit lebih banyak. Setelah masuk ke dalam batasan, solusinya tidak berhasil. Kami terpaksa melakukan apa yang mereka katakan. Waktu berlalu seperti ini, semua cek itu melambung sedikit demi sedikit. Semua pembawa cek mengajukan kasus aib cek. Polisi menangkap suami saya. Dia ditahan selama 25 hari tetapi suami saya tidak dapat mengembalikan uangnya. Cek besar senilai 20 lah juga terpental. Sebuah kasus senilai 25 lah diadakan untuk kasus-kasus kecil dan besar. Suami saya menjadi penipu. Menurut peraturan negara, dia harus membayar 50 lah. Tidak ada seorang pun yang keluar untuk membantu orang miskin. Dia di penjara akhir-akhir ini, saya pergi sendirian dengan gerobak untuk menjual sayuran tapi saya selalu sedih. Apakah sang suami sudah keluar dari penjara atau belum? Belum ada keputusan. Aku bahkan tidak bisa mati, sulit untuk hidup. Tidak ada tidur malam, tidak ada rasa lapar di siang hari, jiwa membara. Guru, saya ingin kedamaian. Selamatkan aku guru, Peramal berkata. Jangan panik saudari. Anda harus datang pada hari Senin. Mantra harus disucikan untuk perdamaian planet. Dia memberikan kertas dengan gambar salmon di atasnya agar kamu bisa ikut dengannya. Dan dengarkan, biaya untuk melakukan perdamaian planet adalah 150. Bawalah juga pada hari itu juga. Sarla mengatakan, ya, guru. Setelah itu, Sarla pergi dari sana. Kemudian Basante juga meninggalkan ruang rahasia. Basante keluar sambil menangis. Mengapa Basante yang tidak menangis menjadi emosional hari ini? Basante yang selalu berpikir dan bekerja di pusat astrologi melihat biaya astrolog yang mahal. Dan ahli Nujum telah memberitahu wanita itu bahwa biaya untuk perdamaian di planet ini hanya 150. Ini sangat murah. Kemurahan hati seorang Peramal terlihat secara langsung. Dia mengatakan Peramal itu hebat. Pengabdiannya kepada sang ayah pun semakin intens. Setelah itu pada malam hari Basante pergi ke kuil Pasupatinat. Dia berpartisipasi dalam arti malam. Dan itu datang terlambat. Dia terlihat sedih. Dia datang dan pergi menemui ibunya. Dan juga memberi hormat kepada bibi yang memasak hari itu. Bahkan bibi yang memasak pun kaget melihat aktivitasnya. Katmandu, ibu kota Nepal, selalu ramai. Orang-orang dari berbagai penjuru negeri datang ke Katmandu untuk suatu pekerjaan atau alasan lain. Dapat dengan mudah ditebak bahwa keramaian di sini semakin meningkat. Namun karena cuaca di Katmandu bagus, mereka yang datang untuk tinggal di Katmandu menyukai tempat ini. Basante juga berada di tengah keramaian Katmandu. Dia melakukan segalanya dengan jujur. Sebaliknya, jumlah orang yang datang mencari pelayanan di pusat peramal selalu sama. Keesokan harinya juga, Basante mengetahui bahwa orang spesial lainnya telah meluangkan waktu. Semua persiapan sudah selesai. Orang-orang itu datang setelah menyelesaikan semua prosedur. Basante mencapai ruang rahasia untuk mendengarkan ceritanya. Sebelum dialog khusus dimulai, ada beberapa dialog antara sang peramal dan manusia. Basante mendengarkan suaranya. Dia mengetahui bahwa pria itu berasal dari morang dan menetap di Katmandu. Namanya Fikram. Setelah beberapa saat, percakapan astrolog dan Fikram dimulai. Fikram berkata, Guru, stresku akan hilang. Bukan. Peramal berkata, Tentu saja. Sebaliknya, masalah apa yang muncul dalam hidup Anda? Beritahu saya Fikram mengatakan, dari titik manakah saya harus mengatakannya? Ahli Nujum mengatakan, jika memungkinkan, ceritakan sejak kecil. Jika tidak, ceritakan dari mana masalah itu muncul. Fikram berkata, Ya, Guru, mulai bercerita. Saya telah melakukan kejahatan dalam hidup saya. Saya orang berdosa. Dia mulai menangis. Saya lahir sedikit di bawah Urlabari di distrik morang dalam keluarga petani. Masa kecil kami dihabiskan dengan melakukan pekerjaan bertani sesuai dengan zamannya. Budidaya padi, jagung, dan sawi berjalan baik di desa kami. Beberapa di antaranya juga digunakan untuk membudidayakan sampat. Hampir semua orang di desa ini mempunyai tanah. Dulu ada orang yang memiliki hingga 1 biga hingga 11 biga. Saat kami masih kecil, tidak ada traktor di desa. Semua membajak sawah dengan bantuan lembu atau lembu. Tanaman yang ditanam juga ditanam dengan pembajakan berat. Tidak hanya keluarga kami, tetapi seluruh desa merasa senang dengan jumlah pertumbuhan ini. Ada 5 anggota keluarga kami, ibu, ayah, 2 saudara perempuan, dan saya. Tanah kami cukup di sana. Tanah itu dinamai menurut nama ibu kami. Saat musim hujan, kemanapun Anda melihat di tengah persawahan, banyak pepohonan tinggi di mana-mana di dekat lahan pertanian. Rumah semua orang berada di sebelah jalan. Itu akan mencapai pertanian. Saat musim hujan, ayah biasa memanggul bajak di bahunya untuk mengguncang sawah. Kami juga biasa pergi ke peternakan bersama ayah. Kami biasa berkata, dapatkan penghasilan dari pekerjaan, pendidikan dari studi, di lingkungan sekitar. Kami biasa mencuci tangan dan kaki di air yang mengalir. Walaupun saya masih muda, ayah sangat menyayangi saya. Kegembiraan saat-saat itu mungkin tidak dapat ditemukan biarpun masuk surga. Ini kenangan musim hujan. Setiap tahun, padi mulai matang pada awal Das Hain. Pada tahun ketika Das Hain datang terlambat, padi matang sebelum dan sesudah Das Hain. Ekspresi kegembiraan di wajah petani pada saat mengirik padi tak terlukiskan. Senangnya melakukan pekerjaan yang menginspirasi dan menggairahkan. Senangnya memetik dan makan buah-buahan di malam hari. Dan senangnya pergi ke lingkungan sekitar untuk memetik dan makan. Ah, suka cita yang saya uraikan di sini. Kegembiraan itu tidak hanya terjadi pada keluarga saya. Situasi di desa sama dengan kehidupan saya. Orang bisa berjalan jauh pada malam hari. Setelah berjalan sepanjang malam dari Kamp Veldangi dan Kamp Patari di atas Damak. Orang-orang biasa datang ke desa kami untuk memanen padi ketika hari masih terang dan mereka akan kembali setelah bermalam dengan mengatakan bahwa kam tersebut akan sangat sensual. Kedamaian dan keamanan di desa itu baik. Mereka biasa mencari nafkah dengan bertani di ladang mereka. Semua biaya festival dan pendidikan anak-anak ditanggung oleh hasil panen. Pada saat seperti itu, karena penglihatan jahat seseorang, tiba-tiba suasana menjadi buruk. Kerusuhan di desa semakin meningkat. Kasus pencurian dan perampokan mulai meningkat. Insiden pemerkosaan terhadap anak perempuan juga mulai berdatangan. Melalui Damak, Urlabari, Birtamot, Biratnagar, sumbangan mulai diminta ke desa kami. Anak-anak muda di desa itu melarikan diri sedikit demi sedikit. Beberapa mulai pergi ke negara-negara teluk untuk bekerja. Mereka yang tidak bisa pergi ke sana pergi ke berbagai kota di India. Alasannya adalah politik. Mereka yang ingin mengubah pemerintahan negara dan menerapkan sistem baru memulai revolusi di seluruh negeri. Bahkan mendengar beritanya membuatku takut. Dengan dalih revolusi, para penerima suap menjarah penduduk desa. Karena tidak mampu mengatasi situasi yang tidak nyaman ini, saya pergi ke India bersama anak muda lainnya. Kami mencapai katihar di Bihar. Ini adalah pertama kalinya saya melihat stasiun kereta sebesar itu. Ada banyak sekali orang di sana. Saya terkejut melihat orang-orang lumpuh itu terasa kasihan. Namun tak ada yang bisa dilakukan. Kami menghabiskan satu malam di kursi di dalam stasiun kereta api. Kami bermalam dengan tanda 2 rupi. Dari sana, keesokan harinya beberapa teman pergi ke Delhi. Beberapa ke Punjab. Kami pergi ke Punjab. Seperti kata orang, bahkan jika Anda pergi ke Burma, tindakan juga ikut Anda, dan kami juga mencapai tempat bercocok tanam di Punjab. Sangat sulit bagi kami memanen gandum sepanjang hari di Punjab. Kami bekerja di Punjab selama beberapa waktu. Kami tidak memahami situasinya. Lalu, kami pergi ke Delhi. Kami juga tidak bisa melakukan pekerjaan dengan baik di sana. Kemudian, kami sampai di Chennai. Kami yang merasa tidak puas setelah makan roti. Teringat akan suasana di rumah saat makan nasi padi di Chennai. Menghasilkan uang saat bekerja di Chennai. Namun, setelah tidak bisa membuka rekening bank, uangnya habis dibelanjakan ke sana kemari. Setelah itu, dia akan telanjang. Saat itu, saya menyadari bahwa jika saya tidak mengadakan pertemuan yang aman, baik perkenalan maupun kesempatan akan berakhir. Diperkirakan akan datang ke Nepal setelah satu tahun. Kami pergi ke stasiun pusat Chennai untuk membeli tiket kereta api. Saat itu, ketika saya dimintai kartu identitas, saya merasa tanpa identitas. Dan saya menunjukkan kartu yang dibuat oleh majikan di Chennai dan memesan tiket Chennai Express ke Jalpai Guri. Kereta itu menuju Tinsukia di Asam. Kami turun dari kereta di Jalpai Guri. Dadanya kembali membengkak. Pemuda Japa Morang juga banyak ditemukan bekerja sebagai salesman di toko-toko di kawasan Siliguri. Ada juga yang bekerja di hotel. Beberapa di antara mereka ada yang mengendarai becak. Bagaimanapun, kami kembali ke jalan Siliguri. Kondektur yang membawa tas kain kecil dan membunyikan uang di dalam tas sedang mengumpulkan uang. Ada dua dari kami. Bayar sewa Anda. Kami tiba di Morang melalui punjab Delhi Chennai. Persahabatan pun berlanjut dari Katihar hingga Panitangki. Pasar Urlabari juga terasa asing bagi kami. Seorang saudara sedang menjual air tebu. Setelah meminum segelas air tebu dan melihat ke sana, sebuah jeep siap berangkat ke Rajgat. Kami pulang dengan jeep. Hari sudah malam. Kami sampai di rumah kami. Hanya penghuni rumah yang tahu bahwa kami telah tiba. Penduduk desa lainnya tidak mengerti karena hari sudah malam. Kami memiliki gudang kayu. Di lantai bawah ada dapur. Lantai dua adalah tempat kami tidur. Ada langit-langit di atasnya. Orang tua dan dua saudara perempuannya sedang sibuk makan. Aku masuk ke dapur dan menelpon ibu. Ibu segera mendatangi saya. Kepalaku berdebar-debar dan aku terisak kemana kamu pergi. Ayah dan kedua saudara perempuannya datang ke samping dan menangis dengan sedihnya. Saya bahkan tidak punya ponsel saat itu. Tidak dapat dihubungi di rumah. Saya seperti Vepata. Para suster telah menutup semua jendela dan pintu dapur. Ibu mulai menangis dan menceritakan kejadian yang terjadi setelah aku berjalan. Terkadang kata-katanya terhenti. Setelah kami meninggalkan desa, para agiteter revolusioner mulai berkumpul di desa. Sulit bagi masyarakat untuk membedakan siapa revolusioner sejati dan siapa revolusioner palsu. Dari pihak bandit juga mendapat masalah. Dan tidak ada yang bisa menebak apa yang dilakukan tentara. Polisi, revolusioner radikal, kelompok bandit yang berkeliaran di desa. Orang-orang dari kelompok itu akan membentuk kelompok dan datang ke rumah dengan membawa senjata dan disuruh membuatkan makanan untuk mereka. Kalau ada ayam, sebaiknya dibuat dengan cara memotong ayam. Kedua saudara perempuan saya telah diperkosa oleh sekelompok orang yang sering mengunjungi mereka. Adikmu ditahan kami. Mereka mengatakan bahwa mereka akan membunuh semua orang jika mereka melakukannya kanan atau kiri. Kekejaman yang terjadi di pemukiman pedesaan Nepal pada saat itu tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Tidak ada konsensus mengenai siapa yang melakukannya. Suatu hari sekelompok besar orang datang dan menculik ayah saya. Jika kamu tidak diam, mereka akan membunuhmu. Mereka menyembunyikan sang ayah dari satu tempat ke tempat lain selama seminggu. Disimpan setelah itu, tanah di dekat Birat Chow diserahkan ke tanah sebelas Bigaha yang masuk kantor Malpot dan menyerahkannya atas nama ayahnya. Belakangan, mereka menetapkan bahwa uang itu harus dibayarkan dengan menjualnya atau disalurkan atas nama rakyatnya. Dia menceritakan banyak kejadian kesakitan dan penderitaan ringan lainnya. Sekarang jam 3 pagi, kami semua kaget setelah mendengar suara ayam. Nasi dan sayurannya dingin. Ibu memanaskan makanan dengan memasukkan arang ke dalam oven. Kami baru saja makan sekitar jam 15.30. Teman saya yang datang bersama saya kemarin malam datang dengan tergesa-gesa dan berkata, kita harus kembali ke India. Desa ini berada di pusat bahaya. Kemudian orang tua dan saudara perempuan kami menyarankan kami untuk meninggalkan desa itu. Kami kembali mencapai Delhi dari sana. Melihat pergerakan banyak orang Nepal di Delhi. Kami pun sampai di suatu tempat bernama Gurgaon di negara bagian Haryana. Sebuah kompleks perumahan besar baru-baru ini dibangun di sana dalam bentuk DLF koloni. Di sana bekerja sebagai penjaga keamanan di dua rumah salah satu mantan tentara Gurga dari Hotang membantu kami mendapatkan pekerjaan di sana. Gurgaon adalah kota besar. Karena pekerjaan saya adalah penjaga keamanan rumah tangga, saya dapat menggunakan telepon, radio, dan TV. Dia biasa mendengarkan berita Nepal setiap hari. Mereka mulai mendengar bahwa proses perdamaian telah dimulai di Nepal. Saya baik-baik saja sampai saat itu. Kemudian kejahatan lahir dalam pikiran saya. Saya kira kini gerakan gejolak yang mengatasnamakan revolusi di Nepal akan berakhir. Ketika aku mengingat kepemilikan tanah akan diubah atas namaku, hatiku menjadi serakah. Saya memahami sisi hukumnya. Saya berasumsi bahwa tanah itu akan menggunakan nama saya setelah ayah saya. Tanah itu bernilai krore. Aku berencana membunuh ayahku. Saya pergi ke Delhi dan menceritakan rencana tersebut kepada penembak Jitu Sewaan. Mereka meminta uang untuk membunuh ayah saya, saya memberikannya. Penembak Jitu Sewaan pergi ke Morang dan membunuh ayah. Seiring dengan pembunuhan ayah, proses perdamaian di Nepal pun berakhir. Kerusuhan yang berlangsung selama lebih dari satu dekade berakhir. Pasca pembunuhan ayah di Morang, Nepal, polisi melakukan penyelidikan panjang. Tidak dapat menemukan apapun. Ibu bunuh diri. Kedua saudara perempuan itu telah menikah dengan Tarus Tua dari Inaruwa. Saya datang ke Nepal, Morang setelah setahun. Saya juga melakukan pekerjaan ayah saya untuk ditunjukkan kepada masyarakat. Aku sendirian, setelah beberapa waktu, saya menikah dengan seorang gadis dari Bazzarno, tiga di bawah. Setelah menikah, saya menjual tanah Rajgat. Dan saya juga menjual tanah di Viraco kepada kelompok perumahan seharga 5 crores. Saat ini saya telah membangun sebuah rumah di sini di Visalnagar, Katmandu. Harga sewanya juga bagus. Istri dan anak-anak saya tidak mengetahui rahasia ini. Sepanjang hari saya berjalan-jalan dengan gembira, bersenang-senang. Namun, pada malam hari, saya tidak merasa mengantuk sama sekali. Bahkan ketika aku sedang tidur, orangtuaku datang dalam mimpiku dan bertanya mengapa kamu melakukan itu. Saat ini saya berada dalam api pertobatan. Guru, tolong, beri aku kedamaian. Jadi dia menceritakan kisahnya. Ahli Nujum berkata, akan ada kedamaian. Yakin. Fikram berkata, bagaimanapun, guru tolong beri aku keselamatan. Ahli Nujum berkata, lakukan ini. Perdamaian planet harus dilakukan pada hari Senin. Datanglah dengan hal-hal ini. Memberikan daftar. Fikram berkata, ya, guru. Ahli Nujum mengatakan, satulah dan 50 ribu rupiah diperlukan untuk perdamaian planet dan pengudusan mantra. Bahwa itu, Fikram berkata, ya, guru. Fikram pergi dari sana. Ahli astrologi juga mengambil pekerjaan lain. Basante meninggalkan ruang rahasia. Basante merasa bahwa pelanggan saat ini lebih kriminal dibandingkan sebelumnya. Saat sang peramal berbicara tentang memberikan lebih banyak uang untuk perdamaian planet, Basante bersikap dingin. Pada hari itu, bahkan ahli Nujum pun diragukan oleh satu pikiran dan pikiran yang lain mengurus dirinya sendiri. Basante mengetahui peristiwa-peristiwa baru di masyarakat. Seperti kata pepatah, Anda mengetahui lebih banyak melalui pengalaman daripada membaca, dia memperoleh pengetahuan tentang banyak hal. Dia sama pentingnya dengan studi di perguruan tinggi. Ia juga melakukan perdebatan logis dengan teman-temannya. Kebiasaan mempelajari segala sesuatu secara mendalam berkembang dalam dirinya. Di sisi lain, ilmu praktis juga bertambah dalam dirinya dari kontak klien yang datang ke pusat astrologi. Orang sering datang ke pusat astrologi. Daripada melihat masa depan mereka, orang-orang tersebut datang ke pusat astrologi untuk menghilangkan stres dan kecemasan yang disebabkan oleh pengalaman hidup mereka sendiri. Ahli Nujum Harinarayan juga merupakan orang yang melakukan ritual dan bekerja sebagai pendeta. Mereka memiliki keyakinan penuh pada astrologi. Karena keyakinan itulah klien datang ke pusat astrologi. Pelanggan lain datang keesokan harinya. Peramal menunjukkan Basante. Basante duduk di ruang rahasia dan mendengarkan. Dialog dimulai antara peramal dan klien. Kata pelanggan guru Darshan. Balasan ahli Nujum, Darshan. Sefagrahi berkata guru, semua pikiran yang ketakutan dan terganggu datang ke sini untuk mencari ketenangan pikiran. Saya juga korban lainnya, saya datang kesaran. Tolong tenangkan pikiran saya, Pak. Ahli Nujum mengatakan, ceritakan sejarah ritual kehidupan masa lalu Anda secara terbuka yang akan memudahkan pencapaian kedamaian planet. Sefagrahi berkata, Baiklah guru, saya adalah orang berdosa. Saya bertobat tetapi masih harus hidup. Bahkan ketika kamu masih hidup, hatimu terbakar. Itu sebabnya saya datang untuk mencari solusi. Kini aku mempunyai kenyataan bahwa hati dan jiwaku berkobar dalam api pertobatan. Rumah saya berada di distrik piutan. Saya lahir di sebuah desa di sana. Kehidupan di desa pegunungan yang terpencil sangatlah sulit. Tidak ada pabrik besar. Atas nama usahanya terdapat toko kelontong, toko obat, toko pakaian, toko gerabah dan hotel umum. Saya masih muda berpikir bahwa saya harus melakukan sesuatu yang baru sejak usia muda. Tidak banyak pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bertani. Saya memiliki wisma di dekat markas piutan. Meski agak jauh dari markas, namun letaknya di sisi alun-alun tempat tinggal orang. Atas nama perubahan sistem di negara ini, gerakan tersebut berlangsung dengan sengit. Orang-orang terus berdatangan untuk menginap di wisma saya. Saya tidak mencoba bertanya siapa, kenapa, dari mana asalnya. Siapapun yang mencatat namanya, biasa saya catat diregistrar. Mereka sering menggunakan nama pendek. Di suatu tempat ada markas besarnya. Dulu ada banyak polisi tentara, tetapi mereka kebanyakan tidak tertarik dengan wisma saya. Suatu hari, sekelompok delapan orang datang ke wisma saya sekitar jam delapan malam. Dia berbicara dengan baik. Mereka memesan kamar. Mereka memesan makanan. Kami para profesional guest house sangat senang ketika rombongan delapan orang datang sekaligus. Ketakutan bahwa akan ada beberapa pengunjuk rasa dan kemudian polisi akan datang. Masih melekat dalam pikiran saya. Dari delapan orang tersebut, dua di antaranya perempuan. Memesan empat kamar. Semua orang membawa tas besar. Namun, saat melakukan perjalanan di jalan pegunungan, semua orang merasa sangat berat. Seperti tamu malam, kami menyambut mereka dengan baik. Ketika mereka bangun keesokan paginya, mereka berkata bahwa mereka datang dari jauh dan lelah. Mereka tidur sepanjang hari dan diperintahkan untuk menyiapkan makan malam untuk mereka pada jam tujuh malam. Mereka makan dan pergi tetapi tas mereka sama. Kami membayar uang itu pada akhir minggu. Mereka berkata, tinggalkan barang itu di sini dan kami akan datang mengambilnya nanti. Itu juga baik bagi kami para pebisnis. Mereka tidur sepanjang hari dan pergi setelah makan malam. Kami melihat semua orang tertawa saat pergi. Setelah mereka pergi, kami tidak melakukan apapun terhadap mereka. Minggu-minggu berlalu dan mereka tidak kunjung datang. Kami pikir mereka akan datang setelah beberapa hari, tapi ternyata tidak. Setelah 10 hari berlalu, kami mulai mengingat hal-hal di sekitar kami. Bahkan setelah itu, ketika mereka tidak datang, kamar-kamar Wisma tidak selalu kosong. Kami meletakkan tas mereka yang ada di empat kamar dalam satu dan menutup pintu. Kami terus menjalankan bisnis kami. Bisnis senilai satu ruangan mengalami kerugian. Kami pikir kami akan berbicara setelah mereka datang. Hari-hari berlalu, sering ada laporan di radio tentang insiden protes di negara tersebut. Mereka mungkin pengunjuk rasa atau semacam strategi aparat keamanan. Kami bingung. Jika seseorang datang, saya tidak punya pilihan selain mati. Ada laporan bahwa para pengunjuk rasa dibunuh oleh polisi dalam sebuah bentrokan dan para pengunjuk rasa juga membunuh petugas keamanan. Kami juga punya televisi. Dulu kami hanya mendengarkan berita di radio karena hati kami hancur ketika mendengar berita yang memilukan. Ketika kelompok yang terdiri dari delapan orang ini tidak datang bahkan selama sebulan, saya menjadi sangat khawatir. Siapa mereka? Mengapa mereka meninggalkan barang bawaannya? Setelah memikirkan banyak pertanyaan, kami mengikuti saran dari para tetua dan memilih salah satu dari delapan tas mereka pada awalnya. Tas itu sangat berat. Yang lainnya sama beratnya. Kami membuka tas dan melihat. Ada setumpuk uang di dalam tas. Ada banyak tas berwarna putih seperti tas kecil di dalam tas dengan nama tertulis di bagian luar dan tercetak di atasnya. Kami membuka tas dan melihat. No Gadi ada di sana. Setelah itu, kami mengira emas, perak, dan uang adalah uang di semua tas. Saya teringat kejadian di buku cerita Sri Swastani di mana Saptarishi datang dan meninggalkan emas di bawah pirka di rumah seorang Brahmanagoma dan membandingkan orang-orang itu dengan Saptarishi. Juga, kami, pengusaha Wisma biasa, menjalankan bisnis kami. Setelah kejadian itu, kami bingung harus berbuat apa. Kehidupan sehari-hari kami mulai berantakan. Di mana ada masalah di situ ada solusinya, hal ini sering saya dengar dari para sesepuh. Saya mulai mencari solusi untuk masalah tersebut. Butuh waktu lama bagi saya untuk mengetahui realitas kejadian tersebut. Orang-orang yang datang untuk menginap di hotel kami adalah pengunjuk rasa. Mereka telah merampok bank di sana. Semua penduduk desa menyimpan emas dan perak mereka di bank untuk keamanan dan juga mengambil sejumlah pinjaman. Mereka telah merampok jutaan emas dan perak dan tinggal di hotel dan Wisma kami. Mereka menyimpan barang-barang itu di tangan kami dan pergi merampok bank lain di dua distrik. Ketika mereka pergi ke sana untuk merampok bank, mereka dikepung oleh petugas keamanan dan dibunuh. Aparat keamanan menggali dan memecahkan mayat serta berhenti menyebarkan berita pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan. Acaranya tidak akan banyak keluar. Hotel dan Wisma juga merupakan tempat kontak yang besar pada saat itu. Saya memahami realitas kejadian itu dengan menggunakan banyak sutra. Kebenarannya sama. Semua orang yang membawa emas dan perak dibunuh. Sekarang kepemilikan atas properti itu telah menjadi milikku. Sangat sulit bagi seorang pengusaha biasa untuk mengelola kekayaan sebesar itu. Saya bahkan berpikir untuk memberikan semua uang itu kepada petugas keamanan properti, tetapi saya menolak sepenuhnya. Setelah melihat kekayaan, bahkan Mahadewa mempunyai tiga mata. Saya pun menjadi serakah. Saya tidak bisa mengatakan berapa banyak bank di negara ini yang dirampok oleh kelompok itu. Jumlahnya sangat besar. Banyak koin emas juga. Saya menyimpan semua barang itu dengan aman di ruang penyimpanan Wisma dan tinggal di sana selama beberapa waktu. Saya bermimpi membeli banyak tanah di terai dan membangun istana. Namun saya tidak ingin mengingat mimpi itu untuk waktu yang lama. Jika saya membeli banyak tanah, saya diperhatikan. Masa depan tidak aman. Saya tinggal di dang selama sehari dan pergi ke Katmandu. Saya ingin mengubah semua hal itu dan hidup bahagia. Saya sedang mencari solusi serupa. Sebut saja kebetulan atau keberuntungan saya kuat. Seorang kontraktor ditemukan di sebuah tempat bernama Janta di Tamil. Siapa yang memasuk jatah ke polisi tentara? Tampaknya dia bisa dipercaya. Saat berbicara, saya mengetahui bahwa dia memiliki hubungan yang baik dengan polisi angkatan darat. Saya menjelaskan situasi saya kepadanya. Saya tidak berbicara tentang uang. Uang itu saya bawa ke rumah lama saya dan ditutup sembilan kali dengan plastik dan dimasukkan ke dalam kotak timah besar di tempat yang tidak terkena air dan saya kubur kotak itu juga ditutup dengan plastik. Aku tidak memberitahukan hal itu. Saya bercerita tentang emas dan perak. Tiga orang di piutan mengetahui hal ini, empat orang termasuk Anda mengetahuinya. Kalau bisa dijual sebaiknya dibagi menjadi empat bagian. Dikatakannya, semua yang dikatakan kontraktor tidak bisa dijual dengan mudah. Namun menurutnya bisa dijual ke pedagang emas dengan harga 70% dari harga pasar. Ia mempunyai kemampuan untuk membawa usia tua. Karena kendaraannya membawa barang-barang polisi militer yang bergerak ke sana kemari, ia beberapa kali membawa emas dan perak dari piutan dan menjualnya dengan harga murah di Jiyata. Saya meragukannya dan bertanya padanya pada awalnya apakah ada kesalahan. Katanya, saudaraku, mungkin ada kesalahan pada pekerjaan nomor satu, tetapi tidak ada kesalahan pada pekerjaan nomor dua. Hariku pasti kuat. Kontraktor menjual semua emas dan perak itu dengan mudah. Dia memberi saya tiga krores dan mengatakan bahwa ini adalah bagian Anda. Saya tidak tahu berapa banyak yang dia simpan. Saya tidak tahu berapa banyak emas bank yang dicuri oleh para pengunjuk rasa tersebut. Namun saat itu, tidak ada seorang pun di desa yang menyimpan emas dan perak di rumah. Semua masyarakat Lahureni biasa menyimpan perhiasan mereka di bank demi keamanan. Saya membeli rumah dengan uang itu di sebuah tempat bernama Visal Nagar di Katmandu. Ada juga alasan untuk membeli rumah. Di kawasan itu, dulunya para perwira polisi militer yang berwenang lebih banyak tinggal. Saya harus memilih area ini dari sudut pandang keamanan. Butuh waktu hampir satu tahun bagi saya untuk mengelola emas dan perak serta membeli rumah. Dari waktu ke waktu, saya menghubungi istri saya melalui telepon. Rumah yang saya beli di Visal Nagar adalah rumah tiga lantai. Itu adalah rumah dengan setengah kompleks perkebunan. Disewakan dua lantai. Lalu aku pergi ke piutan. Di sana, di piutan. Pikiran istrinya terganggu. Hanya saya dan istri yang mengetahui kejadian ini. Dia tidak tahu karena putranya masih kecil. Ibu, ayah, dan saudara laki-lakinya tidak diketahui tinggal di rumah terpisah. Istri saya dulu sering membuat saya stres karena semua masalah ini. Bahkan di tengah ketegangan itu, saya mengeluarkan uang yang telah saya kubur sedikit demi sedikit dan membeli rumah di Dang dan Nepalgan. Setelah itu kami menutup Wisma di sana dan mulai tinggal di rumah desa. Saya mulai tinggal di Dang, Nepalgunje, Katmandu. Belakangan, setelah sekian lama, saya sering pergi ke piutan. Suatu hari, aku bertengkar hebat dengan istriku karena masalah ketiga properti dan karena kecenderunganku yang mengembara. Dia mulai membuat keributan mengatakan bahwa dia akan menceritakan semuanya. Setelah itu saya membawanya ke bukit dengan konspirasi. Dia juga membawa putranya bersamanya. Setelah saya mencapai puncak, saya melemparkannya ke dalam lubang setinggi seratus meter. Di mana tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Kemudian putra saya yang berumur lima tahun bertanya kepada saya, mengapa kamu membunuh ibu saya? Dia bilang, aku akan menceritakan semua ini pada nenekku. Lihatlah anakku, itu sangat tidak bisa dimengerti. Putranya tidak dapat dimengerti dan dicintai. Tetapi saya menebak kemungkinan situasi besok dan membunuhnya. Setelah itu, saya pergi ke rumah utama tempat tinggal ibu saya. Ketika ibu dan anak itu tergelincir dari tempat tidur dan terjatuh. Saya memberitahu mereka tempatnya dan saya terjatuh seperti pingsan di halaman. Saya tinggal di sana. Penduduk desa membawa jenazah istri dan putranya. Kerja bagus selesai. Setelah menyelesaikan pekerjaan, saya pergi kedang. Di mata penduduk desa dan kerabat, saya bingung. Jiwaku menyebutku penjahat. Tulisan kehidupan apa yang membawa saya ke jalan yang salah seperti ini? Seolah seribu kesalahan harus dilakukan untuk menyembunyikan satu kesalahan. Saat turun dari piutan, saya melihat lebih dalam kedanda paka, pahera, hutan, butian, sungai, air terjundel. Karena saat ini saya mungkin belum bisa datang ke piutan. Waktu membawaku ke arah mana dan meninggalkanku. Jika tidak, Anda mungkin harus menjalani hukuman penjara lahir. Namun waktu tidak menghalangi, saya datang ke Katmandu dari Dang. Rumah saya berada di Katmandu. Saya pulang dan duduk. Saya tetap depresi selama beberapa hari. Saya tinggal di dalam rumah untuk waktu yang lama. Waktu berlalu, beberapa teman juga dibuat. Saya memberitahu teman dan tetangga saya sebanyak yang saya bisa tentang kejadian tersebut. Setelah beberapa waktu, saya menikah untuk kedua kalinya dengan putri puda Saini dari Katmandu Mall Pani. Saat ini saya telah membuka restoran di Tanggal. Beberapa pelanggan VIP datang. Mereka berbincang satu sama lain sambil menyeruput hingga larut malam. Dia tertawa nakal. Seorang putri dan seorang putra juga lahir dari istri baru saya. Istri saya membantu saya dalam pekerjaan. Dia mencoba untuk bahagia tapi hatiku tidak pernah bisa bahagia. Saya mencoba untuk bahagia melihat pelanggan saya tetapi saya tidak bisa dari dalam. Aku tak bisa menceritakan kepada siapapun kejahatan yang aku sembunyikan di dalam hatiku. Aku tak bisa menceritakannya sama sekali dan bagaimana cara menghilangkannya dari pikiranku. Saya bahkan sering tidak bisa tidur di malam hari. Kadang-kadang bahkan ketika aku tertidur. Dalam mimpiku aku melihat putra dan istriku yang telah aku lempar dari gunung. Mereka terus berteriak untuk menyelamatkan saya. Jiwaku selalu gemetar. Saya mempunyai situasi. Guru tolong tenangkan hatiku yang membarah. Ahli Nujum berkata, sekarang kita membutuhkan kedamaian di planet ini. Ini akan baik-baik saja, jangan khawatir. Pelanggan berkata, baiklah guru. Beritahu saya apa yang harus saya lakukan. Peramal menulis slip. Silakan datang pada hari Senin untuk melakukan perdamaian planet. Saya telah menulis isinya. Bawalah dan biayanya Rp150.000, silakan bawa. Klien, oke guru, berkata dan pergi. Bahkan saat ini Basante masih belum puas. Dia melihat penjahat datang sebagai pelanggan. Melihat Peramal melakukan bisnis normal, dia merasa tidak puas. Gelombang muncul di benaknya dan dia berlayar sendiri. Dia naik ke atas menuju dapur. Makan beberapa makanan. Bansa berbicara dengan bibi. Ibu ada di atap atas. Basante pergi ke atap dan membicarakan sesuatu. Untuk menghilangkan situasi tidak nyaman dalam pikirannya. Dia bertanya kepada ibunya tentang bagaimana keadaan Katmandu beberapa tahun yang lalu. Keduanya bergosip sebentar. Dia melihat kesedihan pada ibunya tapi tidak menanyakan apapun. Basante mencoba menjadi seorang filsuf seiring berjalannya waktu. Dia mulai berpikir tentang individu dan keluarga serta keluarga dan masyarakat. Hidup itu rawa, kelihatannya sangat dalam. Tapi menurutnya di tengah rawa itu pun harus ditanam teratai. Ia menekankan karma karena ia memahami hasil sesuai karma. Hingga saat ini ia tidak berbeda pendapat dengan sang astrolog. Namun dalam beberapa hal ia merasa kurang puas. Waktu terus bergerak dengan kecepatannya sendiri. Waktu adalah sesuatu yang tidak menunggu siapapun atau menyuruh ikut denganku. Dia yang mengetahui waktu mencoba menggerakkan dirinya seiring waktu. Mereka yang tidak tahu waktu akan menyesalinya di kemudian hari. Di Basante yang berasal dari desa, pemahaman tentang waktu sangat jelas. Dia memanfaatkan waktunya sepenuhnya. Dengan tinggal di pusat astrolog, ia memperoleh ilmu dengan berbagai cara hal ini terjadi di satu sisi. Ilmu diperoleh melalui kampus dan di sisi lain. Sebagian ilmu spiritual dan sebagian ilmu manajemen juga dikembangkan melalui pusat astrolog. Ia mendapat banyak informasi tentang politik negara dan politik dunia dengan berinteraksi dengan orang-orang yang datang ke sana. Karena dia mempunyai selera yang baik terhadap ilmu pengetahuan. Dia selalu mencarinya. Itu telah matang ratusan kali lipat dibandingkan Basante ketika pertama kali datang dari pantar. Ia menganggap dirinya beruntung karena tidak menghadapi banyak kesulitan dalam perjalanannya dari pantar ke Katmandu hingga saat ini. Saat datang ke Katmandu, Sundar Lafati, Hanal Angal dari Damak dan astrolog semuanya telah membantunya. Sundar Lafati dan Hanal Angal berperan sebagai penolong dalam perjalanan hidupnya, sedangkan astrolog menjadi penyelamat utama. Basante telah mampu memahami banyak hal akhir-akhir ini. Ia dapat dengan mudah mengidentifikasi mana yang salah dan mana yang benar, serta mampu menebak kecenderungan seseorang begitu ia melihatnya. Dia tidak hanya mempertimbangkan pelanggan yang datang ke sana. Sang Peramal juga telah mempelajari perilaku ayah dan ibu. Dia menemukan ada sesuatu yang menyedihkan tentang astrologi. Ia melihat Peramal itu juga menjadi frustasi dari waktu ke waktu adalah dia mendapat banyak cinta dari orang tuanya. Dia mendapatkan cinta yang didapat anak-anaknya sendiri. Baik putra ayah maupun ibu Peramal belum datang ke Katmandu sejak Basante datang ke sana. Ahli Nujum Baba biasa mengirimkan uang kepada putra-putranya bahkan di kemudian hari. Namun Basante tidak menganggap bahwa putra-putranya menganggapnya terlalu penting. Beliau tidak memberikan kesempatan untuk mengurangi pengabdiannya terhadap ayah dan ibunya. Sekaligus menunaikan tanggung jawabnya terhadap ayah dan saudara laki-lakinya yang berada di pantar. Terlepas dari semua ini, sepertinya hatinya sedang mencoba meragukan Jyot Jibaba akhir-akhir ini. Perasaan seperti itu terungkap dalam benaknya melalui perilaku umumnya terhadap penjahat yang datang ke Ahli Nujum. Dia merasakan semua kondisi ini tetapi tidak bisa mengatakan atau mengungkapkan apapun. Peramal mengatakan bahwa ayah harus menjadi bijaksana. Banyak yang mengharapkan banyak hal darimu. Tampaknya masyarakat kita sedang mencoba untuk runtuh. Anda juga harus melindunginya. Untuk membuat Anda mempelajari kehidupan dan dunia serta memberi Anda pengetahuan lengkap tentang masyarakat. Saya juga mencoba membuat Anda menjadi dewasa dengan menceritakan kisah hidup seorang pelanggan istimewa yang datang ke sini. Anda mendapat kesempatan untuk belajar dari setiap kejadian. Anda harus memanfaatkannya dengan benar. Orang-orang terus datang dan pergi di pusat Peramal. Kesokan harinya lagi Peramal Baba mengisyaratkan Basante untuk duduk di ruang rahasia dan mendengarkan. Biasanya, hanya orang-orang kaya yang datang ke pusat Peramalan untuk mendapatkan layanan. Mereka biasa datang dengan mobil mahal dan terkadang orang biasa juga datang berjalan kaki untuk mengambil layanan. Dia melihat orang-orang biasa berjalan. Ia sering disuruh mendengarkan cerita orang yang berpenampilan VIP, namun terkadang ia disuruh mendengarkan orang biasa. Anda harus mendengarkan cerita setiap orang yang datang ke pusat Peramal. Sinyal diberikan kepada Basante sehari sebelum orang yang mendengarkannya. VIP lain dijadwalkan datang. Dengarkan kisah VIP di Basante itu adalah dia sampai di ruang rahasia. Ternyata adalah politisi Dumbartuac. Dialog dimulai antara Dumbartuac dan Peramal. Dumbartuac telah berkecimpung dalam politik munafik sepanjang hidupnya. Dumbartuac berkata Guru Darshan. Peramal berkata, Darshan, dan apa beritanya? Dumbartuac berkata, apa yang harus dilakukan Guru? Ketika api keresahan mulai berkobar di pikiranku, maka aku teringat Guru Ji. Pikiran terbakar karena perbuatannya di masa lalu. Sulit untuk berjalan dengan hati yang membara ini. Saya ingin hidup damai di tahap terakhir hidup saya. Tapi sekarang sulit karena saya telah melakukan kejahatan dan kelakuan buruk sepanjang hidup saya. Ahli Nujum berkata, jangan khawatir. Bagaimana Anda bisa menghadapi situasi ini sejak awal? Ceritakan kisah hidupmu. Dumbartuac berkata, menarik nafas dalam-dalam. Guru, ketika saya masih muda, mengasuh anak itu baik. Seiring bertambahnya usia, saya mulai khawatir tentang apa yang harus saya lakukan. Saya mulai menjadi pengangguran. Saat itu, angin politik bertiup di desa. Itu terjadi 45 tahun yang lalu. Masyarakat dari partai sampel mulai memasuki desa-desa. Dia biasa melakukan aktivitas melawan sistem. Para petani biasa berbicara manis tentang pembebasan. Beliau pernah mengatakan bahwa rakyat harus mempunyai hak atas harta milik negara dan memang demikian adanya. Saya berada di bawah pengaruh mereka dan berpikir bahwa saya adalah seorang anak muda. Mereka membawakanku sampel anggota partai. Saya menjadi pekerja biasa selama beberapa waktu. Kemudian dia ditempatkan di komite partai desa. Dia juga biasa mengumpulkan sumbangan bantuan keuangan. Jika saya dapat meningkatkan pengumpulan sumbangan, saya akan dapat menggunakan sejumlah uang. Saya menjadi setia pada partai. Meskipun melakukan pekerjaan pertanian biasa pada siang hari, ada contoh pertemuan pesta pada malam hari. Saya biasa mengikuti hampir setiap pertemuan. Pada siang hari, perbuatan baik dilakukan di antara orang-orang. Pengeksploitasi palsu telah ditangkap. Sebuah pesta model sedang didirikan. Partai sampel mengajukan kebijakan untuk menghukum para penguasa feodal desa yang berfataha palsu. Di tingkat desa dan kecamatan, dominasi partai sampel semakin meningkat. Begitulah situasi di distrik kami. Situasi serupa juga terjadi di kabupaten lain. Saya mulai mendengar bahwa para pemimpin partai mulai membeli tanah dengan uang yang dikumpulkan atas nama partai. Tampaknya partai sampel adalah komplotan sistematis yang secara sistematis menipu masyarakat atas nama partai. Namun saat itu saya dibawa ke pimpinan daerah. Setelah sampai di pimpinan daerah partai sampel, saya belajar banyak hal. Diam-diam pimpinan partai menjalin hubungan rahasia dengan penyelundup, pencuri, penjahat. Dan orang palsu di distrik tersebut. Uang dapat diambil dari mereka. Alkohol, ganja, rami dapat dikonsumsi secara diam-diam. Pimpinan daerah juga bakal menikmati kenikmatan seksual di berbagai tempat. Di bawah kepemimpinan partai, anak-anak lelaki yang kuat dibesarkan untuk menciptakan teror dan partai akan menyelesaikannya. Saya sendiri tertarik dengan tindakan tersebut. Partai menentang rencana yang diajukan negara. Mungkin negara juga punya anggaran terbatas. Kami biasa memprovokasi orang lain. Kami diinstruksikan oleh pusat untuk melakukannya. Sangat sulit bagi orang baik untuk berorganisasi dengan niat baik. Memang benar orang tidak takut pada orang jujur. Di beberapa tempat, terkadang partai tersebut terbiasa dengan rencana yang belum terkonfirmasi untuk memberikan hukuman mati kepada para pengeksploitasi. Setelah itu, pengumpulan donasi pun semakin banyak. Bahkan atas nama partai, para pemimpin yang cerewet itu memperoleh penghasilan yang lumayan. Saya juga kecanduan politik. Standar hidup saya juga meningkat di distrik ini. Ketika pemilu tiba, semua kejahatan dilakukan. Berapa banyak uang yang dikumpulkan di distrik tersebut. Berapa banyak yang biasa diberikan oleh pimpinan pusat secara pribadi. Saya menjadi makmur secara finansial. Saya dekat dengan pimpinan pusat. Saya membesarkan beberapa anak laki-laki secara terpisah. Saya mengatur agar mereka mendahului kontraktor. Kontraktornya juga laki-laki saya. Saya biasa menyerahkan pekerjaan konstruksi kepada kontraktor saya sendiri setelah mendapatkan kontrak. Kami biasa menyimpan uang dengan bekerja sangat keras. Jembatan di banyak tempat akan runtuh dalam waktu singkat setelah pekerjaan selesai. Ketinggian jalannya juga sama. Hal yang sama terjadi selama beberapa waktu. Bangunan-bangunan yang dibangun oleh kelompok kami sering runtuh karena kebocoran air dalam waktu singkat. Ketika partai kami semakin kuat, kami meredam semua suara itu. Seiring berjalannya waktu, saya mendatangi pimpinan pusat partai. Pada awalnya, meskipun saya baik-baik saja, saya pandai memimpin. Hasilnya, saya datang ke pimpinan pusat. Setelah sampai di pimpinan pusat partai, barulah disadari bahwa kehidupan para pimpinan partai sangatlah mewah. Penyelundup nasional dan internasional, mafia dan lainnya telah mengambil alih partai dengan dukungan finansial. Pihak kami juga beberapa kali mendatangi pemerintah. Para pemimpin telah mengumpulkan uang dengan melakukan lebih banyak hal yang tidak boleh dilakukan daripada yang seharusnya dilakukan. Beberapa orang telah mengusir pemimpin pusat dalam rapat partai itu sendiri. Saya dulu diam-diam menjadi pemimpin utama. Berapa kali partai tersebut mencapai pemerintah? Berapa kali oposisi dibentuk? Setiap kali dia melakukan sesuatu yang merugikan negara. Ini akan menjadi keuntungan pribadi yang baik bagi mereka. Saya juga menyukai bagian itu. Saat membuat perjanjian nasional, mereka selalu mengikuti mafia. Kami dulu membela bahwa itu untuk negara dan kami membela itu. Pimpinan partai biasa memberi kami tanda tangan di lembaran biasa. Mereka juga menciptakan suasana ketakutan demi partai dan demi negara. Dulu, karena kami pekerja partai, kata mereka. Kami sering dipaksa untuk mencetak-cetakan yang benar di kertas biasa. Para pemimpin partai kami dulu memperoleh kekayaan besar melalui korupsi. Kami mengikuti mereka. Juga pergi ke pertemuan rahasia dengan pimpinan utama. Ada lebih banyak orang yang tidak saya kenal. Mereka memperlakukan pimpinan partai kami dengan tidak hormat. Bahkan jika Anda bertanya-tanya mengapa Anda tidak dapat melakukan pekerjaan itu. Saat membawa uang, dia mengancam akan membawanya sekarang. Bahasa yang mereka gunakan bukan bahasa Nepal. Tapi saya bisa memahami bahasa mereka dengan baik. Padahal saya sering mendengar teman-teman dari partai lain mengatakan bahwa sama seperti partai kita sendiri. Para pemimpin semua partai di Nepal diinvestasikan oleh para pemalsu, penyelundup, dan mafia. Saya katakan, pimpinan partai kami sering membubuhkan tanda tangan kami di halaman kosong berulang kali. Suatu kali saya menemukan surat. Di sana tertulis, kami akan memobilisasi sumber daya negara kami seperti yang dikatakan semua donor. Kami juga akan memperhatikan niat para donor di bidang pendidikan. Kami akan menerima keinginan para donor dalam sistem agama ortodoks, dan kami akan memutuskan kebijakan luar negeri sesuai dengan perintah donor. Itu ditulis seperti ini. Ada banyak poin lainnya juga. Tanda tangan kami ada di halaman itu. Saya telah mengorganisir atas nama pesta sejak kecil. Semua kegiatan itu tidak berpihak pada negara. Ada pula yang tanpa sadar dipukuli. Negara dieksploitasi berdasarkan beberapa pembatasan. Saya bertobat di masa tuanya karena saya telah membunuh negara. Hari ini rasanya seperti ini. Mengapa negara ini disebut negara yang dikutuk sati? Karena para pemimpin kita telah menciptakan lingkungan di mana mereka tidak dapat bekerja untuk negara. Pada usia ini, pikiran sudah terbuka. Tetapi sekarang tubuh ini tidak memiliki kekuatan dan energi. Sejumlah uang diperoleh. Ketika saya melihat tindakan kami sendiri, saya merasa jijik. Guru, aku terbakar dalam api penyesalan. Tolong beri saya ketenangan pikiran. Saya menyadari bahwa saya adalah seorang penjahat karena saya telah membunuh negara sepanjang hidup saya. Guru harus melakukan sesuatu. Ahli Nujum berkata, melakukan perbuatan tersebut secara sadar dan tidak sadar. Sekarang kita harus berdamai dengan planet ini dan menebus dosa-dosa kita. Saya akan menulis daftar bahan yang dibutuhkan untuk itu. Anda harus datang pada hari Senin dengan membawa barang-barang itu. Biaya mantra Abishaking untuk kedamaian planet Rp150.000. Ikutlah, Dambar Tuach berkata, apapun yang Anda lakukan, ciptakan kedamaian di hati Anda. Kemudian Dambar Tuach meninggalkan pusat Peramal dan pergi ke tujuannya. Peramal Harinarayan juga melanjutkan pekerjaannya yang lain. Basante Secret meninggalkan ruangan. Dia menjadi serius bahwa ini juga terjadi. Dari setiap peristiwa, Basante mengambil sesuatu. Perasaan patriotisme dan ketulusannya meluap bagaikan banjir. Dia menutup matanya dan menjadi termenung. Hari-hari berlalu, seiring berlalunya waktu, semakin banyak pengalaman yang ditambahkan ke Basante. Cuaca di Katmandu berubah sesuai musim. Orang-orang datang dan pergi di Katmandu. Karena banyaknya tempat wisata di Katmandu, wisatawan pun datang dari tujuh lautan. UNESCO juga telah mendaftarkan banyak tempat di sini sebagai situs warisan dunia. Basante telah berkali-kali mengatur waktu untuk mengunjungi ayah dan saudara laki-lakinya di pantar, namun putra astrolog Harinarayan tidak pernah kembali dari luar negeri. Orang tua mendengar kabar kedua putranya menikah melalui cara lain. Dengan cara ini, baik ayah maupun ibu menjadi lemah batinnya ketika mereka jauh dari anak laki-lakinya. Ia merasa ibu Peramal itu semakin mencintai Basante. Sejak ibunya meninggal di usia muda, dia tidak bisa merasakan kasih sayang ibunya dan karena kasih sayang ibu astrolognya. Dia pergi ke pojok dan menangis berkali-kali. Dengan cara ini Basante telah menjadi anggota keluarga rumah itu. Peramal Baba telah memperlakukannya dengan penuh kasih sayang. Pusat Peramal hampir tidak pernah sepi, selalu ramai. Melihat kerumunan di sana, pemikiran ini pun terlintas di benak Basante. Mengapa orang-orang ini datang ke sini? Dan dia sendiri yang memutuskan jawabannya? Mungkin dengan iman. Basante telah menjadi pegawai astrologer center yang jujur sejak dia datang ke Katmandu. Mendapat cinta dari Peramal. Ia sudah melihat langsung sistem pelayanan di sana, namun ia belum sepercaya diri pengguna jasa lainnya. Ia percaya bahwa pasti ada alasan yang dapat diandalkan untuk mempercayai sesuatu. Ketika dia melihat orang-orang berjalan membabi buta seperti ini di kota seperti Katmandu, dia membayangkan situasi seluruh Nepal. Namun karena dia tidak memahami akhir dari beberapa desa di Pantar dan Katmandu, tebakannya hanya hayalan. Keinginan untuk berkeliling negeri dan memahami kondisi masyarakat terbangun dalam dirinya, namun saat itu belum tiba di hadapannya. Basante sudah menerima sinyal bahwa VIP lain akan datang hari ini. Sebuah mobil mahal berwarna krem memasuki pusat Peramal sekitar pukul 10.30 pagi. Petugas keamanan yang ditempatkan di bawah membantu mengatur kendaraan dan mereka pergi ke pusat layanan di atas para VIP. Sopirnya duduk di sebuah kamar di lantai dasar sambil membaca koran. Saat itu Basante Sikrit telah mencapai ruangan. Nama VIP hari ini adalah Pitambar. Percakapan antara Peramal Baba dan Pitambarji dimulai. Pitambarji berkata Guru Darshan. Kata Peramal, Darshan Pitambarji. Pitambarji berkata Guru saya telah mencapai tahap terakhir dalam hidup saya. Tapi saat ini saya sangat stres. Pikiran sangat gelisah. Bahkan dalam mimpiku, aku sedih. Tolong beri ketenangan pada pikiran dan jiwaku. Ahli Nujum mengatakan, untuk itu, perdamaian planet harus dilakukan. Untuk mendapatkan kedamaian di planet ini, Kita harus mengetahui alasan mengapa jiwa terganggu. Alasannya adalah karena tindakan kita di masa lalu. Ceritakan masa lalu Anda dan perdamaian dapat dikembalikan ke planet ini. Pitambarji berkata, Ya, ya Guru. Sepertinya semua ini karena tindakanku. Aku melihat semua teman kita berlari ke temanmu. Itulah sebabnya, Guru, saya juga datang ke tempat perlindungan Anda. Memohon kedamaian. Sekarang saya menyajikan ringkasan pekerjaan hidup saya itu terjadi 40 tahun yang lalu. Saya dididik kelulusan. Saat itu, hanya sedikit orang yang lulus. Hanya sedikit orang yang lulus wisuda. Setelah lulus, saya berpikir untuk mendapatkan pekerjaan. Para anggota keluarga juga memberikan nasihat yang sama. Saat itu, ujian pelayanan publik dibuka. Saya melamar pekerjaan terbuka di tingkat petugas. Unggul dalam pelajaran, saya berhasil lulus ujian dengan mudah. Mungkin tidak akan terjadi perkelahian sebanyak sekarang. Saat itu, ketika saya menjadi pegawai pemerintah, kinerja saya berbeda. Kemudian, saya menikah dengan seorang gadis yang baru saja lulus. Saat itu, saya dipandang sebagai sosok yang dibicarakan masyarakat. Masyarakat, setelah saya masuk pekerjaan pemerintahan, mula-mula melalui pusat pelatihan, para pekerja lencana baru termasuk saya dilatih dan dikirim ke distrik. Saya juga menghubungi kantor administrasi distrik di wilayah paling barat. Pada awalnya, ketika saya memasuki pekerjaan itu, saya terkesan dengan kejujurannya, tetapi setelah memasuki pekerjaan itu, saya melihat banyak cara untuk mendapatkan uang. Saya mulai mengambil uang tambahan saat melakukan pekerjaan umum. Bos baru juga akan mendapat penghasilan yang baik dalam beberapa tahun setelah bergabung dengan pekerjaan itu, saya berhasil menambah empat atau lima pekerjaan. Pada awalnya, saya menyebutkan beberapa jam tangan yang saya beli atas nama saya. Kemudian, saya menamainya dengan nama istri saya. Belakangan, saya juga menyebutkan nama ibu mertua dan ibu mertua saya. Berapa banyak yang bisa Anda peroleh dengan tetap bekerja di pemerintahan? Apapun yang Anda lakukan, jika Anda menaruh sebagian dari uang yang terkumpul ke atas. Berapa penghasilan orang lain seperti saya? Saya memiliki pengalaman kerja di semua bidang termasuk administrasi, akuntansi, pendapatan, bea cukai. Kalaupun dikirim ke daerah, mulut pemakannya tidak tertusuk kutu tetap saja seperti itu. Senang sekali istri saya pun menjadi mewah karena penghasilan pekerjaan saya. Dia membeli mobil untuk berjalan kaki. Dia menyewa pembantu untuk bekerja di rumah. Posisi kami tiba-tiba berubah. Dua saudara laki-laki dan satu saudara ipar perempuan saya pergi ke Jerman untuk belajar dengan penghasilan saya. Saya akan mendapatkan banyak uang dengan menjadi manajer level resmi. Sembari bekerja, saya juga mencapai level wakil sekretaris. Setelah mencapai tingkat wakil sekretaris, saya menjadi bos utama di banyak tempat. Ketika Anda mencapai kabupaten demi kabupaten sebagai CDO, pendapatan tambahannya tinggi. Jika Kapolda dan CDO sepakat, apapun yang dilakukan akan terjadi. Di satu sisi, saya mengingat diri saya sebagai seorang raja. Ketika kasus pembagian kewarga negaraan palsu di kecamatan Terai terungkap dan tersiar di surat kabar, saya merasa resah. Kemudian saya mengganti layanan dan pergi ke layanan pendapatan. Ketika saya berada di dinas pendapatan, saya seperti sedang duduk di atas batu. Berapa banyak yang Anda hasilkan tanpa uang? Aku bahkan tidak peduli. Saat itu, dia banyak menghabiskan malam di Katmandu. Kami dulu sering pergi ke sana. Ketika kami keluar dalam keadaan mabuk. Bahkan petugas keamanan biasa mengambil uang saku saya dari kendaraan, tetapi dia akan membawa saya ke mobil dan memasukkannya ke dalam mobil. Saat itu, putra sulung saya telah menyelesaikan wisuda dan berangkat ke Australia untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Dua tahun setelah dia pergi, putra bungsunya pergi ke Jepang untuk belajar. Kami adalah satu-satunya dua orang tua di keluarga. Perjalanan bulan madu kami dimulai lagi di usia yang hilang. Kalau ada uang, gadis luar juga akan antri. Staf perempuan juga mengalami banyak hal di kantor mereka sendiri. Wartawan itu biasa datang dan menerima hadiah dari waktu ke waktu. Dalam jabatan wakil sekretaris, pendapatannya kuat bahkan dengan mengambil keputusan kebijakan. Saat itu, saya mengira Nepal adalah negara terkaya dan paling menguntungkan di dunia. Di tingkat wakil sekretaris, tidak boleh mengambil uang sembarangan. Saldonya harus banyak disesuaikan, tapi penghasilannya malah lebih gemuk. Saya dipromosikan ke tingkat sekretaris gabungan saat bekerja. Pada saat itu, hubungan dengan pihak luar dimulai. Bahkan jika Anda memberikan informasi rahasia kantor dan pelayanan Anda kepada orang lain, Anda akan mendapatkan banyak penghasilan. Saat Anda mulai menghasilkan uang, Anda mulai mendapatkan penghasilan dari mana saja. Sejak saya menjadi sekretaris gabungan, para pemimpin tingkat tinggi dari setiap partai mulai menghubungi saya. Saya juga telah mengumpulkan sejumlah besar uang dari para pemimpin. Ketika pekerjaan dan bidang saya cocok, saya juga menjadi Direktur Jenderal Departemen Pendapatan. Ketika saya punya cukup uang untuk disembunyikan, disembunyikan, dikubur, dan diledakkan, saya menulis buku dan menjadi seorang filsuf untuk menjadi orang terhormat di masyarakat. Saya menjadi sekretaris pada menit-menit terakhir pekerjaan saya setelah menjadi kesayangan para menteri. Setelah saya menjadi sekretaris, agensi lain juga memberi saya gaji yang lumayan. Dengan uang yang saya peroleh, kakak ipar saya menjadi seorang industrialis besar di Jerman. Putra sulungnya juga menjadi investor besar di bidang teknologi informasi dan hotel di Australia. Putra bungsunya telah mencapai kemajuan yang sama di Jepang. Waktu berlalu, ibu dan ayah mertua saya meninggal dunia. Harta yang saya tambahkan atas nama ibu dan bapak mertua dan harta itu tidak boleh atas nama saya. Kerabat yang tinggal di Jerman juga tidak menghubungi saya. Saya tidak dapat mengambil uang yang mereka miliki. Mereka menjauh dariku. Kedua putranya menikahi gadis di sana. Mereka tidak datang ke Nepal. Bahkan putra-putra saya tidak menghubungi saya. Tak lama setelah saya pensiun dari jabatan sekretaris, pihak berwenang mengejar saya. Berita buruk muncul di surat kabar. Istri saya sangat penyanyang ketika berita itu datang setelah pihak berwenang. Sang istri pingsan kesakitan dan meninggal karena penyakit tersebut. Saya benar-benar sendirian. Tidak mudah untuk hidup sendirian di usia tua dan tidak ada orang yang bisa menghangatkan air atau mendengarkan. Hidup menjadi sangat membosankan. Tetangga terkadang membantu. Namun hal itu tidak selalu memungkinkan. Saya menikah dengan seorang wanita parubaya di akhir hidup saya. Saya berharap hari-hari bahagia akan datang setelah itu. Setelah beberapa hari menikah, dia pun mulai mengeluh. Setelah setahun, kasusnya diceraikan. Dia juga mengambil beberapa properti saya. Hari ini aku benar-benar sendirian. Karena bukit-bukit dan desa-desa tempat saya bermain semasa kecil kini menjadi sunyi, saya pun demikian. Akulah, akulah alasan dibalik semua ini. Hari ini aku terbakar dalam api penyesalan. Gelombang kerusuhan terus muncul di benak saya. Aku mengembara untuk mencari kedamaian. Guru, beri aku kedamaian. Ahli Nujum berkata, air mata mengalir dari mata ahli Nujum itu ketika dia bertanya. Oh, kamu menjadi benar-benar sendirian. Jangan khawatir, dunia harusnya damai. Oke, menulis sesuatu di kertas. Silakan datang membawa barang-barang ini pada hari Senin untuk menciptakan perdamaian planet. Biayanya Rp150.000, silakan bawa. Pitambarji berkata, baiklah, guru, apapun yang terjadi, saya ingin kedamaian. Setelah itu Pitambarji berangkat dari sana. Peramal Baba juga memulai pekerjaannya yang lain. Basante juga meninggalkan ruang rahasia. Setiap saat, setiap saat, setiap hari Basante menemukan hal-hal baru. Basante meningkatkan pengetahuan tentang kehidupan dan dunia. Keadaan geografis Katmandu menjadi berlumpur ketika musim hujan tiba. Datangnya musim dingin membawa hawa dingin. Ia juga bersuka cita dengan musim gugur dan Basante. Secara umum, dibandingkan dengan cuaca di wilayah lain di Nepal, cuaca di sini cocok dan Katmandu telah menjadi tujuan wisata bagi orang-orang dari seluruh negeri. Itu sebabnya tidak ada kekurangan aktivitas di sini. Selama tinggal di Katmandu, Basante juga memperoleh ilmu filsafat Buddha. Sekalipun dia tidak mendalami kesempurnaan, dia bisa merasakan ilmunya secara total. Dia juga terkadang sibuk dengan teman-temannya untuk mendiskusikan tradisi sosial dan masa depan transformasi masyarakat Nepal. Peramal itu menunjuk ke Basante untuk mendengarkan kejadian keesokan harinya. Basante sedang memikirkan kejadian baru apa yang akan datang. Ia bersiap dengan penuh minat. Banyak pertanyaan muncul di benaknya. VIP lain datang keesokan harinya. Kalau dilihat, dia terlihat menarik. Seorang pria jangkung berambut pirang dengan gel di rambutnya ditarik ke belakang. Mengenakan setelan dasi, tampak berusia enam puluhan. Mobil diparkir di bawah dan dikirim oleh petugas keamanan ke pusat Peramal di atas. Pada saat orang itu mencapai mat, Basante sudah duduk di ruang rahasia. Orang tersebut dikenal dengan nama Tiwariji dan identitasnya sebagai pekerja sosial telah tertanam di masyarakat. Dialog antara Peramal dan Tiwariji dimulai. Tiwariji berkata, Peramal berkata, Halo, apa beritanya? Datang setelah sekian lama. Tiwariji berkata, Sifat manusia, begitulah adanya, guru. Anda tidak dapat mengingatnya tanpa penderitaan. Ahli Nujum berkata, Apakah metode seperti itu sudah tercelah? Tiwariji berkata, Ya, guru. Kini usia 60 telah terlewati. Karena pengalaman hidupnya sendiri di masa lalu, dia sangat menyesalinya saat ini. Tidak ada kedamaian dalam pikiran. Itu sulit pada usia ini. Semua teman kami datang ke sini untuk menenangkan api pikiran, guru. Saya juga datang mencari cara untuk menenangkan pikiran saya. Lagi pula aku harus memperbaikinya. Saya siap melakukan apapun untuk itu. Saya berada dalam situasi di mana sulit untuk tidur, makan, dan duduk. Saya harus diselamatkan. Peramal berkata, Saya memahami masalah Anda. Akar dari semua masalah ini adalah karma masa lalu Anda. Biarkan tetap terbuka dan akan mudah untuk menyelesaikannya. Akan mudah untuk menciptakan perdamaian di planet ini. Jelaskan secara singkat bagaimana masalah dalam hidup Anda muncul. Tiwariji berkata, Oke guru, mulai menceritakan kisah hidupnya. Saya lahir di distrik Lamjung. Saat itu, Ayah saya pernah mengajar di tingkat menengah di sekolah negeri dan Ibu saya juga pernah mengajar di tingkat dasar. Karena keduanya adalah pegawai tetap yang mengajar di sekolah negeri. Keluarga kami termasuk keluarga kaya. Semua anggota keluarga kami cenderung terhadap pendidikan. Saya melakukan SLC dari sekolah yang sama yang diajarkan oleh orang tua saya. Saya lulus setelah itu. Belajar hingga BA di kampus PN Pohara saya menyelesaikannya. Kemudian saya kembali ke Lamjung lagi. Orang tua saya berusaha mencarikan saya pekerjaan. Namun tidak mudah untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan saya. Saya dipekerjakan oleh sebuah LSM untuk mengajar pendidikan orang dewasa. LSM tersebut terlibat dalam kampanye untuk menjadikan mereka yang tidak bisa membaca pada usia dini menjadi melek huruf. Saya harus pergi dari desa ke desa sebagai pegawainya. Banyak laki-laki dari desa yang terpaksa bekerja di luar negeri. Beberapa dari mereka pergi ke Pohara dan Cituan untuk berbisnis dan beberapa dari mereka pergi ke berbagai kota di India untuk mencari pekerjaan. Saat itu, sebagian besar hanya perempuan yang mengikuti program pendidikan orang dewasa yang diselenggarakan oleh LSM. Karena laki-laki yang pergi berbisnis juga membawa istrinya. Seringkali hanya istri Lahure yang ada di desa tersebut. Anak-anak kecil secara teratur diajar di sekolah. Dia biasa pergi ke Pohara dan kota-kota lain untuk belajar di perguruan tinggi. Di desa yang ada hanya istri-istri Lahure yaitu orang-orang yang bekerja di luar negeri. Tugas saya adalah mengajar. Kelas pendidikan orang dewasa diadakan dari jam 11 sampai jam 3 sore. Jadwal waktu ini ditetapkan atas permintaan ibu rumah tangga. Cocok juga untuk belajar pada sore hari karena pagi dan sore hari harus disibukkan dengan pekerjaan rumah. Para wanita yang datang untuk belajar di sana berada pada level di mana mereka bahkan tidak bisa menulis namanya. Sangat penting bagi mereka untuk melek huruf. Program itu membuahkan hasil. Perempuan desa sudah bisa membaca surat. Saat itu, tidak semua orang punya akses terhadap ponsel. Beberapa wanita yang datang ke sana cukup kuat untuk menyanyi, ada yang menari. Dan ada yang bersenang-senang. Saat itu, mengajar di sana merupakan suatu kesenangan tersendiri. Saat itu, umurku baru 23 tahun. Saya adalah seorang pemuda yang terpelajar dan terpelajar. Saya juga mempunyai seorang teman perempuan yang berasal dari desa yang lebih rendah dari sana. Setelah mempelajari pendidikan orang dewasa, Saya kadang-kadang bertemu dengannya di tempat itu dan memimpikannya banyak impian hidup. Saya biasa menghiasi pikiran saya dan menikmati imajinasi saya. Karena menara tempat saya mengajar berada di tempat terpencil, tidak banyak orang yang datang ke sana setelah mengajar. Aku punya kunci menaranya. Aku biasa pergi duluan dan membuka pintu. Dan aku juga biasa menutup pintu terakhir. 22 set geladak adalah bangku. Pembersihan dilakukan oleh wanita yang datang untuk belajar. Dulu aku sering menikmati begadang bersama pacarku di tempat itu. Saya tidak dapat menggambarkan dengan kata-kata di sini kegembiraan dari masa pacaran, sentuhan dan ciuman masa muda. Pada saat itu, menurut saya rasa manis mangga tidak berarti apa-apa bagi orang yang sangat lapar. Beberapa wanita mengetahui bahwa setelah saya menyelesaikan studi, saya biasa bertemu teman saya di sana dan mengobrol sampai malam. Suatu hari, saya sedang duduk di sana menunggu pacar saya. Hari itu dia berkata bahwa saya ada pekerjaan yang harus diselesaikan dan jika saya terlambat, saya tidak akan datang. Dia menyuruhku pulang jika dia belum datang sampai jam setengah tiga. Dulu aku senang saat dia datang dan sedih saat dia tidak datang. Saya sedang duduk di sana. Seorang wanita yang melihat ke belakang seperti ini sedang duduk di bangku belakang memperhatikan aktivitasku. Saat itu aku sedang bosan. Saya menyuruhnya pergi. Dia menolak untuk pergi. Pak, dia mulai berbicara dengan berkata, mengapa Anda duduk di sini? Dia mulai bertanya mengapa Anda tidak puas. Saya tidak ingin berbicara, tetapi dia mendorong saya untuk berbicara dengan mengajukan banyak pertanyaan. Aku terus melihat jam tangan Siko 5 di pergelangan tanganku. Saat itu, jam tangan Siko 5 juga dianggap sebagai jam tangan yang populer. Dia berbicara kepadaku secara monoton. Saya menjawab pertanyaannya dengan menggelengkan kepala. Jam di tanganku menunjukkan pukul empat. Pacarku tidak datang. Perasaan komunikasi muncul di benak saya bahwa saya harus pergi sekarang. Aku mencoba bangkit dan berjalan dari sana. Wanita itu meraih tanganku dan menarikku. Aku memandangnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia adalah seorang gadis desa yang mengenakan pakaian tradisional kolo dan lungi. Dengan wajah tersenyum berusia 35 tahun, dengan sandal di kakinya dan rambutnya sedikit tergerai. Dia memegang tanganku erat-erat. Mungkin karena takut saya akan lari. Dia menarikku dengan erat dan membuatku duduk di mekanisme. Dia mulai berbicara kepadaku secara terbuka. Dia mulai memainkan tanganku seolah-olah aku adalah suaminya. Sedikit demi sedikit dia meluluhkanku. Lingkungan dan keterbukaan tubuh membuatku jatuh cinta. Setelah itu selama beberapa waktu dia datang untuk berbaring bersamaku seperti ini dan mulai menggunakan seluruh bagian tubuhku. Beberapa waktu lalu, ia berhasil mengubah perasaan tumpul yang muncul di benak saya menjadi indah. Ada kecelakaan yang manis. Kecelakaan yang memberikan kenikmatan fisik bagi keduanya di sana. Saat kejadian itu terjadi, pikiran tidak berbuat apa-apa. Setelah kejadian itu, pikiran menjadi terbuka. Ketakutan mulai muncul di hati saya. Saya mulai membayangkan apa yang akan terjadi setelah kecelakaan ini. Sebelumnya hanya dia yang berbicara, sekarang giliranku yang berbicara. Saya mulai banyak bertanya padanya. Saya bertanya mengapa Anda mencapai situasi ini. Dia menjelaskan semuanya dengan detail. Dia mulai berkata, Saya berumur 35 tahun. Saya juga memiliki dua putra. Saya berumur 15 tahun ketika saya menikah. Saya melahirkan putra sulung saya pada usia 16 tahun. Putra tertua bergabung dengan Angkatan Darat India kali ini. Putra bungsunya berusia 17 tahun dan sudah mulai belajar di Pohara. Ibu mertua, ayah mertua dan saya ada di rumah. Ayah mertua adalah pecinta hukah. Ibu mertua sangat memperhatikan ayah mertua. Suami saya juga seorang letnan di Angkatan Darat India. Sekarang setelah tiga tahun dia akan mendapatkan pensiun. Suami saya di India dan saya di sini di desa. Hasrat masa mudaku terbangun karena suamiku datang dari luar negeri. Sangat sulit bagiku untuk mendamaikan perasaan yang muncul dalam diriku. Saya terbakar dengan keinginan masa muda. Tuhan, hari ini engkau telah menerangi nyala apiku. Terima kasih banyak, Pak. Ketakutan yang muncul dalam diriku menjadi tenang. Ada sedikit kelegaan. Saya ingin tahu lebih banyak tentang dia. Apa jadinya jika anak duduk ketika didekati dengan cara ini? Saya akan menanyakan hal itu. Dia bilang, oh, Pak juga, kami sudah menjadikannya permanen setelah mempunyai dua orang anak. Apa yang Anda lakukan? Sebuah kejadian manis terjadi. Peristiwa itu nyata seperti mimpi. Tampaknya tidak ada efek samping apapun. Saat itu, saya teringat sebaris lagu, Laki-laki berjuang selama bertahun-tahun, Wanita berjuang untuk satu hari. Bahkan lagu-lagunya diciptakan dengan memadukan kenyataan dan pengalaman. Perasaanku merasakan hal itu. Di hari-hari berikutnya, Ia berkali-kali mengadakan acara serupa. Walaupun hatiku ingin mengatakan tidak, Aku tidak bisa mengatakan tidak sepenuhnya. Seri ini berlanjut. Belakangan, keadaan hampir semua wanita sama. Saya harus melayani banyak orang Meskipun saya berpindah waktu dan tempat. Pada awalnya, Saya pikir itu adalah pekerjaan pelayanan yang menyenangkan. Tetapi kemudian, Saya masuk ke dalam situasi yang sangat sulit. Lalu, Aku mendapat pukulan besar dalam hidupku. Pacar saya mendengar berita ini sendiri. Dia mulai meragukanku. Dia bertanya padaku dan bertanya padaku. Aku berkata tidak. Suatu hari dia datang ke bukit dan bersembunyi. Dia menemuiku dengan tangan kosong. Lalu dia berkata bahwa kamu menipu saya. Saya tidak akan lupa sampai tua. Pertemuan dengannya terhenti. Saya berpikir untuk bertemu dengannya dan meminta maaf. Tetapi itu tidak mungkin. Meski begitu, Tugas mengajar saya tetap berlangsung di sana. Saat mengajar di sana, Saya berada dalam situasi di mana Saya harus menjalin hubungan dengan wanita parubaya yang tidak saya inginkan. Temanku yang ku cintai dari lubuk hatiku yang terdalam, Yang ingin ku nikahi dan bersamanya seumur hidupku. Kami juga berjanji, Gara-gara aku, Dunia mimpi indah kami hancur bagai rumah kaca. Saya pernah mendengar hidup adalah sebuah perjalanan, Tetapi perjalanan pertama berkesan seumur hidup di mana Anda menghabiskan waktu bersama orang yang Anda cintai. Aku seperti ular yang kehilangan permatanya. Saat mengajar, Saya mulai marah kepada semua wanita. Saya mulai membuat video dari semua wanita yang saya hubungi. Saat itu, Saya mulai menggunakan ponsel yang diberikan oleh seorang kerabat ketika dia datang dari luar negeri. Wanita yang bahkan tidak punya ponsel, Waktu itu, Saya mulai memerah semua wanita itu dengan menunjukkan video yang saya buat secara diam-diam. Semua ibu anak, menantu, terlihat duduk dengan gengsinya. Saya seorang pria yang belum menikah. Saya membuat video tentang diri saya berhubungan dengan 43 wanita pada waktu itu. Sebagian besar video diambil di teras itu. Beberapa video diambil di ladang jagung dan tepi sungai. Membuat video akan mudah karena ponsel mudah ditempelkan di tower. Saya pergi bersama semua wanita itu dengan tarif 2 lah saat itu. Mereka pun siap memberikan uang agar kejadian tersebut tidak meluas. Mereka tahu cara mengumpulkan uang. Aku marah karena pacarku putus denganku. Saya mengambil langkah itu sebagai balasannya. Mereka adalah faktor yang merusak hubungan saya. Setelah beberapa waktu, program pengajaran di sana berakhir. Saya punya banyak uang saat itu. Saya mendapat sebagian dari gaji saya. Saya mengumpulkan sejumlah besar uang dengan memeras wanita. Bahkan orang tuaku pun tidak tahu kalau aku mempunyai uang sebanyak itu. Setelah itu, saya juga tidak ingin tinggal di Lamjung. Saya pergi ke Pohara. Saya mulai tinggal di rumah yang sama yang dibangun ayah dan ibu saya di Pohara untuk ditinggali setelah mereka pensiun. Sekali lagi dari kampus PN saya melanjutkan studi Paskasarjana. Saya adalah seorang pemuda yang cantik, sejahtera secara finansial dan tajam dalam studi aku gadis-gadis biasa mengikutiku di kampus. Banyak sekali cewek yang ingin dekat denganku di kampus PN. Saat itu, kampus tersebut dikenal sebagai kampus tempat banyak mahasiswa Nepal menuntut ilmu. Sejak aku berada di tingkat dasar, gadis-gadis di kelasku sering menggodaku. Dia ingin mencintaiku dan memilikiku. Aku biasa memandang semua gadis itu dengan hormat karena aku telah merasakan apa itu cinta sejati dan bagaimana rasanya ketika cinta itu putus. Saya tidak ingin menghancurkan hidup seseorang. Saya tidak ingin menghancurkan impian seseorang. Inilah hal-hal yang ada di pikiran saya. Bahkan melihat gadis-gadis itu dengan hormat, tubuhnya terasa lapar. Saya dijebak oleh wanita-wanita di lamjung itu. Saya ingin bebas dari kecanduan seperti itu. Selalu berusaha untuk ditangani. Sementara itu, seorang gadis melamarku. Gadis itu berada di tahun terakhir kelulusannya. Dadanya terangkat dan pinggangnya seperti babi hutan. Matanya seperti mata coklat. Dia cantik untuk dilihat dengan rambut keriting dan tangan serta kaki emasnya. Saya juga merasakan cinta ketika saya melihatnya. Kami menjadi teman dekat. Persahabatan tumbuh. Kami jatuh cinta. Kemudian kami pergi ke kuil Vindafasini dan bersumpah untuk hidup dan mati bersama. Kita jatuh cinta. Kita terbang dalam cinta. Kita hanyut dalam cinta. Waktu ibarat sungai yang mengalir melalui tikungan. Hidupku juga mengalir dengan cara yang sama. Ibarat air sungai yang terus mengalir meski terbentur sana-sini. Dengan cara yang sama. Hidupku juga berlanjut dengan luka-luka. Setelah sekian lama di Pohara, saya menemukan cinta sejati, di mana tidak ada keegoisan yang ada hanya cinta. Dia biasa datang ke rumahku saat aku pergi ke kamarnya. Suatu malam dia meminta untuk datang untuk makan malam. Dia bilang pupuku telah datang, kamu harus menemuinya. Saya juga tertarik untuk bertemu dengan kakak perempuan bernama pupu. Saya pergi menemuinya di malam hari. Dia sedang memasak. Saya bertanya padanya apakah dia baik-baik saja. Dia bilang dia sedang mandi di kamar mandi. Saya bergosip dengannya dan mulai membantunya memasak. Selang beberapa waktu, pupunya keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit dadanya. Begitu saya melihatnya, saya terkejut. Saya memegang sendok di tangan saya dan sendok itu jatuh ke tanah. Teman saya berhenti menjalankan sayuran dan menatap saya untuk melihat apa yang terjadi. Saya dikejutkan oleh semacam doa. Aku duduk di sofa terdekat dengan tangan di atas kepala. Teman saya juga datang ke sana setelah menutupi sayuran. Pupu juga datang ke sana dengan berpakaian. Keduanya mencoba berbicara dengan saya. Saya sedang duduk dengan tenang. Alasannya, pupu teman saya adalah perempuan yang sama yang saya ajar pendidikan orang dewasa di Lamjung. Dia adalah wanita yang sama, yang membuatku melakukan kontak fisik untuk pertama kalinya di gedung bernama teras itu. Akhirnya, saya juga mengambil dua lah rupi untuk memeras mereka. Seperti kata pepatah, batu di balai pertama, pupu pacar saya menjadi seperti itu bagi saya. Saya mencapai firasat itu. Dia mungkin telah mencapainya juga. Pupu berbicara secara terbuka kepadaku tanpa ragu-ragu. Pacar saya memperkenalkan saya secara formal. Setelah berbicara beberapa lama, kami mulai makan. Saya mulai makan tanpa berbicara. Pupu meledekku hingga aku malu makan di rumah mertuaku. Saya tetap tidak terjawab. Ada percakapan setelah makan, tetapi saya tidak bisa membuka diri dari dalam. Pupu bertanya apa yang terjadi kawan. Saya berpura-pura sakit kepala dan mencoba untuk segera kembali. Satu demi satu, satu demi satu. Saya berangkat dari sana sekitar jam sembilan. Pacar saya juga meminta untuk datang untuk makan malam keesokan harinya. Aku tidak ingin kehilangan cintanya. Keesokan harinya saya pergi makan malam. Pupu juga tinggal bersama pacarku. Tidak ada keraguan seperti kemarin karena hanya aku dan pupu yang mengetahui kejadian di masa lalu. Pupunya tinggal di kamar pacar saya di Pohara selama beberapa hari. Dia juga ingin pergi ke rumah kami, tetapi saya tidak membawanya. Mereka terus memanggil saya ke sana. Suatu hari pupu berkata padaku. Dia menyuruhku untuk datang dan menonton video sebelumnya besok sore. Saya bertanya-tanya apa yang akan terjadi lagi. Keesokan harinya saat aku hendak berangkat ke kampus, pupu memanggilku ke sana. Saya tidak yakin saya pergi. Begitu saya sampai di sana, dia menutup pintu. Setelah menutup pintu, dia meraihku dan menarikku ke tempat tidur. Saya memahami karakternya, tetapi dia bisa melepas pakaiannya sebelum saya bisa melarikan diri. Dia memerasku. Ia mengatakan akan menampik rumor pemerkosaan tersebut dan hanya meminta satu kali saja. Pacar saya juga curiga dengan kelakuan pupu. Di sisi lain, pupu sedang menenangkan rapnya di depanku. Saat itu, pacar saya keluar dan mengetuk pintu. Butuh beberapa saat hingga pintu terbuka. Dia masuk, dia datang. Dia memukul dadaku beberapa kali. Dia membelai rambut pupu. Saya pergi dari sana tanpa daya dan tidak bisa berkata-kata. Pada hari yang sama, pupunya pergi ke Lamjung. Pacar saya bunuh diri dengan terjun ke Sungai Seti. Mereka yang melihatnya melapor ke polisi. Sehari kemudian, jenazah pacar saya dibawa keluar Sungai Seti oleh polisi. Mendengar semua ini, saya hampir gila. Saya tidak bisa pergi ke kampus selama 15 hari. Saya sangat kecewa. Saya pikir mencintai adalah kejahatan. Aku jatuh cinta pada dua orang gadis. Tapi dalam sekejap dunia cinta, keduanya hancur. Setelah beberapa waktu, saya pergi untuk mengurus diri sendiri. Bahkan melihat wanita paruh baya yang sudah menikah membuatku marah. Pohara adalah kota di mana hanya perempuan dan anak-anak yang tinggal di rumah. Wagalung, Lamjung, Miyakdi, Shangja, masyarakat pegunungan telah membangun rumah dan tinggal di sana. Semua keluarga dari orang-orang yang mencari pekerjaan di luar negeri tetap tinggal. Kota indah Nepal, Pohara, adalah kota tujuan wisata. Namun situasi para istri yang suaminya berada di luar negeri juga sangat memprihatinkan. Lebih mudah menghilangkan dahaga di sini dibandingkan di Lamjung. Ketika Anda melihat semuanya, gelombang batinnya berbeda. Perasaan balas dendam datang pada wanita paruh baya itu. Karena saya adalah seorang pria muda yang menarik, banyak wanita yang tetap berhubungan dengan saya. Saya menghubungi sekitar 100 wanita paruh baya. Saya juga membuat video rahasia semua orang. Saya sangat sibuk pada hari-hari itu. Setelah membuat video semua orang, saya memerah semua orang. Saya mengambil sejumlahlah dari 80 wanita dan meninggalkannya, namun 20 wanita tidak memberikannya. Pada saat itu, studi pasca sarjana saya telah selesai. Saya mendapat banyak uang di Pohara. Mungkin hanya sedikit orang yang bisa mendapatkan penghasilan sebesar itu dalam hidup. Namun, dari segi penghasilan, pengalaman Lamjung juga bagus bagi saya. Saat saya tinggal sampai saat itu, saya menjadi terobsesi dengan Pohara. Lalu, saya datang ke Katmandu. Ketika saya datang ke Katmandu, saya ingin menjalani kehidupan baru. Orang tua bersikeras bahwa mereka harus menikah. Mereka biasa mengatakan bahwa Anda harus menikah dengan siapapun yang Anda suka atau kami harus mengatur pernikahan Anda dengan siapapun yang Anda inginkan. Saya mengatakan kepada mereka bahwa saya belum pergi menemui gadis itu sampai hari ini karena studi saya. Putri dari seseorang yang mereka kenal pernah belajar di kampus Minbafan dan saat ini sedang duduk setelah menyelesaikan ujian pasca sarjana. Rumah mereka berada di Akar Keong. Saya menikah dengannya. Saya juga membangun rumah di Vanesuartua. Saya telah menikah selama 32 tahun. Saya mempunyai seorang putra, seorang putri dan cucu-cucu. Semua pengaturannya bagus. Saat ini saya juga seorang investor dan peneliti pasar saham. Saya sekarang berusia enam puluhan. Saya telah menikah selama 32 tahun. Tidak banyak kejadian dalam pikiran saya dalam 32 tahun ini. Lima tahun sejak saya menyelesaikan studi sarjana telah membakar saya seumur hidup. Tiba-tiba kejadian lain mengganggu keseimbangan hidup saya. Saya pergi mengunjungi Pasu Patinat bersama keluarga saya. Ada antrean di tempat Darsyan. Aku duduk sejajar dengan istriku di depan. Wanita lain mengenakan blus pendek selama musim panas. Berdiri tepat di depan istri saya, seorang wanita seusia kami mempunyai tato di tangannya dengan nama saya tertulis di atasnya. Begitu istri saya melihatnya, tunjukkan kepada saya. Menurutku, nama suaminya sama dengan namaku. Dia berbalik setelah sesuatu. Kami pergi untuk melihat tempat di mana garis itu berada. Orang lain dalam antrean tidak berhenti memperhatikan kami dan melanjutkan perjalanan. Istri saya juga lama menonton adegan itu. Wanita yang saya temui di sana, dia adalah pacar lama saya. 37 tahun yang lalu kita mempunyai dunia cinta dan setelah beberapa waktu dunia itu menjadi sepi. Kebetulan aneh itu membuat kami lupa mengunjungi pasu patinat. Kami pergi ke toko teh terdekat. Kami mulai mengobrol sambil minum teh. Istri saya terburu-buru mengetahui rahasia itu. Saya meminta maaf kepada pacar saya. Dia tertawa dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak mau mendengarkanku. Dia bilang aku tidak ingin mendengarkanmu. Saat dia datang langsung dari Lamjung ke Katmandu untuk belajar, komisi pendidikan dibuka. Pekerjaan tetapnya tersedia dalam pekerjaan mengajar bahasa Inggris tingkat menengah. Saat itu, ada kebiasaan menato di Katmandu. Dia terus menato namaku sebagai tanda cinta pertamanya. Dia tidak akan menikah selama sisa hidupnya. Menjadi lajang memang sulit, tapi dia menanggung semua kesulitan itu. Dia mengambil istirahat dari pekerjaannya beberapa tahun yang lalu dan terlibat dalam pekerjaan sosial. Dia berkata sambil pergi, cinta berarti pengorbanan. Di mana kejujuran, pengorbanan, dedikasi, kesetiaan, etika ideal semuanya saling terkait. Cinta tidak lengkap hanya ketika Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan. Meski dalam kehilangan, jika mampu menghiasi perasaan cinta secara setara. Cinta itu abadi. Dengan itu, dia pergi. Memesan tiga cangkir teh. Tidak ada yang memperhatikan tehnya, sudah menjadi dingin. Bahkan istri saya tidak bisa berkata apa-apa. Dari sana, kami menuju Banesuartua. Sejak hari itu, aku semakin mengingatnya. Saya merasa seperti penjahat ketika saya melihat cinta dan pengorbanannya. Adegan tragis pacar yang kedua kalinya terjatuh ke sungai Seti muncul di depan mata saya. Bahkan dalam mimpi mereka datang dan merindukanku. Saya sangat eksentrik karena masalah lalu saya dalam bisnis. Pikiran sedang kacau. Guru, apa yang harus saya lakukan sekarang? Beri aku kedamaian. Ahli Nuju mengatakan, jangan panik, semuanya harus diperbaiki dengan perdamaian planet. Silakan datang untuk melakukan perdamaian planet pada hari Senin. Biaya perdamaian planet RS. Harganya Rp150.000. Mereka memberikan daftar barang yang mengatakan bahwa Anda harus datang dengan barang tersebut. Di sisi lain, Basante yang sedang kesal di ruang rahasia, kesal karena Tiwariji akan pergi. Setelah Tiwariji pergi dari sana, Basante juga berpikir lebih jauh. Karena itu, dia mendapat kesempatan untuk mendengar perkembangan baru hari ini. Kemudian dia pergi ke atap rumah. Memandang ke langit terbuka dan menghirup udara segar. Sudah bertahun-tahun sejak Basante datang ke Katmandu. Ia telah belajar selama kurang lebih lima tahun. Selama itu ia bekerja di pusat astrolog dan menimba ilmu. Dia terlibat dalam studi Paskasarjana. Dia lulus wisuda dengan nilai bagus. Ia telah mempelajari budaya di tingkat Paskasarjana. Ia mempelajari berbagai aspek budaya Nepal kuno dan Nepal modern. Ia juga menyadari dari studinya bahwa peradaban Nepal merupakan salah satu peradaban tertua di dunia. Basante belajar secara faktual. Sekalipun seseorang mengatakan sesuatu. Jika tidak ada dasar yang membenarkannya, dia tidak akan mempercayainya. Ia hanya mempunyai waktu untuk belajar di kampus pada pagi hari karena banyak tanggung jawab pekerjaan di siang hari. Dia telah melihat secara langsung bahwa sang peramal menjadi depresi dan Baba juga sangat percaya dan percaya padanya. Putra Jyotish Baba terkadang menghubunginya melalui telepon. Mereka belum datang ke Nepal dan bertemu. Keadaan membuat Basante seperti anak sulung di rumah itu. Basante kadang-kadang bahkan melihat seorang peramal tergagak. Ketika Anda melihat mereka bergegas seperti itu, muncul pertanyaan di benak Anda mengapa, tetapi Anda tidak mendiskusikannya dengan siapapun. Dia menangani situasi apa adanya dan bergerak maju. Dia memiliki rasa hormat yang sama karena datang ke pusat peramalan dengan keyakinan. Ketika orang spesial datang, sudah jadwalnya untuk duduk di ruang rahasia dan mendengarkan kisah hidupnya. Peramal Baba mengatur pengaturan seperti itu agar Basante dapat menambah pengetahuan praktis. Basante mendapat petunjuk bahwa VIP lain akan datang keesokan harinya. Dia masih dalam tahap persiapan. Pada tahun-tahun awal, dia biasa mendengarkan apapun ceritanya. Namun kini dia membuat opini sendiri tentang peristiwa tersebut. Keesokan harinya rutinitas yang sama dimulai lagi. Seorang VIP tua datang ke tengah. Dia disuruh duduk sesuai aturan. Sebelum itu, Basante Secret sudah sampai di ruangan itu. VIP hari ini adalah seorang profesor. Dialog di antara mereka dimulai. Profesor berkata, Namaskar Guru. Kata Ahlinu Jum, Namaskar. Dan apa beritanya? Profesor berkata, tidak benar jika kita mengatakan tidak apa-apa. Sekalipun kita bilang itu tidak benar, apa yang harus kita katakan? Itu sulit. Peramal berkata, apa yang kamu harapkan dariku? Profesor berkata, Guru, mengajar sepanjang hidup. Kejahatan juga dilakukan dalam tindakan mengajar. Menyesal hari ini. Karena karma ada rasa bersalah dalam pikiran akhir-akhir ini. Jiwa terbakar. Persepsi negatif dibuat saya terhadap bidang astrologi dan bidang spiritual sepanjang hidupnya. Kini aku datang kepadamu untuk menenangkan jiwa yang membara di usia ini. Semoga perdamaian dipulihkan. Ahlinu Jum mengatakan, tentu saja, tindakannya sendiri menyiksa orang. Tolong beritahu saya secara detail bagaimana tindakan sakit mah dan rasa bersalah itu terjadi. Setelah itu, kedamaian dan kebahagiaan planet akan mudah tercapai. Profesor berkata, Guru, tolong rahasiakan ini. Saya akan menceritakan latar belakang saya secara singkat. Ceritanya dimulai seperti ini, Guru. Saya lulus MA dalam sastra Inggris dengan kelas 1 pada usia 25 tahun. Saya telah lulus. Dua tahun setelah itu, MA. Saya juga mendapat tugas tetap di kampus untuk mengajar mahasiswa hingga tidak lazim mendapat pekerjaan sebagai wakil profesor secara permanen. Saya juga menjadi tokoh diskusi saat itu. Banyak siswa di kelas saya yang lebih tua dari saya. Saya mengajar semua orang dengan disiplin yang ketat. Awalnya saya senang mengajar, namun lama-kelamaan saya mulai bosan. Awalnya saya puas dengan gajinya, namun belakangan, biaya bulanan untuk mengajar menjadi tidak tertahankan. Saya juga mulai melakukan pekerjaan penerjemahan. Setelah itu penghasilannya mulai bagus. Saya biasa menerjemahkan berbagai artikel dan seluruh buku. Karena para penulis Nepal juga ingin beralih ke bahasa Inggris, profesi ini terus berlanjut. Keserakahan akan uang juga meningkat. Di sana, saya merasa sedikit bosan ketika harus mengarahkan makalah penelitian di kampus. Nanti setelah mendapat uang, saya mulai menyiapkan skripsi sendiri. Uang juga berasal dari sana. Uang akan datang dari mana saja kepada mereka yang mengetahuinya. Waktu berlalu, pengalaman baru ditambahkan. Selain mengajar, saya juga mulai melakukan pekerjaan penerjemahan, pekerjaan bimbingan penelitian dan penyuntingan karya penulis lain. Pada saat yang sama, saya mulai mengambil kelas pelatihan bahasa Inggris seiring berjalannya waktu. Saya terkejut melihat pendapatan datang dari mana-mana. Kebahagiaan datang ketika uang berlimpah. Hasrat yang terpendam kini dibangkitkan agar bisa terpenuhi. Saya ingin menata rambut saya ketika saya masih kecil, tetapi saya tidak dapat melakukannya saat itu. Aku juga sudah menata rambutku. Saya juga mengenakan atasan kecil dengan indik telinga. Saya hanya bisa memakai celana dan baju saja. Pakailah sesuai keinginan Anda, desain yang sobek, dihindari, dan sebagainya. Masa kanak-kanak, remaja, dan remaja datang lagi dan lagi kepada saya. Saya senang dengan kesuksesan saya dalam hidup. Saya mempunyai penghasilan yang bagus. Saat itu, saya sudah mencapai tingkat tidak takut pada orang kecil. Saya dianggap sebagai guru yang baik di kampus. Saat itu, saya juga seorang profesor media. Seiring dengan pengalaman, harga diri saya pun bertambah. Saya juga menerima kualifikasi akademis saya. Saat itu, saya sangat bahagia. Bagaimana saya bisa mengatakannya dengan kata-kata? Saat itu, saya sedang mengandung anak kedua. Dua anak adalah anugerah Tuhan, berkali-kali saya dengar di radio. Ada juga kebahagiaan keluarga di keluarga saya ketika ada dua anak. Saat itu, ada salah satu mahasiswa penelitian saya di kampus. Saya merasa bisa mendapatkan dari peneliti apa yang tidak saya dapatkan dari istri saya yang melahirkan di rumah. Perasaan itu menjadi semakin kuat. Bagaimana mengatakannya padanya, dia menerimanya atau tidak? Dia mulai khawatir tentang apa yang akan terjadi jika dia membuat keributan. Setelah itu, selama beberapa hari saya terus menghindari pekerjaannya dengan mengatakan bahwa hal ini tidak terjadi padanya. Para peneliti tersebut sudah mulai mengajar di distrik-distrik terluar. Ia sangat khawatir pekerjaan penelitian tidak akan selesai tepat waktu. Masalah saya yang satu adalah masalah yang lain. Saya bertindak seolah-olah saya tidak memahami masalahnya. Saya tidak bisa langsung melamarnya. Saya melamar dengan twist. Saya menceritakannya seperti peristiwa fiksi. Salah satu gurunya sendiri telah membantu pekerjaan penelitian dan juga melakukan hal-hal khusus. Sebaliknya, saya memberitahu dia betapa banyak yang bisa dilakukan seorang gadis. Dia santai saja. Saya memahami perasaannya. Setelah itu, suasana santai tercipta. Saya terbuka padanya. Dia juga mulai semakin dekat denganku. Saya menjadi mudah untuk pekerjaan penelitiannya. Tiga atau empat hari kemudian, saya membuat alasan lain. Saya akan pergi ke luar negeri selama dua bulan karena pekerjaan khusus. Lalu saya berkata, mari kita mulai penelitian Anda. Dia sangat kesal. Penelitian tingkat ma bukanlah tugas yang mudah. Dia menjadi hitam. Kapan Anda akan pergi, Tuhan? Minggu depan, kataku. Oh, ini akan sangat sulit, katanya. Di tengah-tengah saya berkata kepadanya, lakukan ini. Aturlah tempat tinggal yang aman di suatu tempat. Biarkan kita berdua duduk bersama. Semuanya harus selesai dalam dua atau tiga hari. Di manakah tempat seperti itu? Dia menjawab, akan ada ruang di rumahmu, kataku. Saya sedang duduk di kamar kerabat, Tuhan. Dia berkata, kecil kemungkinannya akan ada suatu hari di mana akan ada ruang terpisah untuk para profesor bahkan di kampus di Nepal. Apa yang bisa dilakukan dengan duduk di alun-alun? Saya menyatakan keprihatinan. Lalu dia berkata, itulah mungkin kalimatnya terhenti. Bagaimana katanya, Tuhan? Saya berkata, teman saya punya hotel di Duly Hill. Karena di luar musim, semuanya kosong. Saya akan duduk di sana dan melihat semua koreksinya. Kamu pun meletakkan laptop dan dokumen lainnya lalu pergi. Semuanya harus diselesaikan dalam dua hari. Saya tidak punya waktu sekarang. Jadi saya akan datang dan melakukannya nanti. Dia takut, setelah beberapa waktu, setelah beberapa waktu, tidak ada pilihan lain, Pak, katanya. Saya mengatakan segalanya. Saya berkata bahwa saya akan memberitahu Anda situasinya. Pak, saya tidak punya uang, katanya. Hotel itu milik teman saya. Aku akan mengaturnya, tidak ada uang, kataku. Aku bilang tidak ada uang, aku meyakinkan lagi. Kami bersiap-siap untuk berangkat ke Duly Hill. Dipastikan bahwa kami akan pergi dan tinggal selama dua hari dan kembali ke esokan harinya. Sesuai tekat, kami berdua duduk di mobil saya dan pergi ke Duly Hill. Sebenarnya hotel orang yang saya kenal tidak ada di Duly Hill. Saya membuat alasan ini. Dalam perjalanan ke Duly Hill, saya menelepon banyak tempat. Kami mengambil kopi dari mobil di Banepa. Ketika kami sampai di Duly Hill, saya mengingatkannya bahwa hotel teman saya mengadakan konferensi pers dan mungkin bukan ide yang baik untuk tinggal di sana. Dia bilang, sekarang aku sudah datang. Sekarang aku akan duduk di manapun kamu mau. Misi saya telah selesai. Kami mencapai hotel yang bagus di Duly Hill. Saat mendaftar di hotel, kami memasukkan nama yang berbeda dan menginap di sana selama dua hari tanpa meninggalkan hotel. Saya mendapatkan semua yang saya inginkan. Karena dia juga membawa laptop. Kami berdua menyiapkan laporan penelitian di laptop tersebut. Begitulah cara dia masuk dalam rencanaku. Saya bilang ada loka karya penerjemahan di Duly Hill. Ibu istri saya datang untuk membantu istri saya ketika dia sedang mengandung anak laki-laki. Saya tidak punya banyak strategi pencarian karena saya mencari seorang pembantu untuk memasak nasi dan mencuci pakaian. Yang pasti, saya memiliki hubungan terbuka selama dua hari dengannya. Dia berulang kali memohon agar tidak ada yang tahu. Setelah datang ke sini, dia mencetak laporan penelitian dan membawanya. Saya mengoreksi semua gambar dengan mata tertutup. Saya tidak tahu kemana dia pergi setelah itu. Setelah itu, saya mengatur pekerjaannya sesuai jika ada perempuan saat saya menjadi pembimbing penelitian. Jika kondisi keuangan orang tersebut baik, saya akan mengambil izin penelitian. Manusia adalah budak keadaan. Saya memanfaatkannya sepenuhnya. Profesi guru itu membosankan. Kunjungan residensial dilakukan ke Trisuli, Nagarkot, Duly Hill dan tempat lainnya selama libur panjang kampus. Dari perempuan hingga dewasa, semuanya diambil. Saya mendengar kabar berapa banyak perempuan yang sudah menikah bahkan bercerai. Namun kebiasaan saya tidak berubah. Saya dulu tahu bahwa uang akan mengalir dari pekerjaan ini begitu saya bertemu dengan seseorang. Uang ibarat pelumas bagi perilaku saat saya di kampus. Saya sangat berhati-hati dalam mengajar. Saya dicintai di depan semua orang karena saya bekerja keras untuk mengajar. Selain mengajar di kampus, saya mulai diundang menjadi keynote speaker di berbagai pertemuan dan seminar. Mendapatkan nama, harga, rasa hormat. Seiring berjalannya waktu, saya menjadi seorang profesor. Setelah itu, dadaku menjadi lebih lebar. Saya mulai menjadi seperti orang terkemuka di bidang saya. Ketika saya menghadiri acara tersebut, orang-orang tampak bersemangat untuk menyanyikan pujian saya dengan baik. Pada saat itu juga, pekerjaan penerjemahan datang dan murid-murid saya disuruh melakukan penerjemahan. Nama itu milikku, saya mulai menjadi pembicara utama dan tamu utama di pertemuan nasional dan internasional. Sebagai pembicara utama di berbagai negara di dunia, saya mengajak orang-orang favorit saya ke program tersebut. Dengan cara itu, saya biasa mendiskusikan literatur Fisweswar Prasad Koirala yang liberal dan luas di antara mereka yang pergi bersama saya. Dia terbuka dan mudah menargetkan orang lain. Karena saya juga tertarik dengan politik saat itu, saya mendapat kesempatan untuk bekerja sebagai duta besar di paru kedua pekerjaan saya. Tak lama setelah itu, saya otomatis pensiun. Tak lama setelah saya pensiun, istri saya jatuh sakit. Saya dibawa ke rumah sakit yang berbeda. Tidak ada tanda-tanda pemulihan. Akhirnya dokter memberi laporan bahwa istri saya mengidap AIDS. Dia tidak mengatakan itu padanya. Akulah penyebabnya. Sejak hari itu, rasa lapar dan tidur hilang. Bibir dan langit-langit semuanya kering. Saya belum bisa memikirkan apa yang harus saya lakukan dalam beberapa hari mendatang. Kini api penyesalan berkobar di hatiku. Pikiranku menjadi gelisah dan hidupku menjadi kacau. Ketika saya melihat istri saya, putra-putri, cucu-cucu perempuan saya, saya mulai gemetar. Guru, berilah aku kedamaian. Selama aku hidup sekarang, saya ingin hidup dalam damai. Oleskan sedikit salap. Guru, ahli Nujum berkata, tinggalkan semua yang terjadi sekarang. Harus ada perdamaian di planet ini. Anda akan mendapatkan kedamaian dalam pikiran Anda. Dengan membalik kalender seperti ini, untuk itu silahkan datang pada hari Senin. Dengan biaya RS Rp150.000. Bawa itu. Memberikan kertas dengan rincian beberapa bahan. Bawalah barang-barang tersebut. Profesor berkata, oke, guru. Dia menyapa dan pergi. Basante juga meninggalkan ruang rahasia. Dia sekali lagi mengingat arti kata, guru, yang dia pahami dan mencoba memahami artinya. Guru adalah cita-cita yang memimpin dari kegelapan menuju terang, namun di zaman sekarang. Tidak semua guru adalah guru. Di luar, ada sesuatu yang berbeda di dalam. Menurutnya, siswa harus dapat mengidentifikasi gurunya. Demikian pula pada hari berikutnya, Sang Peramal menunjukkan Basante. Basante akan memahami masalahnya sendiri. Seseorang dengan cerita baru lainnya akan datang. Di tengah aula panjang itu terdapat sebuah tempat yang terbuat dari kabin kecil yang hanya digunakan pada waktu-waktu khusus. Ada kebiasaan membawa kunci dari luar setelah masuk Basante. Hal ini diatur agar semua orang dapat didengar di dalam dan di luar kabin itu. VIP, mereka datang. Para VIP pada hari itu dikenal sebagai dokter. Ketika dia datang ke sana, dialog dimulai lagi seperti ini, kata dokter guru Darshan. Ahli Nujum berkata, Darshan, layanan apa yang harus saya lakukan, Pak? Dokter berkata, Guru yang datang menemui guru untuk menenangkan api keresahan di hatiku, harus menjaga kesejahteraanku. Ahli Nujum mengatakan, akan mudah untuk membawa kedamaian ke planet ini jika Anda menyimpan sejarah bagaimana gangguan dalam pikiran Anda tercipta. Dokter berkata guru karena tindakan masa lalu ini. Nyala api keresahan telah berkobar di dalam pikiran. Ceritaku seperti ini, sudah bertahun-tahun sejak saya menjadi seorang dokter medis. Itu pasti sudah terjadi sekitar 40 tahun. Orang tua saya mengangkat saya menjadi dokter dengan mengeluarkan banyak uang. Ketika saya bergabung dengan layanan sebagai dokter. Saat itu saya paham bahwa pekerjaan seorang dokter itu seperti pelayanan. Penghasilan juga akan lebih sedikit. Dalam pemahaman masyarakat awam, dokter mendapat penghasilan yang banyak. Begitu saya menjadi dokter dan mulai melayani pasien, tekanan pernikahan mulai datang dari rumah. Sementara itu, seorang perawat di rumah sakit tempat saya bekerja menyukai saya. Dan ada tekanan dari rumah untuk segera menikah. Saya menikah dengan menganggap ini sebagai suatu kebetulan. Karena kami berdua berasal dari daerah yang sama, hidup akan lebih mudah. Kami memahami satu sama lain. Kehidupan berkembang dalam lingkungan yang harmonis dengan pendapatan yang sedikit. Kehidupan kami lebih baik dibandingkan kehidupan orang Nepal pada umumnya. Awalnya, saya senang memasuki bidang ini sebagai dokter dan bekerja sebagai penyedia layanan. Sedikit demi sedikit, apakah penghasilan dokter hanya dari rumah dan keluarga saja? Seorang dokter tertentu mulai mengharapkan penghasilan lebih banyak dengan mengatakan berapa penghasilannya. Saya mulai berpikir profesional di mana saya harus melayani pasien dengan menjadi seorang dokter. Awalnya, saya senang bekerja di satu rumah sakit. Kemudian, saya mulai menjalankan banyak rumah sakit dan pusat kesehatan. Dengan cara ini, jika terdapat banyak rumah sakit dan fasilitas kesehatan, pendapatannya juga akan sedikit lebih tinggi. Saat itu saya sadar, kalau saya bisa mengelola praktik kedokteran sendiri, penghasilannya akan lebih banyak. Saya seorang dokter, istri adalah seorang perawat. Setelah beberapa waktu, kami memulai sebuah fasilitas medis kecil. Saya juga pernah bekerja di rumah sakit besar lainnya. Istri saya mulai bekerja penuh waktu di praktik medis kami. Saya biasa tinggal di kantor medis kami pada pagi dan sore hari. Saya biasa merujuk pasien yang datang ke rumah sakit besar lain ke pusat kesehatan kami sendiri. Setelah beberapa waktu, pusat kesehatan kami dipenuhi pasien. Layanan tersedia dengan mempelajari kondisi ekonomi, sosial, pendidikan, psikologis dan politik setiap pasien yang datang ke klinik medis kami. Bahkan orang yang sakit pun akan bangun dengan baik. Banyak warga Nepal yang terlihat miskin dan tidak berpendidikan. Di lain waktu, bahkan seseorang yang memakai perhiasan emas tebal di leher dan tangannya seperti saya, ditempatkan pada posisi di mana dia tidak akan berkompromi dengan kesehatannya. Jika seorang dokter membuka pusat kesehatan sendiri dan tahu bagaimana melakukannya, di negara seperti Nepal, uangnya akan cukup untuk memasukkannya ke dalam karung dan menyimpannya di gudang. Saya mengalaminya, rumah sakit menghasilkan lebih dari sekedar medis. Saya mengalihkan perhatian saya untuk membuka rumah sakit. Seperti yang mereka katakan, hukum Nepal harus ditegakkan oleh Tuhan di Nepal, apapun yang dilakukan siapapun. Badan pengawas menjadi seperti kantor yang tidak ada gunanya. Di kalangan politik, para pengecut biasa memberi instruksi di segala bidang. Seseorang akan datang dan mengendus sesuatu untuk benar-benar dipantau. Nepal tampak seperti negara emas untuk menghasilkan uang. Orang asing juga tertarik untuk berinvestasi di bidang kesehatan, pendidikan dan teknologi informasi di Nepal. Intinya adalah memahami, itu saja yang ingin saya katakan tentang investasi asing. Saya juga melakukan sedikit riset sebelum membuka rumah sakit. Penelitian saya rumah sakit mana yang menguntungkan? Di mana kerugiannya? Titik. Ketika rumah sakit dibuka, terlihat bahwa rumah sakit yang pengelolanya adalah dokter mendapat untung dan rumah sakit dengan sedikit orang yang memahami bidang medis. Karena kakak dan ipar saya juga seorang dokter, setelah berdiskusi dengan mereka diputuskan untuk membentuk tim dokter di bawah kepemimpinan saya dan membuka rumah sakit. Kami sedang mencari tanah untuk rumah sakit di sudut kecil. Kami membeli tujuh bidang tanah untuk rumah sakit dan empat belas bidang tanah sisanya dibeli oleh tanah yang kami miliki sendiri. Kami punya sejumlah uang dan bank mendatangi kami untuk memberikan sisanya. Ada anggapan bahwa seluruh sistem negara Nepal dijalankan seperti itu, sebagaimana dikatakan? Hukum bagi yang miskin dan kebahagiaan bagi yang kaya. Saat kami mulai membangun rumah sakit di daerah itu, harga tanah tiba-tiba naik. Kami membeli tanah di daerah itu dengan harga enam lah per ropani. Setelah gedung rumah sakit selesai dibangun, harga tanah di sana mulai dijual dengan harga empat belas lah per tahun. Kami mendapat banyak uang dari tanah itu. Setelah rumah sakit siap sepenuhnya, kami melanjutkan rencana pembelian barang-barang yang diperlukan untuk rumah sakit. Karena kami harus membawa barang-barang mahal dari luar negeri, kami mengajukan permohonan pembebasan pajak beacukai. Pemerintah juga merekomendasikan pembebasan pajak beacukai. Di Nepal, semua pekerjaan selesai tepat waktu setelah melakukan persembahan sesuai dengan tingkat pangkalan dan bos di pangkalan pemerintah kami juga pernah mengalaminya. Kami membawa sejumlah besar mesin untuk rumah sakit kami sendiri dengan potongan pajak beacukai dan menjualnya kepada profesional medis di tempat lain. Keuntungan dari satu mesin sangat besar. Dengan cara itu, dimungkinkan untuk memperoleh penghasilan. Setelah rumah sakit siap, jumlah pasien mulai berdatangan sedemikian rupa sehingga tidak mampu menahan tekanan. Sejumlah besar uang akan dibebankan bahkan dari pasien normal. Upaya tersebut dilakukan dengan membangun jaringan operator rumah sakit di tingkat nasional. Pasien dikirim dari sini ke sana. Dan komisi diambil. Setelah membangun jaringan pengelola rumah sakit, saya sendiri mencapai posisi mampu berkoordinasi jika terjadi sesuatu di rumah sakit. Kami melakukan transplantasi ginjal menggunakan jaringan rumah sakit kami sendiri. Selama transplantasi ginjal di pedagang asing, jumlah yang dibayarkan hingga sepuluhlah dari satu orang. Kami memiliki agen di rameh hub, dolaka dan distrik lain untuk mencari orang yang menjual ginjal. Orang-orang miskin rela menjual ginjalnya seharga Rp30.000 hingga Rp40.000. Kami biasa mengirimkannya ke berbagai kota di India. Kami biasa menerima bantuan gangster ketika kami menghadapi masalah dan ancaman dari waktu ke waktu dalam semua pekerjaan ini. Sedikit demi sedikit, melalui rumah sakit, kami telah melakukan transplantasi ginjal bagi banyak orang. Kalaupun ada rasa takut di hati, semuanya dibenarkan di hadapan uang. Tidak ada rasa takut di hati saya. Saya adalah pemegang saham di banyak rumah sakit dan keuntungannya diatur. Kemana pun saya melihat, yang saya lihat hanyalah uang. Sebelum melakukan operasi apapun, kami biasanya meminta izin dari pihak pasien dengan membubuhkan sidik jari. Meski banyak dokter magang yang sakit meninggal saat praktik. Hukum kedokteran melindungi para profesional medis. Tidak ada masalah ketika orang meninggal. Bahkan ketika orang-orang sekarat di depan kami di rumah sakit, kami tidak merasakan perbedaan apapun. Kami hanya merasakan sebuah kasus. Kami tidak mengantisipasi cederanya kerabat pasien. Rutinitas harian kami berlalu seperti ini sejak lama. Terkadang, ketika jumlah pasien di rumah sakit sedikit, kami membebankan biayanya kepada pasien lain yang ada di sana. Memiliki ide, hanya akan ada manfaatnya. Di penghujung karir profesional saya, terjadi wabah penyakit corona. Epidemi ini dimulai di Tiongkok dan menyebar ke seluruh dunia. Bahkan negara-negara maju seperti Amerika, Italia, Korea pun terkena dampak parah dari corona. Terjadi kehilangan kekayaan dalam jumlah besar di negara-negara di seluruh dunia. Yang ada hanya ketakutan dan kepanikan di mana-mana. Di Tiongkok, negara asal penyakit ini, perawatan medis serta lockdown dilakukan untuk mengendalikannya. Banyak orang menjadi akrab dengan situasi lockdown. Dia juga merasakannya. Penguncian, lockdown, terbukti sangat berguna dalam mengendalikan penyakit akibat virus. Situasi Tiongkok dan Amerika mirip dengan perang dingin terkait isu penyakit ini. Situasi menuding Tiongkok dari seluruh dunia juga sampai ke media. Dikendalikan pada penerbangan internasional. Banyak rencana tur yang dibatalkan. Ada laporan bahwa beberapa pengusaha bahkan bunuh diri setelah bisnisnya hancur. Masyarakat manusia dunia dulunya dihebohkan dengan berita yang tersebar dari Eropa. Beberapa saat kemudian, penyakit ini juga masuk ke India dan Nepal. Terjadi juga kekacauan. Pemerintah merilis berita lockdown. Nepal juga terjebak dalam kekacauan ketakutan, kepanikan dan krisis. Orang-orang di pemerintahan merasa bahwa orang-orang di pemerintahan telah melakukan pekerjaan yang menciptakan korupsi dengan menunjukkan wabah corona. Tapi siapa yang akan angkat bicara? Seiring berjalannya waktu, ia mengangkat pedang krisis di kepalanya. Seperti halnya negara yang terjebak ketakutan saat gempa tahun 2072 terjadi, negara juga menjadi ketakutan di era corona. Sudah menjadi sejarah bahwa politisi Nepal menjadi kaya ketika terjadi krisis di negaranya. Ketika gempa bumi tahun 2072 terjadi, cukup bertanya kepada masyarakat Katmandu apa yang dilakukan orang-orang di pemerintahan. Bahkan di masa corona, situasinya menjadi sangat sulit. Namun pemerintah tampaknya tidak bertanggung jawab. Kami juga menganggap saat ini sebagai yang terbaik bagi lingkungan bisnis. Pertambahan pasien, bertambahnya penyakit, ibarat festival bagi pengelola rumah sakit. Kami mengadakan pertemuan rahasia dengan tim inti administrator rumah sakit. Di tengah ketakutan dunia, pasien corona juga meningkat pesat di Nepal. Wabah corona terjadi dalam dua tahap. Pada tahap awal, kami mendorong lebih banyak ketakutan dari jaringan rumah sakit. Ada kelalaian pada tahap pertama. Kami membiarkan pasien tetap menggunakan ventilator tetapi kami sendiri merasa tidak pantas untuk tetap berada di sana. Kami biasa mengatakan bahwa ada ancaman keamanan bagi para perawat juga. Pada tahap awal tahap pertama, kami membuat masyarakat awam haus dengan menampilkan pasien yang meninggal sembarangan dan karena obat. Setelah itu, pria tersebut pergi ke rumah sakit tanpa memikirkan uang. Bahkan pasien pun tidak bisa tinggal di rumah sakit. Kami langsung bekerja sama dengan toko obat dan memberi tahu kerabat pasien melalui telepon bahwa mereka telah meminum begitu banyak obat. Dibuat untuk membuat surat wasiat. Meski ada yang meninggal, toko obat tidak memberikan diskon 1 rupi pun untuk obat corona. Kami merujuk pasien dengan helikopter ke rumah sakit di distrik lain di luar Katmandu. Fasilitas ventilator di rumah sakit kurang. Di satu rumah sakit, terdapat 8 hingga 10 tempat tidur dengan fasilitas ventilator. Bahkan untuk mendapatkan tempat tidur yang dilengkapi ventilator, harus diterapkan listrik hingga menteri. Kami biasa memanggil dokter untuk berkeliling di rumah sakit dengan 10 ventilator. Dulu dokternya biasa saja, tapi kami dikenal sebagai dokter spesialis. Ketika yang disebut dokter spesialis itu datang, kami mengenakan biaya 15 hingga 20 ribu sebagai pembulatan biaya dokter untuk setiap pasien. Kami biasa mendapatkan dokter karena pasien. Saat itu di Nepal, teror tabung oksigen juga dijalankan dengan penuh sukacita. Saya sendiri telah melakukan kejahatan dalam profesi saya, demi uang. Saya telah membiarkan beberapa pasien meninggal pada awalnya karena kelalaian. Karena kelalaian seperti saya, suami dan menantu putri saya dibunuh tanpa mengenali pasien di rumah sakit lain. Setelah beberapa waktu, corona dikendalikan dari seluruh dunia. Hampir seluruh negara di dunia beralih dari keadaan teror ke keadaan normal. Pasca corona, gelombang demam berdarah kembali datang di dunia. Pada saat itu, saya telah mengundurkan diri dari pekerjaan profesional yang aktif. Saya juga meninggalkan pimpinan rumah sakit. Saya mulai memberikan waktu untuk keluarga saya. Baru pada saat itulah saya menyadari bahwa banyak hal yang dilakukan salah. Saya mulai memberikan cinta. Baru pada saat itulah saya menyadari bahwa banyak hal yang dilakukan salah. Putri saya juga punya anak. Mereka menempel padaku. Saat itu saya pikir sayalah pembunuh ayah mereka. Saat ini, saya pergi ke rumah sakit dan melayani dengan hati yang murni. Namun perbuatan saya di masa lalu membuat saya marah. Ada penyesalan yang membara di hati. Tidak ada kebahagiaan di siang hari dan tidak ada tidur di malam hari. Meskipun saya mungkin tampak jujur di mata masyarakat, di mata hukum yang terhormat, menurut penilaian saya sendiri. Saya adalah seorang penjahat. Saya melihat banyak teman dokter di depan saya yang merupakan penjahat. Banyak dokter telah melakukan pekerjaan dengan baik. Para dokter yang menyedot masyarakat dengan membuka cangkang yang baik juga selangkah demi selangkah. Saya pikir ini adalah pemikiran orang Nepal. Tidak peduli apa kata orang. Mereka akan menanggungnya, tidak peduli apa yang mereka lakukan. Mereka akan membayar uang tanpa melihat tanggal obatnya. Di negara seperti Nepal, tempat tinggal orang-orang seperti itu. Orang asing ingin sekali berinvestasi di bidang kesehatan, pendidikan, komunikasi, dan sektor lainnya. Pemerintah juga siap memberikan peluang untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan. Ketika saya melihat kembali jalan yang saya lalui, saya pikir saya akan masuk neraka. Aku menginginkan kedamaian selama aku hidup, namun akhir-akhir ini semakin banyak waktu luang yang kumiliki. Semakin besar pula jiwaku terbakar. Aku datang ke tempat perlindunganmu, guru, karena aku tidak sanggup menahan amarah yang cemburu. Beri aku ketenangan pikiran. Ahli Nujum berkata, kalian semua telah bersumpah untuk memperbaiki diri dengan mengakui kesalahan kalian pastinya. Kini ketenangan pikiran bisa dipulihkan. Perdamaian planet harus dilakukan. Datanglah pada hari Senin untuk itu. Memberikan chip di tangannya. Silakan datang dengan barang-barang ini. Dan biaya untuk perdamaian planet ini menelan biaya satulah Rp50.000. Bahwa itu juga, dokter berkata, ya, guru. Dokter berangkat dari sana. Meski Basante tercekik, dia merasa sedang menonton serial TV melalui kata-kata. Ketika ada banyak perbuatan manusia di dunia. Dia melihat gambarannya melalui kata-kata. Setiap peristiwa ini menciptakan gelombang konstan dalam pikiran dan otak Basante bersama dengan gelombang ideologis dan emosional. Ahli Astrologi Hari Narayan memandang hari Senin sebagai waktu yang tepat untuk melakukan perdamaian planet khusus. Itulah sebabnya hari Senin diperuntukkan bagi mereka yang membuat planet ini damai. Mereka melakukan hal lain seperti berdoa, membaca karya Rudri, ahli nujum setiap hari. Bayarannya lebih mahal dibandingkan astrolog lain di Katmandu. Meski bayarannya mahal, klien datang ke sana karena kepercayaan mereka padanya. Meski biayanya mahal, ia juga memberikan layanan gratis kepada banyak orang. Para ahli astrologi memiliki kebiasaan memakan sesuatu di antaranya bahkan Basante pun pernah melihatnya. Orang-orang dari berbagai negara juga datang menemuinya. Istri Peramal tidak suka jika orang lain selain kliennya datang. Basante merasa ibu astrolog itu juga tidak puas dengan suaminya yang astrolog. Ahli nujum hari Narayan bukan hanya teman ayah Basante. Ia juga seorang majikan dan pemberi ilmu. Dia telah mengasuhnya. Cinta juga telah diberikan. Basante menjadi semakin tertarik pada kenyataan bahwa hanya ada dua orang kaya di rumah itu dan mereka tidak sepenuhnya berdamai dan tidak sepenuhnya puas. Awalnya ia mengira ibu dan ayahnya memiliki hubungan yang baik, namun sejak awal tujuan ibu dan ayahnya tidak sejalan. Situasi yang sama terjadi ketika Basante adalah putra dari rumah yang sama. Mereka tidak mengungkapkan ketidaksetujuan mereka sedemikian rupa sehingga orang lain dapat melihatnya. Selama bertahun-tahun Basante yang hidup sebagai putra serumah, menyadari situasi di mana kedua hati tidak memiliki pikiran yang sama. Apa isi batin yang dia ceritakan pada sang ayah? Dia bahkan tidak berani bertanya. Dia bertanya pada ibunya mengapa dia menjadi ibu yang sedih. Dia juga tidak banyak bicara. Ada rumah, mobil, saldo bank, rasa hormat, semua umat beriman. Namun ayah dan ibu Peramal belum sepenuhnya berdamai. Sampai Basante memahami hal-hal ini dia bahagia. Ketika Basante menyadari situasinya, kebahagiaannya pun lenyap. Dia merasa bahwa dia adalah anggota keluarga itu. Dia menjadi cemas untuk mengidentifikasi apa masalahnya dan menyelesaikannya. Ia mencoba memahaminya dengan menghubungi putra ayah dan ibu Peramal yang berada di luar negeri. Mereka mengatakan karena berada di luar negeri dan menikah di sana. Mereka menyimpang budaya dan tidak bisa pulang serta tidak mengetahui keadaan internal rumah. Basante agak mengecewakan. Suatu hari, Basante tiba-tiba teringat Paman Hanal. Hanal Paman Mai tahu sesuatu tentang rumah ini. Di sisi lain, program reguler di pusat Peramal sedang berlangsung. Dia terjebak dalam pekerjaan yang dia lakukan secara teratur. Basante memanggil Paman untuk mengetahui sesuatu tentang hal itu setelah memikirkan banyak hal dalam pikirannya. Ketika dia pergi ke kampus, dia memanggil Paman Hanal ke Taman Bandar Hal. Paman Hanal yang bersifat sederhana dan filantropis juga datang di Taman Bandar Hal. Mereka datang ke Taman Bandar Hal yang besar dan penuh dengan pepohonan dan tanaman. Jadi mereka berjalan-jalan dan mengobrol. Ada juga banyak monyet di taman, jadi perhatian mereka juga tertuju ke sana. Basante bertanya kepada Paman Hanal tentang ibu dan ayah Peramal yang tidak akur. Apa alasannya? Apakah kamu tahu sesuatu? Paman Hanal berkata, kamu telah menjadi putra rumah ini. Kamu telah tinggal di rumah ini selama enam tahun. Kamu telah hidup sebagai Pak dari Peramal Harinarayan. Kamu juga mendapatkan cinta dari ibumu dan memang begitu. Kamu harus menemukan anak laki-laki. Basante agak mengecewakan. Dia kembali melanjutkan dengan Paman Hanal. Jika kamu tahu sesuatu, beritahu aku Paman. Paman Hanal berkata, nak, lihat, ini sebuah kota. Rumah-rumah di sini besar. Hati orang-orang itu kecil. Hubungan emosional bahkan antara orang yang tinggal serumah. Di banyak rumah terdapat kesenjangan yang besar antara suami dan istri. Mereka tidur di ranjang yang sama tetapi memiliki mimpi yang berbeda. Teman ayahmu sangat baik. Dia sangat membantu. Dia menganggap istrinya lebih berharga daripada kehidupannya sendiri. Mereka menginginkan kebaikan masyarakat ini. Mereka lebih sayang padamu. Anda pasti pernah merasakannya secara langsung. Istri P. Ramal juga sangat baik. Dia sangat memperhatikan suaminya. Dia juga berpikir bahwa kamu lebih disayangi daripada putranya sendiri dan mencintaimu. Nak, jangan biarkan ada kelemahan dalam keluarga di rumahnya. Adalah orang-orang sesuatu pasti telah terjadi. Saat Anda kesakitan, Anda melakukan sesuatu untuk meredakannya. Ingatan akan putra-putranya juga terkadang mengganggunya. Basante berkata lagi, keluarganya baik, mereka penuh kasih sayang. Tapi saya tidak melihat mereka bahagia satu sama lain. Itu sebabnya saya juga khawatir akhir-akhir ini. Saya bertanya, keduanya mengatakan tidak ada yang seperti itu. Di lain waktu, saya melihat peramal yang senang ketika ada pelanggan datang. Serius. Paman Hanal berkata, saya juga ragu tentang beberapa hal. Kecurigaan akan berdampak buruk. Wah, sekarang tugasmu adalah selalu membahagiakan rumah itu. Kamu sudah menemukan keseimbangan dalam setiap perilaku rumah. Anda tidak akan bertemu orang-orang seperti itu bahkan di zaman yang lain. Jadi, setelah beberapa saat mengobrol, mereka berpisah dari sana. Keingin tahuan Basante tidak akan teratasi dari percakapan itu. Dia khawatir dan kembali ke pusat astrologi. Anggap saja tidak ada apa-apa di sana dan pekerjaan rutin sedang berlangsung. Hari-hari berlalu, ayah peramal itu menjadi semakin gelisah. Melihat kesedihan ibunya, Basante pun bertanya-tanya harus berbuat apa. Suatu hari, ketika waktu terus berjalan seperti ini, sebuah mobil polisi berhenti di depan pusat astrologi. Petugas keamanan di bawah juga bingung. Dia bertanya-tanya mengapa polisi datang. Polisi menanyakan keberadaan peramal hari narayan. Setelah mengetahui astrolognya di atas, polisi akan naik di atas rata-rata. Terjadi banyak keributan dan keributan di lingkungan sekitar. Saat itu, Basante juga pulang dari kampus. Setelah memahami situasi di sana, dia juga sangat ketakutan. Banyak hal yang bermain di pikirannya. Banyak VIP yang datang untuk mengambil layanan di sana. Beberapa dari mereka mungkin telah melakukan kesalahan. Dia melihat kejadian tersebut dengan cara seperti itu dan menjadi khawatir tentang solusinya. Ibu peramal itu sedang duduk di kursi di dapur dengan cemberut. Bibi Bansa berusaha memberikan keberanian. Basante bertanya kepada ibu, ibu mengapa polisi datang ke sini dan mengapa polisi mengambil ayah. Sekarang mari kita beralih ke petugas polisi yang kita kenal. Ibu berkata, apapun yang terjadi pada ayah. Jangan panik sekarang, tindak lanjut di kejadiannya. Polisi tidak mengambil orang sebesar itu dan membunuh mereka. Mengapa polisi mengambil yang itu? Setelah itu orang-orang kita harus dibebaskan. Sekarang semua tanggung jawab ini ada di kepala Anda. Anda telah menjadi seorang pemuda yang dewasa. Anda harus menangani situasinya. Saya selalu diberkati. Jadilah anakku bahkan jika aku jatuh. Kamu tidak boleh jatuh, nak. Basante mendekati ibunya. Dia memegang kedua tangan ibu dan berkata, Ibu, aku akan tetap membebaskan ayahku. Ibu memeluk Basante dan berkata, Nak, sekarang kamu adalah satu-satunya milik kami mendukung pada hari itu. Polisi menahan peramal tersebut di kantor polisi terdekat. Kepribadian ideal Basante adalah peramal hari narayan. Banyak klien yang datang ke pusat astrologi setiap hari. Banyak jenis gelombang juga tercipta di dalamnya. Basante pergi ke kantor polisi dan bertemu dengan peramal itu. Kepalanya tertunduk saat berbicara dengan Basante, seperti putranya. Wah, seseorang telah menipuku. Setelah membicarakan situasinya, Basante bertanya kepada polisi di sana. Peramal itu ditahan polisi untuk diselidiki atas kejahatan pengedaran narkoba. Basante memberitahu petugas polisi di sana bahwa hal ini tidak boleh terjadi. Jawab polisi, sekarang kami dalam tahap penyelidikan. Jika dia tidak bersalah, dia akan dibebaskan dan jika dia terbukti bersalah, dia akan dihukum sesuai hukum. Jangan terlalu khawatir, apapun yang terjadi, bersabarlah. Dia pulang ke rumah dari sana. Banjir pertanyaan mengalir di benak seperti tetesan air hujan. Pikirannya mengatakan bahwa ini semua adalah konspirasi seseorang. Saat dia hidup di bawah perlindungan Peramal selama enam tahun. Dia selalu membungkuk padanya. Dia sampai di rumah dengan berat hati. Rumah dengan pusat astrologi tampak sepi. Ibu ada di dapur. Dia langsung pergi ke tempat ibunya dan menceritakan berita yang telah dia kumpulkan. Karena bibi Banjir juga ada di sana. Ibunya membawanya ke ruangan lain dan bertanya lama tentang kejadian tersebut. Pesan Basante untuk semua ibu. Ibu menjadi khawatir. Kehidupan seseorang ibarat roda tembikar. Itu terus berputar. Dalam hidup terkadang cerah dan terkadang gelap. Hari ini, Basante telah mencapai perasaan baru. Dia selalu ingat merasakan banyak cerita dari orang yang tidak dia kenal. Ada kekacauan dalam kesehariannya. Tidur di rumah itu juga hilang. Semua orang bertanya-tanya kapan hari akan terang dan kita akan bertemu Baba. Keesokan paginya, Basante pergi membawa makanan. Dari jam delapan sampai jam sembilan pagi ada waktu untuk bertemu kerabat. Saat itu, Basante datang membawa makanan. Dia memotong tiket pertemuan dan pergi menemui. Polisi yang ada di sana mengatur pertemuan dengan Basante untuk sang peramal. Pengaturan dibuat untuk berkomunikasi melalui jendela kecil. Dia sangat mengkhawatirkan ibu peramal itu. Tetangga tol lain juga menanyakan hal itu. Aku akan pergi dalam beberapa hari sampai saat itu. Nak, kamu harus mengurus rumah. Keduanya saling menyemangati. Basante menemui petugas investigasi dan mengambil informasi tentang perkembangan kasusnya. Petugas investigasi mengatakan bahwa peramal tersebut mempunyai kasus yang serius. Ketika sang peramal dibawa dari pusat peramal. Beberapa tas juga disita dan dikatakan ada lebih dari lima kekobat-obatan yang dilarang oleh hukum. Adalah Basante mendapat informasi bahwa dia dituduh rutin mengedarkan narkoba dalam jumlah besar dengan menyamar sebagai pusat peramal. Polisi mengatakan dia juga pengguna narkoba. Basante merasa sangat sulit mempercayai hal ini. Basante pulang. Di rumah, ibu sedang menunggu Basante. Basante menceritakan segalanya kepada ibunya dan bertanya, Ibu, apakah dia menggunakan narkoba? Kata ibu, Nak, itu kebiasaan buruknya. Dia adalah seorang pecandu narkoba. Dia tidak tahu apa yang dia makan. Tapi dia biasa menyuntik dirinya sendiri untuk memakan apa yang dia makan dalam beberapa hari terakhir. Dia mempelajari kebiasaan ini dari Banaras. Itu sebabnya saya mulai berpikir bahwa saya tidak akan tinggal di Banaras. Saya harus pergi ke Nepal. Dia adalah pembelajar ringan di Banaras. Kami datang ke Nepal dan mulai tinggal di sini. Setelah datang ke sini, dia merasa aman selama beberapa tahun. Tetapi setelah beberapa tahun, dia kembali mengalami kecanduan yang sama. Bahkan setelah berbicara dengannya selama 24 jam. Saya tidak dapat menyelesaikannya. Apa yang harus saya lakukan, Nak? Anak laki-lakinya juga dikirim ke luar negeri untuk belajar pada usia dini. Orang tua itu jatuh ke dalam perangkap seperti itu. Saya merasa seperti akan mati setelah melihat tingkah lakunya. Banyak juga pecandu narkoba yang datang ke sini sebagai klien. Dia telah menyimpan barang-barang itu di sini dan memasoknya ke banyak orang. Bahkan aku sudah lama tidak mengetahuinya. Saya mengatakan kepadanya untuk tidak melakukan itu. Dia biasa makan sendiri. Tapi dia juga biasa memberi kepada orang lain. Setelah Anda datang ke rumah ini, Anda biasa berbisnis dengan sedikit hati-hati. Aku tidak pernah bisa mengatakan ini pada diriku sendiri. Saya sangat takut Anda juga akan terjerumus ke dalam kebiasaan buruk itu. Kadang-kadang tampaknya saya telah melakukan hal yang benar dengan membawanya pergi dari polisi. Tetapi bagaimana saya bisa lupa bahwa dia adalah suami saya? Dia sangat mencintaiku sehingga cinta sucinya membuatku tetap hidup. Kalau tidak aku pasti sudah mati. Apa yang kamu lakukan sekarang? Waktu akan melakukannya. Waktu itu kuat. Dia mulai menangis dan berkata, Nak, jangan tinggalkan kami. Basante berkata sambil menyeka air mata ibunya. Ibu kamu hebat. Jangan membuat dirimu lemah dengan menangis seperti ini. Dia menghiburnya untuk tidak khawatir dengan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Karena ahli nujum tidak ada di rumah itu. Pusat peramal itu sepi. Staff juga duduk dengan wajah sembab. Istri peramal itu kesakitan. Semua orang khawatir tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah mengenal lebih jauh dari ibunya. Basante merasa seperti sedang duduk di ruang rahasia mendengarkan cerita. Basante menyesali masa lalu. Pertanyaan muncul di benaknya. Mengapa saya tidak melihat aktivitas Baba dengan baik? Mengapa saya tidak memeriksa kamar-kamar di rumah sampai hari ini? Mengapa saya hanya melakukan apa yang saya lakukan secara sederhana setelah saya datang dari kampus? Dan hatinya memberi jawaban. Saya adalah anak miskin dari desa. Ayah saya memberi saya cinta. Dia mengatur agar saya makan dan belajar. Dia memberi saya lingkungan untuk menimba ilmu. Tidak ada orang seperti itu di dunia. Dia adalah panutan saya. Tidak ada pertanyaan tentang orang yang ideal. Saya juga selalu menghormatinya. Itu mungkin. Bahkan Basante tidak pernah pergi ke ruang penyimpanan dan melihat. Rumahnya harus besar. Ruangannya harus luas. Tempat penyimpanannya harus penuh. Pada saat yang istimewa, kisah tentang meletakkan kunci di dalam ruangan dan sang peramal sendiri yang menyimpan kunci itu mulai berputar di benaknya seperti sebuah film. Mengingat hal-hal tersebut, Basante merasa situasinya sama, namun pikiran tidak mampu menerimanya. Hari ini, halaman baru dari situasi terbentang di hadapannya, yang terbuka tetapi semuanya seolah-olah berada di dalam tirai. Akan menemui babah sambil sarapan. Selain bertemu orang yang pulang pada sore hari, belajar mandiri, bertemu ayah lagi di malam hari. Dan menghibur ibu di malam hari menjadi rutinitas sehari-hari Basante. Begitulah kesehariannya selama tiga bulan. Setelah tiga bulan, akan ada sidang di pengadilan. Kemudian peramal masuk penjara dari kantor polisi melalui pengadilan. Karena Basante juga sering berhubungan dengan profesional hukum, masih belum diketahui hukuman apa yang akan dijatuhkan. Meski berada di penjara, ia tidak absen dalam kunjungan rutin. Tidak perlu membawa nasi seperti di kantor polisi, tapi mereka rutin membawa buah-buahan. Jangan biarkan babah melakukan apapun selain dari apa yang harus dia lakukan demi kepentingannya. Terkadang dia membawa ibunya juga. Anak-anak lelaki yang berada di luar negeri mendengar berita ini, tetapi mereka tidak mencoba datang ke Nepal dan melihat apakah mereka dapat melakukan sesuatu. Saat ibu menelpon, mereka bilang apapun yang terjadi sudah sesuai hukum, jadi jangan panik. Yang lain tidak tetap berhubungan. Seorang ibu membutuhkan kenyamanan dan dukungan. Karena Basante tidak dapat memahami situasi rumah pada saat itu, sang ayah berada dalam masalah, namun dia berhati-hati agar tidak menimbulkan masalah bagi ibu di kemudian hari. Dia rutin berhubungan dengan ayah dan saudara laki-lakinya di desa dan mengurus masalah mereka. Ia juga khawatir dengan kemerosotan keluarga dan masyarakat. Perhatiannya terfokus pada apa yang bisa dilakukan secara kolektif jika tidak ada kemudahan dalam keluarga di seluruh negeri. Ada situasi seperti itu di rumah. Hidup penuh tekanan dan ujian akhir gelar gurunya juga akan segera tiba. Basante mendapat ketegangan dan tekanan dari semua sisi. Dia ingat, stres dan tekanan membuat seseorang bugar dan ini adalah ujian kehidupan nyata. Kemudian dia memutuskan sendiri, saya harus lulus semua ujian yang akan datang. Saya harus mempersiapkan diri dengan baik untuk itu. Saya akan lulus semua ujian. Beginilah cara dia mempersiapkan mentalnya. Basante mengatur segalanya. Saat ini dia telah menjadi wali penuh bagi banyak orang. Suatu hari ketika dia pergi menemui ahli nujum, dia berkata kepada Basante, Nak, ada banyak hal yang ingin ku bicarakan denganmu hari ini. Dengarkan aku dengan sabar. Saya telah menceritakan lebih banyak di sini. Tidak peduli seberapa banyak saya berbicara, Anda harus memberi saya waktu. Basante menjadi serius dan siap mendengarkan. Kemudian Peramal Baba mulai berkata, Anak laki-laki, Saya lahir di sebuah desa di distrik pantar. Saya sangat sakit ketika saya lahir. Yang lain mengatakan bahwa pandit jatuh sakit bahkan setelah dilahirkan di halak. Halak kami adalah ayah dan kakek halak pandit, keduanya adalah pandit. Ayahku dulu sangat menyayangiku ketika aku masih kecil, dia selalu membuatku merasa bahagia. Tidak ada yang seperti itu. Saya sangat lemah dan lemah saat itu. Ayah saya suatu kali pergi ke Dankuta bersama seorang peramal untuk melihat Tiongkok. Peramal itu adalah seorang peramal terkenal di perbukitan timur Nepal. Peramal itu, setelah melihat nama saya, berkata bahwa kecil kemungkinannya anak itu akan bertahan hidup. Setelah itu sang ayah menjadi sangat sedih. Ayah langsung bertanya apa solusinya telah peramal mengatakan bahwa dia harus berteman dengan anak laki-laki yang seumuran. Planet ini berpindah ke anak itu. Sekalipun mati, ia akan mati. Dia mengatakan bahwa hari putramu akan berbalik. Setelah itu, ayah saya pergi ke pantar dan menggeledah rumah bersama seorang putra kecilnya. Karena dia tetap ingin menyelamatkanku. Pada saat yang sama, dia menghilang untuk waktu yang lama, dan ketika mencarinya, dia menemukan bahwa status keuangan keluarga ayahmu lemah dan ayahmu juga seusia denganku. Jadi dia menawarkan persahabatan denganku. Mereka senang bertemu. Hanal Bai bilang kita sudah memakainya. Kamu tahu apa yang diketahui keluarga ayahmu tentang seluk-beluk persahabatan seperti itu? Setelah itu penyakit saya sembuh. Ayahmu sering sakit. Setelah kejadian itu, kepercayaan ayah saya pada astrolog tiba-tiba tumbuh. Beberapa tahun kemudian, dia membawa saya ke peramal yang sama dan berkata, saya juga mengajarkan astrologi kepada anak saya, saya harus melihat seperti apa masa depannya. Itu bisa membaca astrologi. Kemudian keputusan diambil dengan baik dan beliau memberikan alamat ashram di Vanaras agar saya mudah membaca astrologi. Ia juga mengatur penataannya agar tidak ada kekurangan makanan dan akomodasi. Saat itu, tidak mungkin orang gunung seperti pantar pergi ke kota Faranasi dan membayar uang untuk belajar. Ashram dulunya menjadi tujuan utama para pelajar asal Nepal. Saya tidak bisa belajar dengan baik di Vanaras. Sebagai seorang anak yang lahir di pegunungan, sangat sulit untuk bertahan hidup di lingkungan Vanaras. Saya tinggal di ashram, mengikuti aturan ashram. Membaca dan melayani guru Sudah menjadi rutinitas kami menghabiskan hari-hari kami dengan melakukan studi tingkat normal dan melayani guru. Guru dan pelayan mempunyai pakaian masing-masing. Disiplin dan perilaku yang sangat ketat, semuanya berjanggut dan berambut panjang. Para guru biasa memakan makanan tertentu yang tidak kita ketahui dan ahlaknya juga berbeda-beda. Terkadang mereka juga menerima jasa pembantu. Orang-orang berbahasa Nepal ditemukan di semua jalan di Faranasi. Sedikit demi sedikit, hujan menuju Nepal berhenti. Setahun sekali, ayah saya juga datang berkunjung. Siswa dari hampir seluruh distrik di Nepal biasa datang ke sana untuk belajar. Kota Vanaras dikenal sebagai pusat pendidikan di seluruh India. Saya menyelesaikan studi tingkat saya di Madiaprades Utara dengan cara yang normal. Saya mempelajari tingkat sastri sambil bekerja secara terpisah dan duduk di kamar saya sendiri. Paman saya juga datang ke sana dan terlibat dalam bisnis ini. Dia memiliki toko sehari dan bisnisnya berjalan dengan baik. Saat itu, bisnis pedagang asal Nepal juga berjalan baik. Saya menikah dengannya ketika saya masih belajar sastri. Keluarganya adalah keluarga yang telah tinggal di sana sejak satu generasi yang lalu. Menuju rumah gunung mereka, Bojpur. Ketika saya mempelajari sastri, saya jatuh ke dalam kelompok Vanaras yang salah dan mulai mengonsumsi narkoba. Saya juga mendapat banyak uang dengan menjual barang-barang itu. Melihat kondisi saya yang buruk, ayah mertua saya memutuskan untuk mengirim kami ke Katmandu. Mereka datang ke Katmandu dan membeli dua ropani tanah untuk kami di Gaurighat. Awalnya kami datang ke Nepal dan menetap di tanah itu. Saat itu, harga tanah di Katmandu belum begitu mahal. Ketika saya datang ke Katmandu dari Vanaras, saya belum menyelesaikan studi tingkat sastri saya. Begitu pula astrologi juga belum selesai. Di Vanaras saya membuat sertifikat palsu dan membuka pusat astrologi di Katmandu. Pada awalnya, orang tidak datang ke pusat astrologi untuk mendapatkan pelayanan. Dulu saya diam-diam menyuplai obat-obatan di daerah Pasupati, saya biasa mendapat banyak uang. Uang itu membuat masa tinggal di Katmandu menjadi mudah. Belakangan ini, saya disebut sebagai peramal terkenal di Katmandu. Rahasiaku ayub, setelah orang percaya, tidak ada yang mengejutkan. Anak laki-laki di luar negeri pada usia dini kirim anak-anaknya menjauh sedikit demi sedikit. Saat kamu pulang, aku mulai mencintaimu. Bisnis narkoba membantu saya selama krisis keuangan. Jadi saya melanjutkan bisnis itu secara sembunyi-sembunyi. Pengedar narkoba internasional bergabung dengan saya. Saya mendapatkan banyak uang. Di Bardia, empat perusahaan pertanian dibuka dan empat puluh bigalahan ditambahkan. Demikian pula empat puluh bigalahan ditambahkan di Saptari. Saya, saya bahkan tidak tahu bahwa istri saya mengetahuinya tetapi tidak pernah melihatnya. Aku membuat diriku terkenal dengan kedok agama dan tradisi, namun dalam hati aku terbakar oleh penyesalan. Jiwaku membuatku sedih. Dulu saya senang mendengarkan semua cerita para pencari alam seperti saya untuk menenangkan pikiran. Saya biasa melakukan itu karena itu menenangkan pikiran saya. Anda datang ke rumah saya dan tumbuh besar dengan meminum udara suci dan air pantar. Saya tidak menghentikan Anda dari uang agar Anda tidak terlibat dalam sampah Katmandu. Aku telah menceritakan kepadamu kisah hamba yang skeptis agar pemikiran suci di dalam dirimu semakin dikuatkan. Jika Anda tidak mendapatkan lingkungan yang baik, Anda akan terlindungi dari segala hal karena manusia akan memburuk. Anda dewasa dan memahami masyarakat. Sekarang waktu telah memberi saya lebih banyak perkenalan dengan Anda. Merupakan tradisi untuk membuat klien saya percaya bahwa mereka harus mendapatkan kedamaian planet pada hari Senin. Tak satu pun dari mereka mengetahui metode perdamaian planet, bahkan saya pun tidak. Namun umat manusia itu seperti domba. Ketika sesuatu terjadi, mereka pergi ke sana. Tidak ada yang mendengarkan kenyataan. Coba lihat nak, sejauh ini polisi hanya menyelidiki obat-obatan saya. Nantinya juga akan ditarik pada kisaran bisnis emas. Sekelompok pemalsu kualifikasi pendidikan saya terlibat dalam perdagangan narkoba dan perdagangan satwa liar ilegal. Berdasarkan beberapa kesalahan saya, mereka menjebak saya dalam jaring ini. Sekarang saya memiliki hukum, sama seperti polisi sedang menyelidiki kejahatan saya. Saya tidak bisa lepas dari hal itu. Nak, sekarang kamu harus melayani ibu peramal itu. Merawat dengan baik berarti merawat sampai hidup dan membuang setelah mati. Yang lain juga menyaksikan dengan penuh minat pemandangan Basante di luar jendela di mana peramal Harinarayan sedang berbicara dari dalam jendela. Di dalam penjara keamanan dan polisi. Jadi tidak peduli seberapa banyak mereka berbicara hari ini, mereka bebas. Seperti lampu pada saat padam, mereka memiliki kecerahan, tetapi waktunya tidak mendukung. Wah, aku akan berbicara banyak denganmu hari ini. Dia berkata, aku akan memberitahumu satu hal bahwa kamu sudah dewasa. Jangan berpikir negatif. Basante berkata, katakan padaku. Peramal itu berkata, nak, sekarang aku mungkin mati di dalam penjara. Jika aku mati, kamu harus menelpon ayah dan saudara laki-lakimu dari desa dan tinggal di rumah itu. Ayahmu telah menyerah untukku tanpa menyadarinya di usia muda. Istriku adalah ibumu. Pernikahannya diatur dengan ayahmu. Lakukanlah sebuah keluarga beranggotakan empat orang sudah lengkap. Jika salah satu dari kalian berempat berpisah, jiwaku tidak akan menemukan kedamaian. Anda harus memperbaikinya. Berjanjilah padaku. Anak laki-laki Basante menangis saat mendengar hal-hal di luar imajinasinya dari Peramal Baba. Saat itu ahli nujum berkata, nak, jadilah kuat. Anda tidak bisa menjadi lemah. Ada hal lain yang ingin kukatakan padamu. Ada sebuah kotak di musalah saya di rumah yang memiliki kunci untuk membuka kotak itu setelah kematian saya. Ada akta tanah, dokumen dan surat lainnya. Kemudian buka dan bekerjalah menggunakan kebijaksanaan Anda. Jangan membuat kesalahan dalam hidup. Untuk menyembunyikan satu kesalahan, Anda harus melakukan seribu kesalahan. Jadi jangan membuat satu kesalahan pun. Jika Anda melakukan kesalahan, segera umumkan dan minta maaf. Manusia boleh saja berbuat salah, namun harus diperbaiki. Jika tidak diperbaiki, maka kehidupan akan hancur. Lihat aku sekarang. Demikian pula, Peramal Harinarayan menceritakan banyak hal kepada Basante. Basante menggelengkan kepalanya dan mendengarkan. Dia ingat putra-putranya yang berada di luar negeri. Dia juga teringat temannya di pantar. Dan pada akhirnya, teringat istrinya, dia meminta Basante pergi. Basante berpamitan dari sana dan pulang. Dia tidak tahu kapan jalan itu dipotong. Hanya ketika dia sampai di rumah, dia merasa kesal. Saat itu, ia merasa tidak ada jarak antara penjara dan rumah. Dia pulang ke rumah dan memberi tahu ibunya tentang segalanya kecuali pernikahan. Seperti kata pepatah, apa yang terjadi tidak ada yang bisa berubah, apa yang terjadi terjadilah. Hari berlalu dan malam pun berlalu. Keesokan paginya tersiar kabar bahwa Peramal Harinarayan telah bunuh diri dengan cara gantung diri di toilet penjara pada malam hari. Dia ada di masa lalu. Kejahatan itu akan segera terbukti. Dia pergi untuk memprediksi hukumannya. Dia mengirim pesan terakhirnya kepada keluarganya dan bunuh diri. Sebelum dikremasi, jenazah dibawa ke pasupati setelah selesai proses hukum. Basante sendiri duduk di kremasi terakhir. Maka berakhirlah kehidupan astrolog Harinarayan. Karena Harinarayan, Basante menjadi bagus dan matang. Dia lulus dalam kategori khusus dalam studi Paskasarjana. Subyek studinya adalah budaya Nepal. Melalui pusat astrologi, ia memperoleh ilmu internal dan eksternal. Dia memahami kehidupan, dia memahami dunia, dia memahami tugasnya, dia akan selalu berhutang budi pada keluarga ini. Jika dia tidak datang ke Harinarayan, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi dewasa seperti ini. Dia tiba-tiba teringat masa lalu. Dia mengingat semua orang yang terlibat dalam hidupnya dan berterima kasih kepada semua orang dari lubuk hatinya. Mereka tinggal di sebuah rumah di Gaurikhat. Kini jika biaya menjaga satpam di rumah hanya dinaikkan, maka sistem menjaga satpam akan dihilangkan. Anggota keluarga lainnya hidup dengan cara yang sama. Seiring berjalannya waktu, segala sesuatu yang dikatakan oleh ahli Nujum Harinarayan tidak dapat diucapkan di rumah. Dan setelah itu, ia menjadi bingung di dalam hatinya. Dia mengingat Hanal lagi ketika dia memberitahu siapa yang harus diberitahu. Basante menerima nasihat dari Paman Hanal dalam mode sulit yang merupakan janji peramal. Paman Hanal berkata, Oh, Harinarayan Dai telah mengangkat masalah serius. Pada saat kematian, jika janji yang diberikan kepada seseorang tidak dipenuhi, maka jiwa orang yang meninggal tersebut dapat menyiksanya. Saya harus mempelajari aspek sosialnya dan mencari solusinya, jangan khawatir, saya setuju dengan hal ini. Hanal menjadi penolong Basante dalam menghadapi kesulitan hidup. Paman Hanal, setelah berkonsultasi dengan banyak tokoh masyarakat, menyimpulkan bahwa memenuhi keinginan astrolog Harinarayan adalah kesejahteraan keluarga. Setelah setahun, Basante memanggil saudara lelakinya dan ayahnya dari desa bersamanya. Setelah semua orang setuju untuk tinggal serumah, kebahagiaan kembali ke rumah tersebut. Awalnya sang ibu belum bisa mencapai kesepakatan soal pernikahan. Paman Hanal memberikan contoh peristiwa yang terjadi dalam kehidupan berbagai orang di dunia dan bahwa seseorang harus mengambil inspirasi dari hal-hal tersebut dan tidak mengikuti jalur masyarakat. Seniman dan penulis senior Nepal pun memberikan contoh menikah lagi di saat-saat terakhir hidup mereka. Pernikahan pada tahap kehidupan yang matang membangkitkan perasaan sebagai sahabat yang baik dalam hidup. Suka dan duka bisa tertukar, ada kesempatan mendengarkan dan bercerita. Serta kebahagiaan dan kegembiraan bisa ditemukan di antara anggota keluarga lainnya. Akhirnya sang ibu menyetujuinya. Paman Hanal berkonsultasi dengan semua kerabat yang berhubungan dengan keluarga peramal itu. Anak-anak yang di luar negeri juga bilang tidak apa-apa. Sebaliknya, mereka memberi semangat dengan memberikan contoh dari sana. Namun mereka mengatakan bahwa mereka tidak bisa datang ke Nepal. Berdasarkan saran semua orang, ayah dan ibu Basante menikah. Ayah Basante memberikan persetujuannya tanpa menunjukkan reaksi apapun. Dia ingat bahwa buah pir tumbuh di seluruh ladang setelah hujan turun ke atasnya, yang telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Dengan cara ini, dua keluarga yang hancur dipertemukan kembali dalam situasi yang sangat mudah dan sulit. Beberapa hari pertama terasa sulit, namun lambat laun lingkungan menjadi nyaman. Di antara yang disampaikan astrolog Harina Ryan, kotak di Musala harus dibuka. Hanya anggota keluarga bersama-sama yang tidak berani membuka kotak itu. Sekali lagi kebutuhan akan Paman Hanal terasa di sana. Mereka memutuskan untuk membuka kotak itu hanya dengan memanggil Paman Hanal. Said berteriak untuk membuka kotak itu dan di hadapan Paman Hanal mereka membuka kotak itu. Saat membuka kotak tersebut, terdapat dokumen tanah 80 biga dari Bardiya dan Saptari. Akta tanda daftar perusahaan dan beberapa surat. Surat tanda daftar ini terdapat di berbagai kantor pencatatan perusahaan pertanian dan kantor pajak serta surat dalam amplop panjang dengan karangan bunga khusus yang menarik di dalamnya. Kelihatannya biasa saja tapi sesuatu yang supranatural. Mereka membuka surat tersebut. Surat tersebut ditujukan kepada ahli Nujum Harinarayan. Tunganat Upadiyai adalah seorang sarjana yang terlibat dalam kebangkitan bahasa dan budaya Nepal. Dia telah melakukan pekerjaan signifikan di bidang pengabdian masyarakat. Saat Tunganat bekerja di dasar bahasa dan budaya primitif Nepal, nama dan ketenarannya menyebar ke seluruh negeri. Mendengar sebagai orang bijak dan peramal yang baik tentang Harinarayan. Terjadi pertukaran surat di antara mereka, namun tidak ada pertemuan langsung. Surat yang ditemukan di dalam kotak itu dikirim oleh Tunganat Upadiyai Nepane, seorang sarjana dari Lembah Sinja, jumlah, dengan hadiah kepada Harinarayan. Format suratnya adalah sebagai berikut, Sahabat Astrolog Harinarayanji Gaurikhat, Katmandu. Saya teringat Tunganat Upadiyai Nepane dari Lembah Sinja. Saya belum bertemu Anda tetapi saya telah mendengar dari banyak orang. Saya ingin mengucapkan terima kasih dari lubuk hati saya yang terdalam karena telah meninggalkan Banaras dan datang ke daerah Pasupatinat di Katmandu, wilayah Pasupatinat. Setelah memperoleh pengetahuan penuh tentang filsafat timur dan terus mengabdi pada budaya Nepal dan bahasa Nepal. Asal-usul bahasa Nepal adalah Lembah Sinja. Aku mengingatmu dari tanah suci ini. Saya telah mengirimkan surat ini kepada orang yang akan datang ke Katmandu. Di dalamnya ada karangan bunga yang kami kirimkan dari kuil Kanaka Sundari setelah sembah yang bersama seluruh desa. Karangan bunga suci yang dikirim dari tempat kelahiran bahasa Nepal dan budaya Nepal akan selalu menghargai semangat suci Anda. Itu temanmu Tungnat Upadiyai Nepane, Lembah Sinja Jumlah. Dalam surat yang dikirim dari Sinja yang disebutkan di atas dan pada halaman yang sama di bawahnya, Peramal Harinarayan berbicara kepada Basante dan menulis, Anakku sayang Basante. Lebih banyak cinta suatu hari saya menerima surat dari jumlah. Aku membuka surat itu dan membacanya. Surat itu menyati saya. Saya meneliti tentang ulama yang mengirimkan surat itu. Dia adalah seorang pekerja sosial yang setia dan mencintai kebenaran. Saya belajar tentang peradaban Sinja dan Candi Kanaka Sundari. Dunia Nepal yang luas tercipta dari sini. Bahasa yang kita gunakan telah berevolusi dari sana. Beliau mengirimkan rosario itu sebagai simbol dari jauh dengan perasaan suci. Karena pikiran suci-nya, dia mungkin menganggap penutup luarku sebagai wujud asliku. Namun dalam penilaian batinku, aku terkubur dalam penampilan perilaku tidak bermoral dan kejahatan. Jadi aku tidak dalam posisi untuk mengenakan karangan bunga emosional itu. Anda masih muda, Anda terpelajar, Anda murni. Dia telah mendengar rahasia banyak orang. Dia mengenal masyarakat ini dengan baik, dia memahami Nepal. Kini dia harus mengenakan karangan bunga untuk menginspirasi pelestarian bahasa Nepal dan budaya Nepal. Kampanye pelestarian bahasa dan budaya Nepal seharusnya identitas asli kami terletak pada bahasa dan budaya Nepal. Jika itu berakhir, maka keberadaan kita pun akan berakhir. Ahli Nujum telah berbicara kepada Basante dalam Mahabharata karena berkata, Arjuna akan memenangkan perang, namun karena keadaan saya harus bertarung di pihak Duryodhana. Seperti ini maafkan aku nak, mengingat keadaan telah membawaku pada keadaan seperti ini. Dan jika Anda tidak dapat mencapai Kuil Kanaka Sundari, pergilah ke Kuil Chowko Devi di Katmandu dan berdoa. Kuil Chowko Devi berada di sebuah bukit di atas desa marginal Kota Matyadaksin Kali di Katmandu. Lambat lahun orang-orang di seluruh Nepal akan mengetahui kehebatan Kuil Chowko Devi itu. Penduduk Katmandu juga akan memahami kawasan itu, pentingnya dan ketenarannya ayah yang sama yang mencintaimu, Harinarayan, Sang Peramal. Setelah membaca surat itu, semua orang kaget. Basante menjadi lebih serius dan menyadari tanggung jawabnya. Kemudian ibu meminta bantuan Paman Hanal lagi. Dia bertanya pada Hanal. Mengatur biaya dengan mengatakan bahwa dia harus memberikan pengetahuan praktis kepada Basante tentang Tanah Bardia dan Tanah Saptari Rupnagar, status hukum perusahaan pertanian dan situasi saat ini. Paman Hanal melihat surat registrasi perusahaan. Ada dokumen yang didaftarkan 15 tahun lalu. Kantor pencatatan perusahaan, kantor pajak, kantor properti. Kota matia pedesaan harus direnovasi di mana saja. Meskipun lahan tersebut atas nama perusahaan pertanian. Penduduk desa di daerah setempat memperoleh penghasilan dari lahan tersebut berdasarkan kontrak. Tidak mungkin mengubah citra atau menjual perusahaan atas nama orang lain tanpa mengonfirmasi bahwa perusahaan tersebut telah diperbarui. Pengetahuan tentang aspek praktis ini akan membantu Basante. Lahan terai diolah dengan tanah. Dengan Dali ingin melihat daratan timur dan barat, Paman Hanal memberikan lebih banyak informasi tentang geografi Nepal kepada Basante. Ketika mereka melakukan perjalanan ke timur dan barat dan tiba di Katmandu, Ibu bertanya kepada Basante, apakah Anda serakah terhadap tanah, Putra? Basante menjawab, semua tanahnya bagus tapi saya tidak punya keinginan untuk menikmatinya. Lihat, nak, kami tidak berkeringat di negeri itu. Pemerintah akan menilai properti yang telah dilakukan ayahmu dengan membuat beberapa aturan nanti. Lakukanlah. Jangan serakah, kami memiliki kekayaan kami sendiri untuk menjangkau kami. Kami hanya menunjukkan wilayah di luar Katmandu sehingga Anda dapat mengetahui tentang Nepal Timur dan Barat. Secara simbolis, tempat terai memang seperti itu. Hampir semua tempat di perbukitan seperti pantar. Saya juga belum mengunjungi bagian Himalaya. Surat untuk peramal Harinarayan Baba berasal dari Sinja itu adalah daerah Himalaya. Nepal mendapatkan kesempurnaan dari perpaduan pegunungan, bukit, dan dataran. Dari Himal hingga Terai, budaya Nepal dan bahasa Nepal memiliki peran penting. Seluruh Nepal telah berkembang berdasarkan bahasa Nepal dan budaya Nepal dan Nepal terkenal di dunia. Dia telah mempelajari sejarah dan budaya Nepal secara mendalam. Ia memiliki warisan kebanggaan tersendiri. Kita semua warga Nepal harus hidup dengan identitas Nepal yang kuat. Saat ini, Nepal diserang dari segala sisi. Secara umum tidak ada serangan. Tapi ada serangan terhadap bahasa, ada serangan terhadap budaya, ada serangan terhadap politik, ada serangan terhadap seluruh wilayah negara. Berapa banyak orang asing yang menyerang? Berapa banyak orang Nepal yang menjadi patriot untuk mencapai identitas Nepal? Para pejabat di lembaga yudikatif, eksekutif, dan legislatif semakin terdistorsi. Saat ini terjadi distorsi di segala bidang. Dari badan negara bagian atas hingga badan bagian bawah, mereka terbenam dalam keadaan kotor. Dengar, kamu mampu, kamu murni dan kamu masih muda. Banyak generasi muda seperti Anda yang harus membersihkan negeri ini. Sama seperti Anda melindungi rumah kami yang terpencil, lindungi ibu kami. Ibumu lebih tua dariku. Ibumu adalah tanah Nepal. Ibuku juga tanah liat adalah dan ibu dari semuanya, dan kita semua adalah tanah liat. Tanah berarti negara. Ornamen yang terdapat pada tanah tersebut adalah bahasa dan budaya. Nepal adalah bentuk kesatuan tanah Nepal, budaya Nepal, dan bahasa Nepal di mana banyak penutur etnis dan bahasa dilindungi. Kebutuhan saat ini adalah menciptakan Nepal yang bersatu, beradab, berpendidikan, dan maju dengan melindungi kasta, budaya, bahasa, tradisi, dan adat istiadat budaya Nepal dan bahasa Nepal. Untuk itu, Anda dan pemuda seperti Anda hendaknya bekerja dengan ikhlas. Sampai hari ini, aku belum meminta apapun padamu, nak, tapi hari ini berjanjilah padaku, basante bangkit, perlahan mengepalkan kedua tangannya dan mengangkat kedua tangannya. Menutup mata dan berteriak, ya ibu, sekarang kami anak muda akan bangun. Hidup ibu Nepal Sampai sekarang Anda sedang mendengarkan novel di dalam tirai yang ditulis oleh Ganga Prasad Betwal. Jangan lupa untuk berbagi. Terima kasih. Jangan lupa untuk berbagi.